Pendekar Majapahit Jelit 3 Tamat Bagian 1 Hari telah malam Seng Bulan telah mulai memakai mahkotanya menggantikan Seng Surya yang telah berselang turun dari takhta, laksana permaisuri yang cantik sedang duduk di singgah sana. Cahaya nja yang memancar menembus di kegelapan menerangi ibu pertiwi. Angin pegunungan meniup talan, dan terasalah sejuk menjegarkan badan. Wiku Sepuh pun minta diri untuk bersemadi sembah yang dicandi halaman belakang dengan diikuti oleh para pamung murid dan para murid-murid semua, tak ketinggalan Jaka Wulung dan Jaka Rimang mengikuti pula. Kedua tamu priagung bangkit dari duduknya dan berjalan-jalan mengelilingi halaman sambil menikmati hawa pegunungan yang sejuk itu. Tak lama kemudian, kembalilah mereka semua di ruang pendapa, dan melanjutkan percakapannya. Para murid kembali mengganggu percakapan yang sedang berlangsung, dengan mengantarkan hidangan makan malam, ialah nasi putih dengan lau pautnya, yang berupa ayam goreng, sayur mayur, masakan ikan air tawar, dan sebagai buahnya ialah pisang raja sebesar pergelangan tangan. Silahkan menikmati hidangan hasil dari parlepokan, Gusti, Wiku Sepuh mulai mempersilahkan untuk menikmati hidangan makan malam. Dengan lahapnya Seng Senapati Muda Gusti Aditya Wandana dan Tumenggung Sunata menikmati makanan yang lezat itu. Kiranya para pasukan tamtama pengiring yang berada di rumah samping kanan juga sedang berpesta dengan riangnya, bersama-sama para murid yang sedang tidak bertugas. Gelak tertawa para tamtama pengiring terdengar jelas dari ruang pendapa rumah tengah. Mereka sangat bersukaria atas sambutan yang meriah dan akrab itu. Satu sama lain asyik menceritakan pengalaman masing-masing dengan sebentar-sebentar diselingi suara tertawa nyaring. Sedang mereka asyik menikmati hidangan yang lezat itu, tiba-tiba datang seorang murid mengantarkan tamu. Tamu yang datang itu telah setengah lanjut usianya lah berpakaian seperti petani biasa dengan kantong kulit besar di pinggangnya, bertubuh kurus tidak tinggi dengan ikat kepala hitam lebar segitiga yang telah kumal. Kunis dan jemgotnya putih beruban, panjang tak terawat. Ia membimbing seorang anak lelaki berbadan gemuk agak pendek, berusia kurang lebih mendekati 13 tahun. Setelah tamu itu memasuki ruang pendapa tengah, Tumenggung Sunata segera bangkit berdiri dan menyambutnya dengan penuh hormat. Tak ku duga bahwa guruku, Bapak Kiai Tunggul datang pula di Padepokan, kata Tumenggung Sunata dengan perasaan heran kepada tamu yang baru datang itu, yang tidak lain memang Kiai Tunggul berserta sujud anak angkatnya adanya. Mendengar ucapan kata-kata sambutan dari Tumenggung Sunata itu, serentak semua berdiri menyambut kedatangannya, dan mempersilahkan untuk duduk bersama-sama. Kedatangan seorang tabik besar yang termasyur di Padepokan ini adalah suatu kehormatan besar bagi kami, wiku sepuh mulai bicara, perkenankanlah saya menyambutnya dengan ucapan dirga haju pada Kiai Tunggul. Sangat diperbanyak terima kasih atas kesudian menerima kedatangan kami, Kiai wiku, Kiai Tunggul menjawab. Titik. Kedatangan Kiai Tunggul sangat mengirangkan hatiku, Senapati Muda Aditya Wardanam comotong pembicaraan, namanya telah mengambar harum di kerajaan, tetapi baru kali ini aku dapat kesempatan bertemu dengan orangnya, berkata demikian Seng Senapati Muda. Membungkukan badannya, sebagai tanda menghormat. Terima kasih atas kata pujian Gustiku Senapati, yang berlebih-lebihan itu, Kiai Tunggul menjawab. Silahkan Kiai Tunggul turut serta menikmati hidangan makan bersama-sama, wiku sepuh mempersilahkan Kiai Tunggul dan sujud untuk segera menyusul makan bersama. Tak ku sangka bahwa perjalananku selalu dihadang rejeki. Marijut, tak usah khawatir, pada pokan ini makmur sejahtera, Kiai Tunggul bicara sambil memulai makan dengan lahapnya. Kedatangan Kiai Tunggul menambah ramainya percakapan. Namun belum juga mereka membicarakan kepentingan masing-masing. Dan Kiai wiku sepuh memang sengaja tak mau menanyakan maksud kedatangannya. Selesai makan, mereka masih melangsungkan percakapan dengan naziknya hingga larut malam. Dengan masih menyimpan persoalan masing-masing dalam kalbunya, mereka kemudian beristirahat merebahkan badan hingga esok pagi. Pada esok paginya mereka kembali berkumpul di ruang pendapa rumah tengah dan melanjutkan percakapan yang tak ada ujung pangkalnya itu. Tiba-tiba Gusti Aditya Wardana memotong pembicaraan dengan usul acara baru. Jika Kiai wiku sepuh mengizinkan, ingin sekali saya melihat para murid pada pokan yang sedang berlatihkan huragan. Untuk menghormat Gustiku senapati, tentu saya tidak berkeberatan, tetapi hendaknya Gusti nanti jangan mencertawakan permainan para muridku yang sangat dangkal itu, jawab Kiai wiku sepuh merendah. Dangkal ataupun tidak, saya ingin sekali melihatnya, agar mendapat tambahan pengetahuan, untuk mengisi kekurangan-kurangan ilmu yang ada pada para tamtama kerajaan. Dan aku kira Kiai tunggul pun ingin pula menyaksikannya, Gusti senapati muda mendesak. Saya sangat setuju akan usul Gusti senapati muda, karena pertunjukan itu tentu akan menyegarkan pandangan, Kiai tunggul menyaut. Dengan demikian maka kini Kiai wiku sepuh terdesak ke sudut, dan sebagai tuan rumah ia harus melayaninya. Baik, baik jawab Kiai wiku sepuh, hanya saja janganlah Gusti-Gusti dan Kiai tunggul mentertawakan. Paniling, Kiai wiku sepuh memalingkan kepalanya dan berkata kepada waspada Paniling, supaya semua para murid berkumpul di halaman belakang tempat latihan, Jaka Wulung dan Jaka Rimang bantulah kakakmu itu, Paniling dan para pamonglet, katanya tertuju pada Jaka Wulung dan Jaka Rimang. Para pamong murid dengan diikuti oleh Jaka Wulung dan Jaka Rimang segera meninggalkan ruang pendapa, menuju ke halaman belakang, untuk mempersiapkan tempat latihan para murid beserta bermacam-macam senjata tajam dan tongkat-tongkat penjalin dari bermacam-macam ukuran. Tempat latihan itu luasnya kira-kira 500 langkah persegi dan merupakan padang rumput hijau yang rapih teratur, menyerupai permadani hijau yang digelar. Di tiap-tiap sudut terdapat tempat khusus untuk menaruh senjata-senjata tajam dan tongkat-tongkat penjalin. Para murid segera pula berkumpul duduk berjajar, jajar di batas garis tempat latihan sebelah barat dengan tak memakai baju atas. Mereka bercelana hitam panjang sampai di bawah lututnya dengan ikat pinggang pita berwarna, menurut tingkatan masing-masing. Yang termuda atau terendah ikat pinggangnya berwarna merah, sedangkan tingkatan di atas terendah atau tengah, memakai ikat pinggang pita kuning. Kemudian tingkat yang teratasi alah para pamong murid memakai ikat pinggang pita sutra berwarna putih. Para tamtama pengiring dari kerajaan turut pula menyaksikan latihan yang akan diselenggarakan itu, dan mereka berjajar duduk di batas sebelah timur. Dengan berpakaian seraga merah berserat putih, sebagai tamtama pengawal raja. Bagi para tamtatna, kesempatan menyaksikan pertunjukan ini adalah merupakan kegemaran mereka, bahkan banyak di antara mereka yang ingin pula turut serta memamerkan ketangkasannya masing-masing dalam hal kerida yuda. Hanya saja sebelum ada ijen dari seng senapati muda, mereka tak berani bergerak. Kini Kiai Wiku Sepuh mempersilahkan kepada para tamunya menuju ke tempat latihan halaman di belakang yang telah disiapkan itu, dan mengambil tempat duduk di sebelah di atas tikar pandan yang telah digelar. Wiku Sepuh segera memberi isyarat kepada waspada paniling agar latihan segera dimulai. Semua para murid dengan dipimpin oleh para pamong murid kini mulai bersama di mengheningkan cipta sebentar. Jaka Wulung Dati Jaka Rimang duduk badampingi Wiku Sepuh dan berjajar dengan tumenggung sunata, dengan memakai ikat pinggang pita sutera putih. Empat orang murid dari tingkat terendah tampil ke depan, duduk bersilah menghadap Kiai Wiku Sepuh dan bersujud serentak, untuk kemudian berdiri di tengah-tengah gelanggang dan memulai dengan mempertunjukkan ketangkasannya masing-masing, dengan gaya gerakan kembang-kembang yang indah, yang lebih menyerupai tarian daripada pertempuran. Senjata-senjata yang berada di sudut dipakai juga satu demi satu dalam gerakan tarian kembang-kembang itu. Inilah latihan dasar dari olahkanuragan ciptakan Wiku Sepuh. Para tamtama memperhatikan dengan seksama, dan banyak di antara mereka memuji akan ketangkasan gerakan-gerakan itu, tetapi banyak pula yang merasa tidak puas akan pertunjukan yang baru saja dipamerkan itu dengan mengerutu, tarian yang demikian indah itu bagi kira tak ada artinya. Tanda pisah M. Gusti Senapati muda segera turut pula bertepuk tangan sebagai pujian, setelah permainan kembang-kembang itu berakhir. Kemudian dua orang pemuda dengan ikat pinggang warna kuning pada masing-masing pinggangnya tampil ke depan dan bersujud paka Wiku Sepuh. Wiku Sepuh memberi isyarat sebagai izin untuk segera memulai. Dengan tangkasnya kedua pemuda tadi meloncat dengan gaya yang indah surut ke belakang dan berdiri di tengah-tengah gelanggang, dengan saling beraduk hunggung. Dengan cepatnya mereka bergerak lagi ke tempat senjata yang berada di sudut di depan masing-masing. Yang satu mengambil sebuah pedang, sedangkan seorang pemuda yang lain sebagai lawannya mengambil tongkat penjalin berukuran panjang sedepa dan besarnya kira-kira satu setengah ibu jari kaki. Kini pertarungan pedang melawan tongkat panjang, mulai mendebarkan hati para penonton. Semua perhatian para tamtama terpusat ke arah pertunjukan pertarungan itu. Masing-masing memperlihatkan ketangkasannya yang mengagumkan. Tumenggung sunata kini mulai tertarik pula akan pertunjukan itu, bahkan Seng Senapati sendiri seringkali mengeluarkan pujian, ah, hebat, hingga berulang-ulang. Tongkat penjalin yang berada di tangan murid Kiaiwiku sepuh dapat bergerak cepat berputar menjadi lingkaran, tak ubahnya seperti payung baja sebagai pemegangnya. Pedang di tangan lawan tak mampu menyerannya. Tiap kali serangan tusukan dengan ujung pedang dilancarkan, selalu pula dapat digagalkan karena rapatnya perisai yang diciptakan oleh lawan, si pemegang tongkat penjalin. Bahkan berkali-kali hampir pedang terlepas dari genggaman, karena terbabit oleh benturan gerakan tongkat penjalin yang dasyat itu. Kini berganti pemegang rotan mi ancarkan serangan-serangan sabetan dan pukulan yang tak kalah berbahayanya. Pemegang pedang sibuk menangkis dengan gerakan yang mentakjubkan pula. Tiap kali tangkisan diiringi dengan sebuah gerakan serangan babatan ataupun tusukan ke arah lawan. Namun, kiranya kedua-duanya memiliki ketangkasan dan kemahiran yang seimbang. Tepuk tangan terdengar riuh setelah pertunjukan berakhir. Seng Senapati tersenyum girang melihat pertunjukan itu, sedangkan Kiai Tunggul selalu berseru pada anak angkatnya sujud. Hebat, hebat, kau harus banyak belajar dari pertunjukan ini. Sujud tidak menjawab, tetapi memperhatikan dengan cermatnya akan pertunjukan yang mengasyikan dan menarik perhatiannya para penonton. Sedangkan dalam hatinya ia tidak merasa puas akan pertunjukan yang hanya merupakan permainan saja. Yang ia inginkan, ialah suatu pertempuran yang sungguh-sungguh, dan berakhir dengan ada pihak yang menang. Pikirnya, bagaimana bisa tahu, mana yang lebih mahir, jika hanya merupakan permainan demikian saja. Jika kiranya tak keberatan, saya juga ingin turut meramaikan pertunjukan ini. Lagi pula biarlah salah seorang tamtamaku dapat menerima pelajaran-pelajaran yang berguna dari murid Kiaiwiku Sepuh, Tiba-tiba Seng Senapati muda bicara memecah kesunyian, kepada Kiaiwiku Sepuh. Bagus, bagus, kejawab Kiaiwiku Sepuh, dan melanjutkan kata-katanya sambil bersenyum, saya telah menduga, bahwa Gusti Senapati sangat gemar akan pertunjukan olahkan nuragan, tetapi sedilah Gustiku mencemperingatkan kepada tamtama yang akan tampil supaya pertunjukan ini berlangsung dengan rasa persahabatan. Oh, tentu, hal itu tak usah Kiaiwiku Sepuh kuatirkan, sahut Seng Senapati dengan tersenyum pula. Seng Senapati segera berbisik kepada Tumenggung Sunata, supaya memanggil seorang tamtama yang telah ditunjuknya. Seorang tamtama yang dimaksudkan segera tampil ke depan menghadap Seng Senapati untuk menyembah, dan kemudian berdiri tegak di tengah gelanggang, menunggu datangnya lawan. Paniling, Wiku Sepuh berseru memanggil, biarlah adikmu Watangan melayani tamu kita, agar ia mendapat pengalaman dan petunjuk-petunjuknya yang berguna. Watangan segera berwujud menghadap Kiaiwiku Sepuh. Dengan tenang ia mendekati seorang tamtama yang berdiri di tengah gelanggang, serta menganggukan kepalanya sambil bersenyum. Tamtam yang berdiri itu membalas dengan anggukan kepala pula dan segera menghunus pedangnya dan langsung menyerang Watangan yang masih berdiri dengan tangan kosong itu, sambil berseru, awas senjata. Serangan pedang itu merupakan serangan tebangan ke arah pinggang lawan dengan suatu loncatan yang tangkas. Semua orang menahan nafas, melihat serangan yang tiba-tiba, sejagi lawannya belum siap dan bertangan kosong. Dan serangan itu secepat kilat datangnya serta sangat berbahaya. Serang curang sujud berteriak, tetapi Kiaiwiku segera memberi isyarat agar sujud menutup mulutnya. Tetapi pada saat pedang akan jatuh pada sasarannya, penonton dikejutkan lagi oleh gerakan Watangan yang sangat mentakjubkan. Watangan meloncat tinggi melewati kepala si penyerang dengan suatu seruan yang nyaring, dan dilanjutkan dengan suatu susulan lompatan berangkai sewaktu ia berada di atas kepala tamtama. Dengan demikian ia dapat jatuh berdiri di tanah lagi, tepat di sudut belakang penyerang, di mana senjata-senjata ditempatkan. Gerakan loncatan itu sangat indah, dan merupakan pameran ketangkasan yang menjadi perhatian para penonton terutama Seng Senapati Muda. Dengan cepat watangan meraih sebatang tongkat penjalin, yang panjangnya kira-kira setengah depa, sebesar ibu jari kaki. Kini mereka, kedua-duanya cepat membalikan badannya dan kembali berhadap-hadapan dan saling serang-menyerang dengan serunya. Ternyata tongkat penjalin pendek tak kalah dasyatnya dan berbahaya, dibandingkan dengan serangan seragan pedang yang tajam berkilat. Sebentar-sebentar adegan pertarungan menegangkan syaraf penonton. Tak selang berapa lama pertarungan yang seru itu, tiba-tiba berubah menjadi berat sebelah. Gerakan pedang tamtama yang tadinya bergetar menyilaukan mata penonton, seolah-olah merupakan cahaya yang bergulung-gulung menyelubungi watangan kini tak dapat bergerak leluasa. Kemana saja pedang berkelebat, selalu terbentur oleh serangan tongkat penjalin yang disusul dengan rentetan serangan sodokan dan sabetan tongkat itu. Si tamtama menjadi sibuk karenanya, dan pedangnya hanya dapat digunakan untuk menangkis saja. Dalam keadaan terdesak, si tamtama selalu meloncat ke samping atau surut ke belakang, untuk menghindari datangnya serangan tongkat yang bertubi-tubi. Biarlah dia sekali, kali merasakan pedihnya dipukul tongkat rotan, seng senapati mengerut tuh. Karena melihat lawannya terdesak tak berdaya, watangan segera mengurangi dan memperlambat gerakan serangannya, dengan maksud akan segera menghentikan pertempuran itu. Tetapi segera ia meloncat surut ke belakang, tiba dua BR-EBT, celana di pahanya robek terkena goresan pedang. Untunglah bahwa kulit dagingnya tak turut terkupas. Berhenti, berhenti, seru seng senapati muda dengan suara teriakan yang nyaring. Tam-Tama yang masih akan melanjutkan serangan ia, segera menggagalkan maksudnya dan berhenti seketika dengan berdiri tegak di tempatnya. Demikian pulau watangan segera meloncat ke samping dan berdiri di sudut, untuk kemudian menaruh kembali tongkat penjalin di tempat penempatan senjata-senjata. Si Tam-Tama segera menghadap dan duduk bersilah di hadapan seng senapati muda, dengan maksud akan menyembah. Tetapi sebelum ia mengangkat kedua belah tangannya, tamparan seng senapati tepat mengenai pelipisnya. Tam-Tama tadi jatuh terkulai di tanah, dengan tak sadarkan diri. Seorang pun tak berani mendekat untuk memberi pertolongan. Tetapi tak tahu, dengan care bagaimana, Tam-Tama itu segera dapat bangkit kembali dan menyembah lagi. Permainan pedang kanak-kanak, kau pertunjukkan di sini, seng senapati mengguman padanya, tahukah, jika murid kjai wiku sepuh tadi menghendaki kau telah mampus terkena pukulan rotannya, dengan nada marah seng senapati melanjutkan perintahnya, lekas menyembah kepada kjai wiku sepuh dan mengaturkan terirna kasih. Tam-Tama itu segera menggeser duduknya dan menghadap kjai wiku sepuh dengan menyembah, terima kasih atas kemurahan bapak kjai, katanya. Bagus, saya juga terima kasih padamu. Permainanmu pedang cukup baik, kjai wiku sepuh menjawab dengan tersenyum. Tam-Tama kemudian bangkit dan dengan muka yang merah padamnya kembali duduk di tempatannya semula, berjajar dengan kawan-kawannya. Kjai wiku sepuh terlalu memanjakan para tam-tamaku, seng senapati berkata pada kjai wiku sepuh, terima kasih atas kemurahan kjai wiku sepuh pada orangku tadi, kata seng senapati. Ternyata pada waktu si tam-tama jatuh pingsan tadi, kjai wiku sepuh mengerahkan pemusatan tenaga batinnya, yang disalurkan lewat pernafasannya, untuk kemudian ditilipkan ke arah si tam-tama dengan pelan. Jarak antaranya kurang lebih ada lima langkah. Karena bantuan kjai wiku sepuh itulah, maka tam-tama yang tak sadarkan diri, segera siuman kembali dan bangkit. Hanya seng senapati dan kjai tunggulah yang dapat mengetahui adanya pertolongan dari wiku sepuh kepada tam-tama tadi. Mereka menyadari, bahwa ilmu yang dimiliki oleh wiku sepuh adalah mendekati titik sempurna, sayalah yang harus mengucapkan terima kasih kepada gustiku, jawab kjai wiku sepuh dengan merendah hati, murid-muridku telah menerima banyak pelajaran dari gusti yang sangat berguna. Saya masih ingin sekali lagi mengagumi permainan tongkat penjalin dari seorang murid kjai wiku sepuh. Seng senapati berkata lagi, dan kali ini biarlah tumenggung sunata yang melayaninya, agar pertunjukan dapat sedikit menyegarkan pandangan berkata demikian seng senapati memalingkan. Kepalanya ke arah sunata dengan mengeritkan matanya sebelah sambil bersenyum. Kiranya kini seng senapati ingin mengetahui lebih banyak dasar-dasar keseluruhan dari permainan tongkat penjalin hasil ciptaan kjai wiku sepuh. Ingin pula beliau mengetahui sendi-sendi kelemahan dan sendi-sendi keampuhannya. Sebagai seorang mangala tamtama, beliau memang selalu menaruh perhatian besar dalam pelbagai macam ilmu kerida yuda. Hal ini pun telah dapat dimengerti oleh kjai wiku sepuh, katanya, atas perhatian gusti senapati akan permainan tongkat penjalin dari murid-muridku yang masih dangkal itu, saya merasa mendapat suatu kehotmatan besar, gusti, setelah mengucapkan kata-kata itu kjai wiku sepuh segera berpaling kepada jaka wulung yang berada di sampingnya, serta berkata, jaka wulung, kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari gusti tumenggung yang sangat berguna untukmu, jangan kasihasiakan, jaka wulung segera dapat menangkap pula apa yang dimaksudkan gurunya itu. Bersamaan waktunya sunata dan jaka wulung duduk bersilah menghadapi seng senapati dan kjai wiku sepuh untuk menyembah. Setelah mana mereka berdua menuju ke tengah-tengah gelanggang dengan senjata di tangan masing-masing. Sunata bersenjatakan pedang, sedangkan jaka wulung bersenjatakan tongkat penjalin yang tadi dipergunakan oleh watangan. Saya hanya melayani gustiku tumenggung. Silahkan, gustiku memulai lebih dahulu, kata jaka wulung dengan hormatnya. Berkata demikian jaka wulung berdiri dengan kaki kuda-kuda, serta melintangkan tongkat penjalin di depan dadanya. Pemuda yang ku hadapi ini sungguh bersifat kesatia, pikir sunata. Baiklah, tapi jangan terlalu menghormat padaku, kata sunata singkat dengan diiringi senyuman. Belum juga senyuman itu lenyap dari bibirnya, ia menerjang maju ke arah jaka wulung, dengan berteriak, Awas pedang, yang diserang, segera menghindari datangnya sabetan pedang yang diarahkan ke lambung kiri, dengan satu langkah, surut ke samping kanan. Badannya merendah serta tangan yang memegang tongkat penjalin cepat bergerak menangkis datangnya pedang. Dua senjata beradu keras, dan masing-masing segera surut ke belakang satu langkah. Ternyata dengan gerakan tadi kedua-duanya ingin saling mengukur tenaga milik lawan. Kembali sunata menyerang lagi dengan suatu bacokan pedang yang dasyat ke arah kepala, yang oleh jaka wulung hanya dengan memiringkan tubuhnya serangan tersebut dapat dengan mudah dihindari, dan disusul dengan sabetan tongkat penjalin ke arah kaki sunata. Sunata meloncat menghindari sambil menusukan pedangnya, menahan serangan rangkaian. Setelah kedua-duanya dapat saling menyelami permainan lawannya, kini mulai ganti-berganti serang-menyerang dengan serunya. Bukan hanya senjata saja yang digunakan untuk saling menyerang tetapi tinju dan tendangan tak ketinggalan juga. Permainan pedang Gusti Tumenggung sunata sungguh bermutu tinggi, wiku sepuh berkata kepada Seng Senapati Muda Gusti Aditya Wardana. Tetapi muridmu pun tak kalah tangkasnya, dan permainan tongkatnya banyak berbeda dengan murid-murid yang tadi, jawab Seng Senapati Muda. Dasar permainan tongkat kiai wiku sepuh yang diajarkan ada dua macam, kiai tunggul memotong kiai wiku sepuh bersenyum kepada kedua-duanya dan menjawab pelan sambil memperhatikan berlangsungnya pertarungan. Kiranya Gusti Senapati dan kiai tunggul sangat tajam penglihatannya. Sudilah Gustiku dan kiai tunggul sabar sebentar, nanti akan ku jelaskan. Seng Senapati sebagai manggala dan kiai tunggul yang banyak pengalaman, segera mengetahui bahwa permainan tongkat penjalin jakawulung adalah terdiri dari dua macam dasar. Hal ini memang disengaja oleh kiai wiku sepuh agar jakawulunglah yang tampil ke muka, dengan permainan tongkatnya ciptaan kiai pandan gede dan digabung dengan ciptaannya sendiri yang baru dua bulan dipelajari oleh jakawulung. Dengan demikian, sukarlah untuk tepat diketahui dasar-dasar keseluruhan daripada permainan tongkat ciptaannya sendiri. Kiranya kedua-duanya yang sedang bertanding, memiliki ketangkasan dan tenaga seimbang. Kembali kini pedang sunapta melancarkan serangan tusukan ke arah perut jakawulung tetapi dengan tangkasnya, tongkat penjalin menghadang di depan, dan menahan mengikuti segala gerakan pedang. Dua senjata seperti saling melekat ujungnya, dan kedua-duanya saling mengerahkan tenaga untuk dapat mendahului menyerang, dengan masing-masing saling menahan geraknya senjata lawan, peluh mulai keluar berbintik-bintik di keningnya masing-masing. Mereka saling mengagumi akan kekuatan lawannya. Semua pandangan matah terpusat dalam adegan yang tegang ini, dan semua ingin tahu pula siapakah yang akan memenangkan pertandingan yang seru ini. Tiba-tiba terdengar suara seruan jakawulung yang nyaring, lepas, tongkat rotan dengan cepatnya berkelebat terlepas dari ujung pedang dan langsung menyapu kaki sunapta dua kali susul-menyusul ke kanan-kiri. Sabetan tongkat ke arah bawah lawan sangat cepatnya, sehingga sukar diikuti dengan penglihatan matah biasa. Tetapi sunapta adalah tumenggung tamtama yang banyak pengalamannya dalam kerida yuda. Secepat geraknya tongkat penjalin itu, sunapta melesat tinggi melambung melampaui kepala jakawulung menghindari sabetan tongkat, dan sekaligus menyerang dengan pedangnya ke arah dada jakawulung dengan gaya tusukan. Semua menahan nafas dengan penuh kecemasan, melihat serangan kedua-duanya yang sangat berbahaya bagi masing-masing. Serangan yang saling dilancarkan oleh mereka itu, harus diperhitungkan dengan cermat sekali, karena baik bagi penyerangnya maupun bagi yang diserang sama-sama berbahaya. Jakawulung tak kurang tangkasnya menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah tiga kali, untuk menghindari datangnya serangan tusukan pedang. Cepat ia bangkit kembali untuk melintangkan tongkatnya di atas kepalanya, menangkis datangnya serangan bacokan pedang sunata yang datang menyusul. Titik. Hebat, hebat. Seng Senapati berseru sambil bertepuk tangan. Pertarungan itu masih terus berlangsung dengan serunya, dan kini masing-masing memamerkan simpanan ketangkasannya. Baru kali ini para tamtama melihat jelas suatu pertandingan kerida yuda dengan ketangkasan yang mentakjubkan. Tebasan dan macokan pedang tak dapat mematahkan tongkat penjalal. Dan sebaliknya pukulan sedokan dan sabetan tongkat penjalin tak pernah dapat mengenai sasarannya. Di sela-sela dua senjata yang bergerak cepat, kaki dan tangan masih pula dapat menyerang dengan tendangan dan tinjunya. Gaya loncatan masing-masing sungguh pun berlainan dasarnya, indah dipandangnya. Demikian pula sujud. Ia duduk terpaku dengan mulut terngangam melihat hebatnya jalan pertarungan. Tetapi sedang mereka bertempur dengan serunya, tiba-tiba seorang bertubuh gemuk pendek dan berwajah penuh dengan cambang bauk dan telah lanjut usianya, memperlihatkan diri dari balik rumah samping dengan berkata keras. Tak kusangka, bahwa Sidik Pamungkas, yang katanya telah menjauhi kedunia wiaan, ternyata menjadi pelatih para priagung kerajaan. Kata-kata itu demikian kerasnya sehingga semua orang berpaling ke arah datangnya suara. Pun yang sedang bertanding segera berhenti dan memandang kejurusan orang gemuk pendek tadi. Para pamung murid segera bangkit dan menyambut datangnya tamu yang belum dikenal, tetapi segera dibentaknya dengan suara yang kasar dari tamu yang disambut itu, tak usah kalian menyambutku dengan sopan santun. Kedatanganku hanya ingin menagih hutang pada pandan gede dan banteng majapahit. Dan hanya gurumu wiku sepuh yang pantas menyambutku, apabila kedua-duanya yang kucari tetap disembunyikan oleh wiku sepuh. Paniling, wiku sepuh berseru pada ketua pamung murid yang sedang menyambut tamu tadi, kembali yah ke tempatmu berserta adi-adimu, biarlah aku yang menyambutnya. Berkata demikian, kiai wiku sepuh bangkit berdiri dengan pelan, serta berkata, tambak raga, kedatanganmu akan kuterima dengan kegirangan hati. Lamanian kita tak berjumpa, rasanya aku telah rindu padarnu. Silahkan duduk, di ruang pendapa, nanti akanku perkenalkan dengan tamuku ini. Wiku sepuh pandai juga berlaku pura-pura. Saya hanya seorang diri dan berada di sarang harimau, tak mungkin aku mudah kau jebak dengan lidahmu yang berbisa. Ketahuilah bahwa yang saya perlukan adalah adimu pandan gede dan priagung si pendekar majapahit. Jika memang mereka tak mau keluar dari persembunyiannya, dapat juga kau mewakilinya, jawab tambak raga dan melanjutkan kata-katanya. Jauh-jauh dari hutan Wonogiri aku datang, hanya untuk menagih hutang pada dua orang pengecut itu. Sabarlah dahulu tambak raga, wiku sepuh menyambut dengan tenang. Aku belum dapat menangkap isi maksudmu. Jika yang kau kehendaki adalah adikku pandan gede, dia tak ada di sini, demikian pula tumenggung Indra. Kiranya urusanmu dengan kedua-duanya aku tak mungkin mewakilinya, karena aku tak tahu duduk perkaranya. Jika kau mau sabar menunggu, mungkin mereka hari ini atau besok akan datang kemari. Sena Patimuda Gusti Aditya Wardana, setelah mendengar Indra Sambada disebut-sebut segera bangkit berdiri pula dan memotong percakapan yang tengah berlangsung itu, Chuan yang baru datang. Tadi Chuan menyebutnya nama pendekar majapahit. Jika yang dimaksud adalah tumenggung Indra Sambada, saya akan mewakilinya untuk menyelesaikan urusan dengan Tuan, karena semua perbuatan tumenggung Indra adalah langsung menjadi tanggung jawab saya, bila ia tidak berada di tempat. Ha, ha, ha tak iuput duga artku, tambah keraga menyahut, hampir-hampir aku terjebak. Siapa lagi yang akan mewakilinya? Asalkan terang orangnya dan jumlahnya saja. Karena guruku tak berada di sini, biarlah kami berdua mewakilinya. Jaka Wulung dan Jaka Rimang serentak berdiri di samping Gusti Aditya Wardana. Bagus, bagus, kini sudah ada tiga orang yang berterus terang. Apakah masih ada Iagi, tambah keraga bertanya. Nanti dulu semua perkara dapat diselesaikan dengan tenang, saya asal aku tuan rumah, tidak menghendaki adanya keributan yang tak ada ujung pangkalnya. Sebaiknya kau terangkan terlebih dahulu, apa soalnya yang sebenarnya, agar semua dapat mengerti maksudmu itu, Kiai wiku sepuh berkata tertuju kepada tambah keraga, sekalipun sudah ada yang mewakili masing-masing sebaiknya aku tahu juga agar dapat menjadi penengah. Baiklah, jika kau wiku tua masih pura-pura belum tahu, tambah keraga berkata menjelaskan, Kira-kira seratus hari yang telah lalu, muridku Suronggolo yang masih dalam asuhanku, dikeroyok oleh Adi Musiluman Pandan Gede dan si pendekar Majapahit hingga menemui ajalnya. Pertarungan itu sungguh tidak jujur. Seorang yang masih hijau dikeroyok oleh dua orang yang namanya telah termasyur. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Suronggolo adalah sejajar dengan muridmu yang bodoh, tetapi ia adalah orang yang selalu taat dan setiap pada gurunya. Jika ini dimaksudkan sebagai tantangan kepada gurunya, tentunya sebagai tokoh yang telah termasyur tak perlu membunuh mundku yang tidak berdosa itu. Dan yang kedua bagaimana kau wiku tua dapat bertindak sebagai penengah, mengingat yang berbuat itu adalah adikmu seperguruan sendiri dan seorang periagung yang tentunya akan mengangkat derajatmu, kata-kata itu dilontarkan dengan jelas sekali dengan disertai suara tawa ejekan yang sangat memuakan. Bagi orang lain nama tambah keraga memang cukup membuat orang menggigil ketakutan. Ia terkenal kejam tak berperi kemanusiaan. Kesaktiannya hampir mendekati titik sempurna pula. Jari-jari tangannya berkuku panjang beracun, kayu-kayu yang bagaimana kerasnya dapat ditembus dengan totokan jari-jarinya. Cengkeraman kuku-kukunya merupakan cengkeraman maut. Ia terkenal pula dengan gelarnya Raja Rampok Si Iblis Tangan Berbisa. Gelar ini dikarenakan banyaknya para rampok dan banyak begal-begali yang tunduk di bawah perintahnya, bahkan tidak sedikit jumlahnya di antara para pejahat yang menjadi muridnya. Oleh para murid dan bawahannya ia digelari macan kumbang. Para perampok dan begali yang berhasil mendapatkan rampasan harta benda dan lain-lainnya dengan taatnya menyerahkan bagian daripada hasilnya kepada rajanya itu, la bertempat tinggal di sebuah gua di tengah hutan Wonogiri, tetapi gua itu tak ubahnya seperti bangunan istana di dalam tanah saja. Di dalam gua itu ia tinggal bersama-sama dengan istrinya yang berjumlah tiga orang dan para budaknya, sedangkan di luar gua para murid-muridnya selalu siap berjaga-jaga demi keamanannya. Rakyat di desa sekitar hutan itu, tak ada yang berani memasuki hutan Wonogiri yang lebat itu. Mereka menganggap bahwa hutan itu sangat angker. Cerita-cerita tahayul banyak tersebar luas di kalangan rakyat desa sekitarnya bahwasannya hutan Wonogiri didiami oleh Raja Siluman dan sebagainya. Dan siapapun yang berani memasuki tak akan dapat diharapkan kembali selamat. Konon ceritanya dalam sejarah, hutan Wonogiri pernah digunakan sebagai tempat sembunyi oleh Raja Langga Putra Udayana Raja Bali. Beliau melarikan diri dengan para pengiring, pada waktu Dharma Wangsa diserang oleh Raja Wurantari pada tahun lebih kurang 1007. Di mana kemudian setelah turun takhta wafat sebagai petapa dalam gua di tengah hutan itu, PH 1049 dulunya hutan Wonogiri dianggap sebagai tempat keramat oleh rakyat sekitarnya, tetapi kini setelah kenyataan banyak orang-orang yang hilang di hutan Wonogiri itu, mereka mengira bahwa tempat keramat itu didiami oleh Raja Siluman yang jahat. Sedemikian hebatnya anggapan rakyat sekitarnya, hingga menceritakan hutan Wonogiri saja bagi rakyat sekitar itu merupakan pantangan ataupun tabu. Sejak tambak raga si iblis tangan berbisa itu naen dapat laporan dari Demang Jelagran, bahwa muridnya Suronggolo mati terbunuh oleh seorang yang masih muda dan siluman panden gede, dan ternyata setelah diselidiki, si pemuda itu adalah perwira tamtama kerajaan yang bergelar pendekar Majapahit, maka ia timbul kekhawatirannya, kemungkinan akan diserbu tempat kediamannya oleh pasukan tamtama kerajaan. Menurut anggapan tambak raga tentunya panden gede, akan meminta bantuan dari priagung pendekar Majapahit itu, untuk menyerang dengan pasukan ke hutan Wonogiri. Daripada didahului, baginya lebih baik mendahului mencari dan membunuh panden gede untuk selanjutnya membunuh pendekar Majapahit. Dengan demikian ia tak perlu khawatir akan terbongkarnya rahasia tempat tinggalnya. Akan tetapi kiranya tak mudah mencari panden gede si siluman sakti itu, maka dicarilah ke tempat kediaman wiku sepuh di lereng gunung sumbing, karena ia ingat bahwa wiku sepuh adalah kakak seperguruan panden gede. Sungguhpun ia merasa ragu akan menghadapi wiku sepuh yang terkenal sakti tiada bandingannya. Maka tak heranlah apabila ia selalu penuh kecurigaan dalam menghadapi wiku sepuh itu. Sama sekali ia tidak menduga bahwa yang memukul mati suronggolo itu adalah Kiai Tunggul Yang. Kini pun berhadapan pula dan berada di depannya. Adanya tamu seorang senapati muda kerajaan beserta pasukannya pengiring di padepokan wiku sepuh, memperkuat dugaannya yang sebenarnya salah terkah itu. Ia datang di padepokan kali yang krik itu, bukan hanya seorang diri, melainkan membawa anak buahnya sebanyak 20 orang, yang bersembunyi agak jauh sedikit dari padepokan itu. Ia cukup mengenal sifat-sifat dan kesaktian wiku sepuh. Sewaktu wiku sepuh masih bergelar sidik pamungkas ataupun nama depati. Cembohan yang dilontarkan pada wiku sepuh sebagai pengejar pangkat, sebenarnya mengandung maksud agar wiku sepuh tergugah sifat kesatriaannya untuk tidak turut campur dalam pertikaian ini, antara dia dan pandan gede maupun dengan tamtama kerajaan. Macan kumbang, wiku sepuh berkata dengan suara pelan tetapi jelas menahan kemarahan, jika seandainya apa yang kau katakan itu benar seluruhnya, itu pun bukan menjadi urusanku. Saya hanya menyarankan agar semua urusan diselesaikan dengan secara damai. Dan ingatlah, bunuh-membunuh di halamanku ini tetap menjadi larangan, suara wiku sepuh itu walaupun pelan, tetapi cukup jelas dan mengandung daya perbawa, kau datang dari jauh dan ku sambut sebagai tamuku, tetapi tingkah lakumu meninggalkan kesopanan sebagaimana layaknya seorang tamu. Jika sekiranya memang tak mau berurusan denganku, haraplah segera meninggalkan tempatku ini, wiku sepuh melanjutkan bicaranya dengan suara yang masih menahan rasa marah. Mendengar ucapan kata dari wiku sepuh yang disertai ancaman dan penuh wibawa itu, membuat tambak raga serba ragu-ragu dalam tindakannya. Hanya dalam hatinya ia merasa beruntung, bahwa wiku sepuh tak akan turut campur tangan dalam urusan ini antara dirinya dan pandan gede maupun dengan pendekar maja pahit. Jika kaum wiku tua berjanji tak akan turut campur tangan dalam hal ini, baiklah, aku juga tak akan mengganggumu. Tetapi aku tetap akan menunggu kedatangan adimu si siluman pandan gede di sekitar tempatmu ini, sahut tambak raga dengan suara lantang dengan diiringi tawanya yang nyaring berkata demikian, ia membalikan badannya, hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba suara kiai tunggul menghentikan langkahnya, tambak raga, serunya dengan ada suara menantang, tak perlu kau menunggu datangnya pandan gede, karena akulah orangnya yang membunuhnya. Dan kiranya sudah sepantasnya muridmu suronggolo binasa di tanganku itu karena perbuatannya yang tak pernah mengenal perikemanusiaan terhadap rakyat kecil. Ketahuilah bahwa muridmu kubunuh pada waktu ia sedang merampok dan membunuhi orang-orang tani tak berdosa di desa Trinil. Bahkan melarikan dengan paksa seorang perempuan yang telah bersuami dan mempunyai anak. Sekarang apakah kau juga masih akan membenarkan dan membela muridmu yang durhaka itu? Kata-kata kiai tunggul itu dirasakan sebagai halilintar yang menyambar di siang bolong oleh tambak raga. Ia tak akan mengira sebelumnya bahwa orang setengah tua itu berani terang-terangan menantangnya. Namun tetap ia menduga bahwa pembunuh suronggolo adalah pandan gede, sedangkan orang setengah tua itu menurut dugaannya hanyalah membela pandan gede saya. Hai orang tua kurus yang telah hampir mati janganlah kau turut-turut dalam persoalan saya dengan pandan gede. Jika hanya mau mengantar jiwamu silahkan aku tak keberatan memenuhi permintaanmu, tambak raga cepat membalikan badannya kembali dan siap untuk melajani tantangan yang tiba-tiba itu akan tetapi sebelum kiai tunggul datang mendekat. Seng Senapati muda Aditya Wardana telah mencegah niat kiai tunggul. Seng Senapati melangkah sambil berkata dengan nada yang penuh kemarahan. Wajahnya kelihatan merah padam, matanya memandang tajam ke arah tambak raga dengan menyala-nyala, suaranya lantang mendesis agak parau, keparat tambak raga. Sejak tadi, aku telah muak mendengar kata-katamu yang tidak kenal sopan itu. Tak usah kau mencari pandan. Gede ataupun tumunggung indera. Aku yang mewakili mereka semua, dan matinya muridmu pun merupakan tanggung jawabku. Jika kau takut karena pangkatku, baik akan kutanggalkan pakaian. Kebesaranku ini. Demi untuk menjaga kebersihan nama kiaiwiku sepuh yang memang tidak tahu menahu. Soal itu, mari kita bertempur di luar halaman sana. Berkata demikian Seng Senapati cepat menanggalkan pakaian kebesarannya, dan kini hanya tinggal memakai celana saya, tetapi pedang tamtama masih tetap menggantung di pinggangnya. Ia memberi isyarat agar tak ada yang turut campur dalam pertandingan ini. Dengan tangkasnya Seng Senapati mendahului meloncat keluar halaman dan berdiri tegak di tegalan luas menunggu datangnya Tambak Raga, yang hanya terpaut lima langkah saja. Aku tak bermaksud bermusuhan dengan seorang Senapati periagung kerajaan, tetapi kata-kata penghinaan yang telah Tuan ucapkan tak mungkin kubiarkan, Tambak Raga menjawab sambil mengikuti meloncat keluar halaman. Saat ini kau menghadapi aku sebagai orang biasa, tak perlu pangkatku disebut-sebut. Lepas dari semua persoalan, anggaplah aku sebagai musuhmu. Tak usah khawatir bahwa aku akan membawa-bawa pangkat dan kedudukanku untuk membasmi kau yang tak mengenal sopan itu, kiranya berkata demikian kemarahan Seng Senapati telah sampai di puncaknya. Dengan pedang terhunus ia langsung menyerang menusuk ke arah ulu hati Tambak Raga. Sebagai seorang yang berpengalaman luas, serta memiliki kesaktian dan mahir dalam kerida yuda. Tambak Raga cepat menundukkan kepala serta merendahkan badannya. Dan dengan tangan kirinya yang memegang tombak pendek, ia berganti menyerang lawan ke arah perutnya. Tambak Raga memegang tombak di tangan kiri bukan karena ia kidal, tetapi senjata itu sebenarnya hanya digunakan sebagai alat penangkis senjata lawan dan serangan parcingan saja. Tangan kanannya mengembangkan tegang jari-jarinya yang berkuku panjang serta berbisa itu dalam gaya cengkeraman, dan merupakan serangan maut yang lebih berbahaya daripada tombaknya. Tetapi sebagai seorang senapati Tambak Raga yang telah berpengalaman luas dalam pertempuran dan memiliki kesaktian pula, ia telah mengetahui ker-ker bertempurnya lawan yang sedang dihadapinya itu. Ia meloncat surut ke belakang untuk menghindari serangan tombak yang mendatang ke arah perutnya, dan menghindari cengkeraman kuku-kuku beracun itu. Ia tidak mau anggota badannya tersentuh oleh kuku-kuku lawan yang beracun itu dalam saat ia meloncat surut ke belakang, tenaganya sebagian besar yang telah memusat disalurkan ke tangan kanannya yang memegang pedang dan digunakan untuk menyabet ke arah datangnya tombak sebagai tangkisan serangan lawan yang dasyat itu. Dua senjata beradu keras, dan masing-masing meloncat surut ke belakang satu langkah dengan suara tertahan, hi ternyata kedua-duanya saling. Mengagumi tenaga masing-masing. Senjata-senjata di tangan masing-masing hampir lepas dari genggaman, dan telapak tangannya sama-sama dirasakan pedih karena bergetarnya senjata masing-masing yang digenggamnya raterat. Pertempuran berlangsung seru. Semua yang menyaksikan menahan nafas, dan tak ada seorang pun yang berani turut campur tangan. Para tamtama hanya duduk mengitari gelanggang, taat akan perintah atasannya. Jaka Wulung dan Jaka Rimang menekan kemarahan yang dikandungnya dengan berdiri seperti patung mengikuti jalannya pertempuran. Ingin mereka menggantikan seng senapati untuk melawan tambak raga, tetapi atas perintah larangan temenggung sunata, terpaksa mereka hanya berdiri terpaku saja. Demikian pula Kiai Tunggul Wiku Sepuh tak mau keluar halaman. Ia bahkan masuk dalam ruang pendapat tengah dan duduk bersama di. Dan hanya para pamung muridlah yang disuruh turut mengamat amati dari dekat melihat jalannya pertempuran. Kedua-duanya yang sedang bertempur, melancarkan serangan-serangan maut, namun ternyata. Kedua-duanya ketangkasan yang cukup tinggi, dan tenaga kesaktian yang sukar dicari bandingannya. Jari-jari tangan yang dipentang tegang oleh tambak raga, tak mampu menyentuh badannya seng senapati. Di mana tangan kanan tambak raga bergerak menyerang, segera dapat digagalkan karena berkelebatnya pedang seng senapati. Tetapi serangan-serangan pedang dengan kecepatan yang luar biasa serta sangat berbahaya, selalu jatuh ke tempat kosong. Kembali kini seng senapati mengumpulkan daya pemusatan kekuatan batinnya, untuk disalurkan di tangan kanannya, dengan maksud ingin sekali lagi menguji kekuatan lawan. Pedang di tangan kanan bergerak berputaran cepat, hingga merupakan bentuk lingkaran seperti dayung baja yang menyilaukan pandangan. Dengan perisai ciptaan itu ia bergerak maju mendesak lawan. Akan tetapi tambak raga telah mengetahui maksud tujuan lawan, pun ia ingin mengukur sampai di mana tenaga keseluruhan milik lawannya. Ia mundur selangkah, untuk kembali mengatur pernafasannya, dan memusatkan seluruh tenaga simpanan di tangan kiri ia memegang tombak pendek. Dengan meloncat selangkah maju ke depan ia menerjang perisai pedang, dengan tusukan tombaknya yang dasyat itu. Kini kedua-duanya telah mengerahkan hampir seluruh tenaga kekuatan dalam tangan masing-masing yang memegang senjata. Dua senjata berbentur, saling beradu dengan disertai tenaga yang dasyat dan masing-masing mengeluarkan seruan nyaring serta terhuyung-huyung surut ke belakang dua langkah. Ternyata karena kerasnya benturan, kedua senjata itu terpental lepas dari genggaman dan melambung jauh untuk kemudian jatuh hampir sepuluh langkah dari pemilik masing-masing. Tangan-tangan mereka berdua dirasakan sangat pedih dan matanya berkunang-kunang hampir keduanya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Semua yang menyaksikan berseru terkejut, bahkan Sunata dan Kyai Tunggul sudah berniat untuk melangkah maju untuk menolong Seng Senapati, tetapi dengan cepatnya mereka kedua-duanya telah menguasai dirinya masing-masing dan kembali mengumpulkan tenaganya yang baru saja terpukul buyar itu. Dengan ketangkasan yang luar biasa mereka kini saling mendahului menyerang dengan tak bersenjata. Sesungguhnya sekalipun dilihat sepintas lalu, pertandingan ini sama-sama tak memegang senjata, akan tetapi tambah keraga dengan kukunya yang runcin beracun adalah merupakan senjata yang lebih dasyat daripada senjata tajam lainnya. Menghadapi demikian itu Seng Senapati harus berlaku lebih tangkas menghindari datangnya serangan jari-jari beracun yang bertubi-tubi itu. Jika tadi ia berani memapaki datangnya cengkeraman beracun dengan pedangnya, kini tak berani ia memapakinya dengan kekuatan tangan. Ia menggagalkan serangan jawanya hanya dengan selalu mengelakkan diri ataupun mendahului menyerang dengan tendangan dan tinjunya ke arah tempat-tempat kelemahan lawan. Kecepatan gerakannya ternyata membuat tambah keraga mencengkeram angin selalu. Pertempuran bertangan kosong, kiranya lebih seru daripada sewaktu keduanya memegang senjata. Ternyata tambah keraga pun memiliki ketangkasan yang mentakjubkan. Badannya yang gemuk kiranta bukan merupakan penghalang dalam gerakan kelincahannya. Pertempuran telah berlangsung lama, namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan dapat menundukkan lawannya. Sebentar-sebentar terdengar seruan nyaring dengan gerakan loncatan yang berkelebat seperti bayangan menyambar, nyambar. Tetapi Adityawardana adalah seorang senapati tamtama sebagai manggalat tamtama pengawal raja. Di samping ketangkasan dan kefaktian dalam kerida yuda, ia pun memiliki kecerdasan lebih daripada tambah keraga. Sewaktu ia sedang bertempur mengadu jiwa, masih sempat pula menggunakan kecerdasan otaknya untuk memperhatikan dengan saksama seluruh gerakan lawannya hingga dapat memahami dan mengetahui segi-segi kelemahan gerakan lawan. Dengan perhitungan yang cermat, kini dengan sengaja seng senapati memperlambat gerakannya. Melihat gerakan seng senapati yang kini berubah menjadi lambat, tambah keraga mengira bahwa lawannya telah letih kehabisan tenaga. Dengan satu loncatan yang diiringi seruan nyaring tambah keraga membentangkan jari-jarinya menerjang menyerang ke arah kepala lawan. Semua yang menyaksikan menahan nafas dengan rasa penuh cemas, karena mengira pula bahwa seng senapati telah letih kehabisan tenaga, dan tak dapat mengelakan serangan yang dasjat dan dapat merenggut jiwanya. Tiba-tiba sebelum cengkeraman maut menyentuh sasarannya, dan selagi tambah keraga terapung di atas tanah, tendangan seng senapati tepat mengenai dada tambah keraga. Tendangan itu disertai pemusatan seluruh tenaga kekuatannya dan merupakan suatu tendangan yang dasyat. Maka tak ayah lagi tambah keraga terpental ke belakang dan jatuh tersungkur dengan memutahkan darah segar, seng senapati segera melesat akan menerjang lawan yang sedang jatuh tersungkur, tetapi kini ia jatuh terduduk kembali karena kakinya yang kiri yang baru saja digunakan untuk melancarkan tendangan kiranya terasa pegal dan pedih serta tak dapat digerakan. Lah berdiri lagi dengan kakinya yang kanan, tetapi kembali kaki kirinya tak dapat bergerak untuk melangkah. Pada saat itu tambah keraga telah bangkit lagi dengan terhuyung-huyung untuk kemudian lari, dengan meninggalkan kata-kata yang terdengar dengan jelas, Saya tak dapat melayani Twoni Ebi Lama, tetapi saya tetap akan berada sekitar daerah ini, menunggu kedatangan Pandan Gede dan si pendekar Majapahit, berkata demikian tambah keraga sambil melarikan diri dan menyelinap di hutan yang tak jauh letaknya daripada pokan itu. Para tamtama yang akan mengejarnya dicegah oleh Seng Senapati, karena ia ingat pada janjinya sendiri, bahwa pertarungan ini tak akan ia membawa-bawa pangkat dan kekuasaannya. Kiranya sifat-sifat ksatrianya itu telah menjadi satu dengan darahnya. Kiai Tunggul dan Sunata serta para pamong murid segera mendekati Seng Senapati dan membimbingnya masuk kepada pokan. Alangkah terkejutnya setelah Kiai Tunggul melihat kaki kirinya Seng Senapati, kini kelihatan membengkak dan menjadi biru-hitam hampir sampai di lututnya. Di betis kaki kiri itu ternyata kelihatan gorsan bekas kuku tambah keraga. Dan hal ini adalah di luar pengetahuan tambah keraga sendiri. Kiranya sewaktu kaki kirinya Seng Senapati melancarkan tendangan yang dasyat dengan tak sadar tambah keraga menangkis dengan tangannya karena kemungkinan untuk menghindari sudah tidak mungkin. Pemusatan tenaganya disalurkan ke seluruh badannya untuk menerima tendangan yang dasyat itu, tetapi karena tenaga tendangan Seng Senapati lebih terpusat, maka tak mampulah tambah keraga mengandalkan kekebalannya. Cepat Kiai Tunggul membaringkan Seng Senapati dan mengambil ramuan obat penolak racun. Wiku Sepuh segera pula mengetahui akan bahayanya racun yang sedang bekerja dalam buluh-buluh darah di kaki Seng Senapati. Ia cepat mengerahkan tenaga batinnya yang kemudian disalurkan lewat pernafasannya untuk ditiupkan pelan dalam mulut Seng Senapati, hingga demikian kedua tokoh itu beradu mulut. Warna biru hitam yang hampir mendekati lututnya, kini pelan-pelan turun kembali sampai ke betis Seng Senapati. Dengan tiupan sakti daya alir racun itu tertahan dan tak dapat mengalir bersama-sama darah. Ramuan obat setelah masak segera diminumkan, dan kini rasa membeku telapak kakinya mulai berkurang, namun tetap warna hitam dan dengkak kaki itu belum hilang. Goresan kecil bekas tapak kuku beracun oleh kiai tunggul dibelahnya dengan pisau yang tajam, dengan demikian maka luka menjadi agak lebar, dan darah hitam mengucur keluar dari luka itu. Wiku sepuh mengulangi lagi dengan tiupan saktinya, untuk menahan mengalirnya racun ke atas. Sewaktu Wiku sepuh meniup, Seng Senapati diharuskan diam menahan nafas, jaka wulung dan jaka rimang sibuk pula turut melayani Seng Senapati. Seandainya Indra Sambada ada, pikir mereka berdua, tentu luka beracun itu dapat segera disembuhkan, mereka ingat kembali pada waktu jaka rimang terluka oleh tusukan keris di pahanya, akan tetapi tak berani mereka mempercakapkan mengenai Indra Sambada. Pada waktu itu para pamong, murid sibuk pula mengatur penjagaan di sekitar halaman padepokan, untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan dari anak buah tambak raga. Ini adalah atas saran Seng Senapati. Waktu itu matahari telak terbenam di bawah cakrawala. Hari telah mulai gelap remang-remang. Seng Senapati masih juga terbaring dengan ditunggu oleh Kiai Tunggul dan Tumenggung Sunata berserta sujud. Warna hitam biru di kakinya telah banyak berkurang, namun bengkaknya masih tetap belum mau mengering. Darah hitam masih saja menetes keluar, mungkin karena desakan obat pemunah racun yang telah dibuatkan oleh Kiai Tunggul tadi. Suhu badannya panas, namun jelas Seng Senapati merasakan dingin menggigil. Hebat sekali bekerjanya racun yang merangsang. Sebentar-sebentar Kiai Tunggul mengerahkan tenaga dalamnya untuk meniup pelan ke dalam mulut Seng Senapati, sebagaimana tadi telah dilakukan oleh Kiai Wiku Sepuh, untuk menekan kembali mengalirnya sisa racun ke atas. Wiku Sepuh telah kembali lagi ke ruang pendapa dan meneruskan semadinya, seolah-olah tak ada suatu kejadian. Para pamong murid dan para penjaga yang bertugas, sibuk menyiapkan hidangan makan malam. Tak seorang murid yang berani mendekat dan mengganggu semadinya Kiai Wiku Sepuh. Tanda Bintang Bagian 2 Dua sosok bayangan berkelebat dalam kegeralapan malam yang samar-samar memasuki padepokan dari pagar samping, tanpa diketahui oleh para murid yang sedang berjaga. Namun mereka setelah sampai di bawah pohon beringin di tengah-tengah halaman depan dan segera mengurangi kecepatan dan berjalan lenggang biasa menuju ke kolam tempat mencuci kaki, para pamong murid dan jakawulung serta jakarimang yang sedang menghadap Kiai Wiku Sepuh di ruang pendapa segera memalingkan ke arah kolam, untuk kemudian tergopoh-gopoh menyambut kedatangan dua tamu itu. Dan tamu itu segera langsung mendekati Kiai Wiku Sepuh yang sedang duduk bersila, dan satu di antaranya segera bersujud di hadapan Kiai Wiku Sepuh. Wiku Sepuh bangkit dari tempat duduknya seraya memegang bahu yang sedang duduk bersujud dan mengangkatnya sambil berkata pelan. Dirgahayulah, Gusti muridku yang baru datang, berkata demikan Kiai Wiku Sepuh sambil memberi isyarat pada para pamong murid untuk tidak turut bicara. Berkah resumu Bapak Gurwe Iku Sepuh, saya telah kembali dengan selamat bersama Bapak Kiai Pandian Gede, Indra Sambada menyahut pelan. Gusti muridku Indra dan Pandian Gede, marilah kita bertiga masuk ke dalam kamar semadiku. Ada hal yang penting yang akan kubicarakan bersama kalian, Wiku Sepuh mempersilahkan kedua orang itu masuk ke dalam kamar semadinya yang berada di dalam. Para pamong murid dan kedua jaka bersaudara saling berbisik pelan mempercakapkan kedatangan Indra Sambada dan Kiai Pandian Gede. Kiranya pada waktu Indra Sambada selesai mencuci nodanya dengan bersemadi di Candi Arjuna selama 40 hari. Pandian Gede datang menjemputnya di dataran tinggi dieng atas perintah Kiai Wiku Sepuh. Selama dalam perjalanan pulang menuju kepada pokan kali yang krik Indra Sambada banyak menerima petunjuk-petunjuk yang sangat berguna dari Kiai Pandian Gede, baik mengenai ilmu lahiriah maupun ilmu kerohanian tentang ketangkasan permainan tongkat dan sebagainya. Dengan tak disadari olehnya sendiri, Indra Sambada kini telah memiliki kesaktian yang jauh lebih dasyat daripada sebelum. Bersemadi di Candi Arjuna. Hawa murni mengalir di dalam tubuhnya, dan wajahnya memancarkan cahaya jernih serta berwibawa. Ia dapat cepat menangkap petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pandian Gede, dan cepat pula mengambil kesimpulan guna memecahkan persoalan-persoalan yang sulit. Pernah Pandian Gede menguji kesaktian Indra Sambada sewaktu dalam perjalanan pulang, dan ternyata Pandian Gede sendiri kini merasa setingkat berada di bawahnya. Pandian Gede kagum bercampur girang setelah menyaksikan sendiri kesaktian Indra Sambada yang hampir mendekati titik sempurna itu. Kesanggupan Indra Sambada untuk menerima pengabdian kedua muridnya Pandian Gede, menambah rasa girangnya Kiai Pandian Gede yang tak terhingga. Setelah mereka bertiga duduk berhadap-hadapan di kamar semadi wiku sepuh dengan pintu kamar tertutup dari dalam wiku sepuh segera memulai membuka percakapan. Saya tak akan menanyakan hasil yang telah dicapai oleh Gusti muridku selama bersemadi di Candi Arjuna, karena dari pancaran sinar wajahmu, aku telah mengetahui bahwa Gusti muridku tentu mendapat kemajuan yang tak ternilai, Kiai wiku sepuh berkata tertuju kepada Indra Sambada. Itu semua adalah karena jasa bapak guruku Kiai wiku sepuh dan jasa bapak Kiai Pandian Gede, dan saya merasa berhutang budi pada bapak guru dan bapak Pandian Gede, Indra Sambada memotong bicaranya Kiai wiku sepuh yang belum selesai. Akaha, semua itu memang telah digariskan oleh Dewata Yang Maha Agung. Jika bukan karena kehendaknya, tak mungkin Gusti muridku dapat bertemu dengan kami berdua, Kiai wiku sepuh manyahut dan melanjutkan bicaranya, ketahuilah Adi Pandian Gede dan Gusti muridku, bahwa sekarang ini padepokanku telah penuh dengan tamu, bahkan di luar halaman padepokanku pula masih ada tamu serombongan. Adanya tamu di sini telah kami ketahui dari kejauhan, kakang wiku sepuh, tetapi siapakah sebenarnya tamu-tamu yang berada di sini ini, Pandian Gede bertanya mendesak dengan tak sabar. Kiranya kedatangan Pandian Gede dan Indra Sambada, lewat pagar samping tadi memang disengaja agar tidak diketahui oleh para murid penjaga dan tamu. Keadaan padepokan dan sekitarnya, dirasa oleh mereka berdua mencurigakan. Para tamu ini mempunyai kepentingan masing-masing yang ada hubungannya rat dengan Gusti muridku Indra. Kata wiku sepuh menjelaskan. Ia berhenti sesaat dan kembali melanjutkan bicaranya, yang datang pertama adalah Gusti Seng Sanapati Aditya Wardana dan Gusti Tumenggung Sunata beserta pasukan pengiring. Sedangkan menyusul kemudian Kiai tunggul dengan anak angkatnya. Dimanakah Gusti Kusenapati Aditya Wardana dan Kang Mastu Menggung Sunata sekarang berada? Tanya Indra Sambada dengan tidak sabar. Penangkanlah daulu Gusti muridku, jawab Kiai wiku sepuh, sambil menghela nafas panjang. Kiai wiku sepuh kemudian melanjutkan bicaranya. Kini Gusti Senapati berbaring di dalam rumah samping itu, berkata demikian Kiai wiku sepuh sambil menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah rumah samping sebelah timur. Beliau terluka di betisnya dan kini sedang dirawat oleh Kiai tunggul dan Gusti Tumenggung Sunata. Beliau terluka kena goresan kuku beracun, tetapi telah dapat ditolong dan tidak membahayakan. Hanya masih terdapat sisa racun sedikit yang mengumpul di betisnya, dan belum mau mengucur keluar. Tetapi aku percaya penuh pada keahlian Kiai tunggul yang telah termasyur namanya itu. Jakarimang pernah juga bercerita padaku, bahwa Gusti muridku juga pandai dan mahir dalam ilmu usada, maka cobalah nanti supaya turut memeriksa luka Gusti Senapati. Dalam ilmu usada pengertian saya hanya sedikit sekali, jika dibandingkan dengan Kiai tunggul. Karena diap yang telah kumiliki adalah hanya sebagian daripada ilmu usada yang dimiliki oleh Kiai tunggul, Bapak Guruliku. Jelasnya dalam ilmu usada, saya adalah muridnya Kiai tunggul. Oh begitu. Saya sebenarnya telah mendapat penjelasan dari adikku pandan gede, akan tetapi. Pengakuanmu itu kini meyakinkan apa yang masih menjadi keraguanku, jawab Kiai wiku sepuh dengan tenang. Indra Sambada mendengarkan dengan penuh rasa heran, bahwa demikian jauhnya Kiai wiku sepuh mengetahui tentang dirinya. Nanti dulu kakang wiku sepuh, Kiai pandan gede memotong percakapan. Tadi kakang mengatakan bahwa Gusti Senapati terluka gorsan kuku beracun. Menurut pengetahuanku, orang yang memiliki kesaktian dan kuku-kuku beracun itu hanya tambak raga dari hutan yang mendapat julukan si iblis tangan berbisa. Apakah Gusti Senapati pernah bertempur dengannya? Memang benar dugaanmu itu, jawab Kiai wiku sepuh dengan tenang, tadi siang tambak raga datang kemari, dan maksudnya mencari adik pandan gede dan Gusti muridku, untuk membalas dendam. Menurut katanya, muridnya yang bernama Suronggolo pada kira-kira seratus hari yang telah lalu dikeroyok oleh kalian berdua hingga menemui ajalnya di desa Trinil Pinggir Bengawan. Saya pun setelah mendengar tak percaya akan omongannya. Gusti Senapati mendengar nama Gusti muridku Inra disebut-sebut oleh tambak raga, marahnya meluap tak dapat ditahan. Mereka lalu bertempur di luar halaman padepokan hingga senjah tadi. Tambak raga melarikan diri dengan memuntahkan darah karena kena tendangan Gusti Senapati, sedangkan Gusti Senapati ternyata terluka pula terkena gorsan kuku beracun di kakinya. Menurut cerita yang menyaksikan sewaktu tambak raga melarikan diri, ia meninggalkan pesan bahwa masih tetap akan membalas dendam pada Adi Pandan Gede dan Gusti muridku Inra Sambada, serta menunggu di sekitar daerah ini, maka para pamong murid mengadakan penjagaan di sekitar halaman ini, sungguhpun hal ini sebenarnya aku tak menghendaki. Maka kini terserahlah bagaimana sebaiknya, ku serahkan pemecahannya kepada kalian berdua. Cerita mengenai matinya suronggolo sangat panjang Bapak Guruiku sepuh, Inra Sambada menyahut pelan dengan mengerutkan keningnya untuk mengingat-ingat sesuatu, dan kemudian melanjutkan bicaranya, dalam hal ini Bapak Pandan Gede sama sekali tidak turut campur. Waktu itu saya bertempur melawan dua orang perampok, ialah Sikerta Gembong dan Suronggolo. Pada waktu Suronggoloku tendang dan jatuh terlempar, Kiai Tunggul datang membantuku dan memukul dengan tongkatnya ke kepala Suronggolo hingga menemui ajalnya. Jadi jelaslah bahwa yang membunuh Suronggolo adalah saya dengan Kiai Tunggul dalam pertempuran dua orang melawan dua orang, dan bukan Bapak Pandan Gede. Akan tetapi latar belakang perampokan itu luas sekali dan langsung ada hubungannya dengan nama kerajaan. Yang dapat menjelaskan hal ini adalah Kiai Tunggul. Maka sebaiknya besok pagi saja kita semua merundingkan mencari pemecahan mengenai soal yang besar ini. Dan karena saya telah berpisah satu setengah tahun dengan Gusti Senapati Aditya Wardana dan Kakang Tunggung Sunata, perkenankanlah sekarang akan menemuinya dan sambil melihat luka yang diderita oleh beliau, Bapak Guru, selesai kerkata Indra Sambada kembali menundukkan kepalanya, menunggu jawaban gurunya Kiai Wiku Sepuh. Baiklah kalau demikian, dan marilah kita bertiga menjenguk Gusti Senapati yang sedang berbaring, Kiai Wiku Sepuh menjawab serta bangkit mendahului keluar menuju rumah samping dengan diikuti oleh Pandan Gede dan Indra Sambada. Dalam hati Indra Sambada kagum akan keluaran Budi Gusti Aditya Warderiana, yang telah terluka hanya karena membela nama Indra Sambada sebagai bawahannya, padahal belum tentu mengetahui dengan jelas tentang duduk perkaranya. Semua terkejut girang setelah melihat Indra Sambada dengan tiba-tiba berdiri di ambang pintu memasuki ruangan di mana Seng Senapati sedang berbaring itu. Sunata meloncat dari tempat duduknya dan merangkul Indra yang baru datang dengan seruan yang mengejutkan, Dimas Lendra, teriaknya. Kiai tunggul bersama sujud bangkit serinta dan menyambut pula kedatangannya Indra Sambada. Sujud memegang tangan kanan Indra dan berkata, tak kukira, bahwa kakang Indra datang kemari. Seng Senapati yang sedang berbaring setelah melihat bahwa yang datang itu adalah Indra Sambada, segera bangkit dan duduk di pembaringan dengan tersenyum girang, kemari latu menggung Indra, katanya pelan. Wiku sepuh dan pandan gede berdiri terpaku melihat betapa akrabnya hubungan mereka dengan Indra Sambada itu. Indra segera datang mendekat dan berjongkok di hadapan Senapati muda serta menyembah, hamba tak mengira bahwa gustiku Senapati berada di sini. Ampunilah segala perbuatan hamba yang telah banyak menyalahi panca setia tamtama gusti kata Indra Sambada dengan pelan. Aku telah mengetahui semua persoalanmu, dan kau tak bersalah. Si Sampar yang mengkhianatimu kini telah pergi menghilang tak keruan, setelah ia meninggalkan sepucuk surat pengakuan atas perbuatannya yang terkutuk itu. Saya mengucap syukur atas pertemuan kita kembali. Jasamu dalam pengembaraan tak sedikit pula. Saya telah banyak menerima laporan mengenai dirimu. Kau kiranya kini menjadi sedikit kurus dan pucat, hanya wajahmu tersinar lebih bersih daripada dahulu. Saya bangga akan hasil yang telah kau capai itu, Seng Senapati berkata sambil memegang bahu Indra, bangkitlah dan silahkan duduk di sampingku. Seng Senapati melanjutkan bicaranya, lalu mengangkat kakinya untuk kemudian diletakkan di pembaringan, dan beliau sendiri kembali rebah berbaring mengerasambada dengan tak diperintah segera memeriksa luka di betis Seng Senapan, yang kini masih membengkak dan kelihatan hitam. Dengan seizin wiku sepuh ia mengambil kantong taji yang berisi pula gelang akar bahar di dalamnya, serta memanggil Jakarimang untuk membantu mengobati luka Seng Senapati. Kini semua berdiri mengelilingi Indra Sambada yang sedang sibuk itu, dengan penuh perhatian. Indra Sambada segera bersama di memusatkan tenaga dalamnya, untuk kemudian meniup pelan bersamaan dengan keluarnya nafas ke mulut Seng Senapati. Setelah tiga kali berturut-turut ia meniupkan tenaga sakti ke mulut Seng Senapati, paha Seng Senapati dibalutnya erat-erat, dan akar bahar dilekatkan di tempat luka. Darah merah kehitam-hitaman menetes dras keluar, dan berangsur-angsur kaki yang masih bengkak itu menjadi merah. Setelah gelang akar bahar jatuh dengan sendirinya, Jakarimang diperintahkan oleh Indra Sambada agar menghisap dari tempat luka itu dengan mulutnya, untuk mengeluarkan darah yang masih bercampur dengan sisa racun. Kini darah merah segar mengucur keluar, dan warna kehitam-hitaman di kaki Seng Senapati telah hilang sama sekali. Pun bengkaknya berangsur-angsur mengering, tak sedemikian besarnya seperti semula. Suhu badan Seng Senapati menjadi biasa kembali. Pembalut di paha dilepas, sedangkan luka dibetis segera diobati oleh kiai tunggul dengan ramuan-ramuan yang telah tersedia dan segera dibalut kembali. Kini Seng Senapati dapat bergerak leluasa kembali, hanya luka yang dibetis itu dirasakan masih pegal sedikit. Dipilihnya Jakarimang untuk menghisap darah bercampur racun itu, karena Jakarimang telah memakan obat pil pemuna racun, pada waktu terluka di pahanya dulu. Ia telah menjadi kebal terhadap semua racun selama lima tahun. Takkan aku percaya, jika tidak menyaksikan sendiri, bahwa ada seorang murid yang kesaktiannya melebihi gurunya, kiai tunggul berkata memecah kesunyian dengan kata-kata pujian tertuju kepada Indra Sambada disertai senyum girang. Apa susahnya hanya tinggal melanjutkan sesuatu yang telah hampir selesai, sahut Indra Sambada untuk mengelakkan pujian kiai tunggul. Seng Senapati segera bangkit dan duduk kembali di pembaringannya, dan berkata dengan tersenyum, Terima kasih, terima kasih Tumenggung. Indra, tak ku sangka sama sekali bahwa kau juga memiliki ilmu usada yang tinggi. Ini semua hamba dapat belajar dari guru hamba kiai tunggul, Gusti. Dan hamba hanyalah tinggal menyelesaikan apa yang telah dikerjakan oleh guru hamba kiai tunggul, Jawab Indra Sambada merendah, aku telah lama juga menjadi murid kiai tunggul, Tetapi sama sekali tidak mengetahui, bahwa Dimas Indra sebenarnya saudaraku seperguruan, bahkan lebih lama dari aku sendiri. Mengapakah dahulu Dimas tak pernah bercerita tentang ini? Tumenggung Sunata menyahut dan bertanya kepada Indra Sambada. Janganlah Kang Mas salah faham. Saya menjadi murid kiai tunggul baru kira-kira satu setengah tahun berselang, Jawab Indra Sambada dengan jujur. Ha! Jika demikian, apakah saya yang memang berotak tumpul? Ataukah guruku kiai tunggul yang berat sebelah? Sunata memotong dengan nada yang tak puas terhadap kiai tunggul gurunya. Nak Mas Tumenggung Sunata, jangan tergesa-gesa menuduh gurumu ini kurang adil. Kiai tunggul cepat menjawab kembali dengan ketawa, Saya sendiri sekarang merasa setingkat berada di bawah Nak Mas Tumenggung Indra dalam hal ilmu Usada, Entah dari mana lagi, Nak Mas melanjutkan pelajarannya, saya sendiri kurang mengetahui. Tetapi bagaimanapun, saya turut bangga, akan kesaktian Nak Mas Tumenggung Indra Sambada. Hal ini sebenarnya mudah dimengerti, mengapa dalam waktu singkat, semua racun dapat diusir dari peredaran darah Seng Senapati. Pertama, Seng Senapati telah merasakan daya tiupan Indra Sambada lebih dasyat dibanding dengan tiupan kiai tunggul, bahkan menyamai dengan tiupan yang pertama kali dilakukan oleh kiai wiku sepuh. Kedua, sisa racun yang berkumpul di kaki dan tertahan oleh daya tiupan, diisap oleh akar bahar yang memang mempunyai daya penghisap racun, dan ketiganya, sisa-sisa racun sedikit yang bercampur darah merah masih diisap lagi oleh jaka rimang, hingga keluar darah merah, juga meyakinkan bahwa racun telah dapat dikeluarkan melalui luka di betis itu. Sebenarnya Indra Sambada telah pula siap dengan pil pemunah racun yang tinggal sebutir itu, untuk diminumkan kepada Seng Senapati, apabila hasil usaha pengobatannya kurang memuaskan, akan tetapi ia segera menggagalkan maksudnya, karena ternyata Seng Senapati telah sembuh dari serangan racun. Percakapan segera berlangsung dengan ramainya, dan sebentar-sebentar terdengar pula suara gelak tertawa. Masing-masing menceritakan pengalamannya sendiri-sendiri, selama mereka tak bertemu. Kini lima orang sakti telah saling berkenalan dan bertemu aja. Satu sama lain saling mengagumi, dan hubungan akrab terjalin dalam hati orang-orang sakti itu. Dikala para murid padepokan sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing pada pagi hari itu, Kelima tokoh sakti meneruskan percakapannya di ruang dalam yang semalam terhenti, karena masing-masing memerlukan waktu untuk istirahat sejenak. Sebagai Senapati muda, kedatangatku adalah atas titah gustiku Senapati Manggala Yuda dengan dua tugas utama. Pertama ialah mencari Tumenggung Indra Sambada, dan yang kedua mencari tahu latar belakang daripada kerusuhan-kerusuhan yang kini sedang berkobar di mana-mana, terdengar suara Seng Senapati muda Aditya Wardana yang sedang menjelaskan maksud kedatangan di padepokan. Ketahuilah Tumenggung Indra, sejak kau meninggalkan Senapaten, hingga kini banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan baik berupa perampokan-perampokan, pembakaran-pembakaran desa, maupun perang kecil-kecilan antar-desa, ataupun antar-suku. Menurut keterangan dari Gustiku Patih Mangku Bumi Gajah Mada, kerusuhan-kerusuhan itu tak mungkin dapat dipadamkan hanya dengan kekerasan saja. Sebelum diketahui dengan pasti latar belakangnya. Dan tugas itu diserahkan penuh kepadaku, karena kuatir akan meremlit hingga menyuramkan kebesaran nama Gustiku Seri Baginda. Maha Raja Raja Senegara. Untuk tugas ini, oleh Gustiku Senapati Hariabanendra disarankan agar aku mencarimu untuk kemudian membawamu serta dalam mengemban titah itu. Maka sengaja aku mencari orang-orang sakti guna minta bantuannya baik berupa petunjuk-petunjuk yang berguna dalam mengetahui latar belakang kerusuhan itu maupun berupa tenaga kesetiannya dalam menumpas kerusuhan-kerusuhan tersebut. Menurut saran dari Tumenggung Cakrawiria aku supaya menemui Kiai Tunggul di pinggir berengawan, dan untuk memudahkan perjalanan supaya Tumenggung Sunata menyertai aku. Ternyata setelah sampai di Ngawi Kiai Tunggul tidak berada di padepokan hanya kudamu kulihat berada di kandang belakang pondok. Sampai di sini Seng Senapati berhenti bicara sebentar untuk minum air teh yang berada di hadapannya, lalu melanjutkan kata-katanya lagi, menurut keterangannya Tunggul kepada Tumenggung Sunata, Kiai Tunggul sedang berpergian ke leruk Gunung Sumbing, dan berapa lamanya tak dapat ditentukan. Berdasarkan itu semua, aku langsung menuju kemari, dengan maksud mencari Tumenggung Indra Sambada, dan sekaligus minta bantuan Kiai Wiku Sepuh yang menurut kabar telah berpengalaman luas. Pun saja berkeinginan pula bertemu muka dengan Kiai Tunggul, karena ada beberapa hal yang akan aku tanyakan padanya, berkata demikian Seng Senapati memalingkan kepalanya ke arah Kiai Tunggul yang duduk di samping kirinya, dan sambil melanjutkan bicaranya, menurut pendapatku tentunya Kiai Tunggul, Kiai Wiku Sepuh serta Kiai Pandan Gedet Tidak akan keberatan membantuku dalam menjunjung titah Gustiku Magang Galayuda itu, sampai di sini Seng Senapati berhenti bicara, menunggu jawaban dari ketiga orang sakti itu. Demi kepentingan rakyat banyak, tentulah kami berdua akan membantu sesuai dengan kemampuan kami, Gustiku Senapati, jawab Kiai Wiku Sepuh dengan sangat berhati-hati. Saya pun demikian, Kiai Tunggul menyahut, dan melanjutkan kata-katanya, Sesungguhnya mengenai latar belakang kerusuhan-kerusuhan itu, telah saya bentangkan dengan jelas kepada nakmas Tumenggung Indra Sambada, dan atas saran saya itu maka Tumenggung Indra Sambada meninggalkan Ngawi dengan maksud yang sama seperti tujuan Gustiku Senapati. Kiranya tak perlu saya memakai kedok lagi, karena kini sudah waktunya saja berterus terang kehadapan Gustiku Senapati Aditya Wardana, bahwa saya sesungguhnya adalah bekas Bupati Indra Mayu, narapraja dari pajajaran dulu, sedangkan nama saya yang sebenarnya adalah Wirahadinata. Dan hal ini semua telah pula saya jelaskan pada nakmas Tumenggung Indra Sambada. Kiranya sudah tidak ada lagi rahasia yang ku sembunyikan terhadap nakmas Tumenggung Indra itu. Maka saya persilahkan Gustiku Senapati mendengar sendiri dari nakmas Tumenggung Indra Sambada. Dengan sinar pandangan tajam, Seng Senapati menatap mukanya Bupati Wirahadinata, sambil mendengarkan pembicaraannya dengan saksama, kini kelima-limanya saling berpandang-pandangan, dengan demikian suasana menjadi hening sesaat. Di antara kelima orang sakti itu Tumenggung Sunata merasa dirinya yang terendah. Demikian bodohku pikirnya, hingga aku tak tahu bahwa guruku Kiai Tunggul adalah narapraja Bupati pajajaran. Gusti Hamba Senapati ataupun Kangmas Tumenggung Sunata, Indra Sambada memecah kesunyian dan bicara dengan tenang, hendaknya Gusti Hamba Senapati jangan salah terkat terhadap Bapak Bupati Wirahadinata. Maksud Bapak Bupati Wirahadinata menyamar sebagai Kiai Tunggul adalah suatu tujuan suci yang pantas kita hormati. Demi kepentingan rakyat banyak Bapak Bupati Wirahadinata telah berani mengorbankan segala galanya, dan hidup sebagai seorang dukun petani di pinggir bengawan. Dilihat dari segi itu saja, kiranya Gusti Hamba sudah dapat mengukur jiwa ksatria yang ada padanya. Hanya belum ada kesempatan dapat membuktikan pengabdiannya kehadapan Gusti Hamba Seri, Bagenda Maharaja Raja Sanegara. Kiranya belum sampai aku sempat bertanya, kini telah mendapat jawabannya, Seng Senapati memotong pembicaraan Indra Sambada, dan diperintahkannya Indra Sambada untuk melanjutkan membeber ceritanya, coba teruskan keteranganmu itu sejelas-jelasnya. Baiklah Gusti, Hamba akan melanjutkan membeber latar belakang kerusuhan-kerusuhan yang Hamba dapat dari Bapak Bupati Wirahadinata, Indra Sambada menyahut dengan tenang dan melanjutkan bicaranya, pangkal mula daripada kerusuhan-kerusuhan itu ialah akibat kurang bijaksananya dalam hal penempatan-penempatan para narapraja yang menggantikan narapraja dari pajajaran. Banyak di antaranya dari narapraja yang diangkat untuk menggantikan para narapraja yang memerintah daerah pajajaran, menyalahgunakan kepuasaannya, hingga jauh menyeleweng daripada tugas-tugas yang dibebankan. Dengan demikian membangkitkan rasa tidak puas terhadap para bekas perwira-perwira tamtama pajajaran dan sebagian besar rakyat yang merasa tertindas. Dari para bekas perwira tamtama yang merasa tidak puas itu terpecah lagi menjadi dua golongan. Satu golongan menghendaki berdirinya kembali kerajaan pajajaran yang telah hancur itu, dengan kera menghimpun kekuatan kembali sedikit demi sedikit. Dan golongan kedua menghendaki menjadi daerah kerajaan Agung Majapahit di bawah satu bendera gula kelapa, tetapi bukan sebagai daerah jajahan, melainkan sebagai daerah bagian. Dari golongan kedua itu, mereka mempunyai usul, agar para narapraja yang menyalahgunakan kekuasaan diganti dengan para narapraja yang berasal dari peribumi daerah pajajaran sendiri, demi kewibawaan kerajaan Agung Majapahit, dan demi membina ketenteraman rakyat daerah itu. Usul itu telah lama dikandung, tetapi karena tak ada hubungan dengan para periagung kerajaan, maka Bapak Bupati Wirahadinata sangat berhati-hati menjaga jangan sampai salah alamat. Bukankah demikian Bapak Bupati Wirahadinata, Indra Sambada menutup ceritanya dengan pertanyaan kepada Wirahadinata. Benar apa yang telah dijelaskan oleh Nakmastu Menggung Indra Sambada? Gustiku Senapati, dan sedikitpun kiranya tidak menyimpang dari kenyataan, Bupati Wirahadinata menjawab langsung tertuju pada Seng Senapati dan melanjutkan ceritanya, agar Gustiku Senapati mendapat kegambaran yang lebih jelas, maka yang disebut, golongan pertama akan saya uraikan sejelas-jelasnya di hadapan Gustiku Senapati. Golongan pertama itu terdiri dari para perwira-perwira dan orang-orang sakti yang memiliki keberanian, tidak seperti halnya dengan golongan yang kedua, yang pada umumnya terdiri dari para punggawa narapraja dan sebagian perwira-perwira taat tama serta orang-orang terkemuka yang cinta akan perdamaian. Dalam golongan pertama tadi terdapat pula dua aliran, satu sama lain saling mempertahankan pendiriannya, dan tak dapat bekerja sama. Aliran pertama didasari oleh rasa dendam kesumat terhadap para periagung kerajaan Majapahit, dan berkeinginan untuk mengadakan pembalasan dendam mengingat jalan terjadinya perang bubat, hingga hancurnya kerajaan pajajaran. Oleh mereka dianggapnya sebagai suatu tindakan penghinaan yang penuh kelicikan. Akan tetapi karena mereka merasa tak mampu untuk melaksanakan maksudnya, maka mereka berusaha mengadakan kekacauan di mana-mana, dengan maksud untuk menanam benih ketidakpuasan di kalangan rakyat banyak, dan juga menyebarkan benih-benih perpecahan antar suku di Jawa ini. Sedangkan aliran yang kedua selalu berusaha menghimpun kekuatan untuk menuntut kembalinya daerah pajajaran menjadi daerah yang mandirang pribadi sebagai dasarnya jelasnya berusaha mendirikan kembali kerajaan pajajaran, dengan tidak mau mengorbankan rakyat banyak. Tindakan-tindakan para narapraja yang kini berkuasa di daerah bekas kerajaan pajajaran ternyata banyak menyeleweng menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadinya. Hal ini mempercepat bernyalahnya kembali semangat daripada yang disebut golongan pertama tadi. Sedangkan golongan kedua yang didasari cinta kepada kesatuan bangsa, pengaruhnya semakin surut karena kalah pembuktian. Dengan selalu tidak adanya titik pertemuan antara dua golongan dan ditambah lagi dengan tindakan sebagian para punggawa narapraja yang menyeleweng menyalahgunakan kekuatannya itu, maka rakyatlah menjadi korban. Mereka diadu domba, dirampok dan masih tertindas pula. Dapatkah keadaan demikian dibiarkan berlangsung terus? Maka sekarang saya serahkan kehadapan kebijaksanaan Gustiku Senapati untuk menentukan langkah selanjutnya demi kepentingan rakyat banyak, kesatuan dan keharuman nama Kerajaan Agung kita Majapahit. Sampai di sini Bupati Wirahad dinata berhenti bicara dan menatap wajah Seng Senapati sesaat. Uwatu kemudian menundukkan muka kembali. Seng Senapati mengerutkan keningnya, dan mendengarkan cerita Bupati Wirahad dinata dengan penuh perhatian, suasana menjadi hening kembali, setelah Bupati Wirahad dinata mengakhiri ceritanya. Semua menyimpan pendapatnya masing-masing dengan menarik kesimpulan sendiri, namun tak seorang pun berani mengemukakan pendapatnya. Kenalkah Bupati Wirahad dinata dengan para pemimpin dari apa yang disebut golongan pertama dan kedua, Seng Senapati memecah kesunyian, dan bertanya dengan tanda kepada Bupati Nifirahad dinata. Tentu saja saya mengenalnya, Gustiku Senapati, jawab Bu Wirahad dinata, bahkan Nakmastu Menggung Indra Sambada pernah bertempur melawan satu di antara pimpinan bekas perwira pajajaran yang dimaksud itu, di mana terlihat pula suronggolo, murid tambak raga hingga menemui ajalnya. Tetapi yang bertempur melawan Nakmastu Menggung Indra Sambada dapat lolos dan melarikan diri. Siapa orang itu? Seng Senapati memotong dengan nada tak sabar. Ia terkenal sebagai pemimpin para rampok dengan gelarnya Kerta Gembong, tetapi nama yang sebenarnya adalah Kertanata Kusumah. Ia adalah seorang perwira tamtama yang memiliki kesaktian dan keberanian, serta pendiriannya sukar ditundukan. Dan itulah yang saya maksudkan dengan golongan pertama tadi. Jika demikian adakah hubungannya antara Kertanata Kusumah dengan tambak raga, Seng Senapati bertanya pada Bupati Wirahad dinata. Hal itu saya kurang mengetahui, Gustiku, yang terang murid-murid tambak raga banyak yang menjadi alat Kertanata Kusumah untuk membangkitkan kerusuhan di mana-mana, jawab Bupati Wirahad dinata singkat. Adakah Kiaiwiku sepuh ataupun Kiai Pandan Gede mengetahui banyak hal ini? Seng Senapati memalingkan kepala ke arah Kiaiwiku sepuh dan Kiai Pandan Gede serta bertanya dengan mengerutkan keningnya. Hal itu dapat diketahui lebih banyak apabila kita dapat menangkap hidup-hidup si tambak raga. Pandan Gede mendahului menjawab pertanyaan Seng Senapati. Bupati Wirahad dinata, Seng Senapati menegur dengan pelan dan kelihatan sangat berhati-hati dalam ucapannya. Keteranganmu menjadi bahan pertimbangan bagiku untuk melangkah lebih lanjut dalam memadamkan kerusuhan-kerusuhan yang timbul sekarang, akan tetapi aku belum dapat memenuhi usul-usulmu seluruhnya. Aku masih minta bukti akan kesetiaanmu, kesanggupan untuk menyertai Tumenggung Manggala Muda Indra Sambada menemui para pemimpin yang berkehendak mengabdi pada Kerajaan Majapahit, demi tercapainya penatuan seluruh rakyat Senuswantara di bawah naungan satu bendera gula kelapa. Saya berjanji akan menjunjung tinggi titah gustiku Senapati. Bupati Wirahad dinata menjawab. Singkat sambil bersujud. Tugasmu selanjutnya terserah pada Tumenggung Indra Sambada, sebagai wakilku dalam menjunjung tinggi titah gusti Senapati Manggala Yuda. Berkata demikian Seng Senapati sambil mengangkat bahu Bupati Wirahad dinata yang kemudian duduk bersila kembali. Seng Senapati melanjutkan bicaranya, Kiai Wiku Sepuh serta Kiai Pandan Gede, kata Seng Senapati, ingin juga aku minta pendapatnya Kiai Berdua, sebagai tambahan bahan-bahan pertimbanganku. Dan aku kira Kiai Berdua akan bersedia membantu demi kepentingan usaha dan bangsa kita ini, bukankah demikian Kiai Wiku Sepuh dan Kiai Pandan Gede. Pandan Gede menyarankan agar Seng Senapati menunggu munculnya kembali tambak raga dalam beberapa hari lagi. Karena menurut dugaan Kiai Pandan Gede, tambak raga terpaksa menyembuhkan luka di dadanya yang akan memakan waktu kurang lebih tujuh hari lamanya. Setelah tambak raga muncul maka supaya dapat ditangkap hidup-hidup. Dengan demikian pada persoalan kerusuhan itu akan segera dapat bertambah lebih terang, dan lagi tambak raga dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menundukkan semua pimpinan para penjahat yang berada di bawah pengaruhnya. Hal ini akan banyak artinya dalam memadamkan kerusuhan-kerusuhan dan membendung merembesnya pengaruh bekas perwira tamtama pajajaran, yang bermaksud menyurutkan nama kebesaran kerajaan Majapahit. Saran dari Kiai Wiku Sepuh di samping menyetujui usul Kiai Pandan Gede, supaya Seng Senapati berlaku waspada dan bertindak adil serta bijaksana. Segala sesuatu tindakan hendaknya didasarkan sebagai pengabdian pada kerajaan dan sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat. Kedua saran itu oleh Seng Senapati diterima dengan penuh pengertian. Kini Seng Senapati bermaksud akan menanti kedatangan tambak raga selama tiga hari dipadepokan. Apabila dalam waktu tiga hari itu tambak raga tidak menampakkan dirinya, Kiai Pandan Gede dan Indra Sambada diperintahkan untuk mencarinya di sekitar lereng gunung sumbing, sedangkan Tumenggung Sunata supaya menggempur sarang tambak raga di hutan Wonogiri dengan pasukan. Pada malam harinya, sewaktu semua sedang tidur dengan nyenyaknya, kecuali para murid yang bertugas jaga, Indra Sambada membangunkan Jakarimang untuk kemudian diajaknya keluar halaman padepokan. Dengan bersenjata kantong kat penjalin, dan kantong kulit dipinggang, mereka berdua berjalan cepat laksana berkelebatnya bayangan yang segera menyelinap dalam kegelapan memasuki hutan, di mana kemarin tambak raga menghilang. Di sebuah tempat di desa yang terpencil di sebelah barat dari hutan itu, terlihat dari kejauhan adanya sebuah rumah dengan lampu yang bersinar terang di dalamnya suara orang-orang bercakap-cakap pelan terdengar jelas di waktu malam yang sangat sunyi itu. Bagaimana pendapat Bapak Guru jika kita semua pulang saja ke Wonogiri hingga Bapak Guru sembuh kembali, seorang di antaranya berkata. Yang disebut dengan panggilan Bapak Guru, adalah seorang berbadan gemuk yang telah lanjut usianya dengan wajah yang penuh dengan cambang bauk dan sedang berbaring di balai-balai yang berada di tengah rumah itu. Di balik cambang bauknya yang telah berwarna dua itu, wajahnya kelihatan pucat pasi, serta sebentar-sebentar batuk-batuk kecil dengan memuntahkan darah. Delapan orang yang mengelilingi sedang sibuk melayani dengan penuh hormatnya sebagaimana murid yang menunjukkan kesetiaannya terhadap gurunya, ada yang sedang memijit-mijit kakinya, ada pula yang sedang mengusap dengan bobok parem. Tak perlu, jawab tambak raga pelan dengan diselingi nafas yang tersengal-sengal, iya. Melanjutkan bicaranya, lebih baik beristirahat di sini tiga atau empat hari lagi. Aku akan segera sembuh kembali, dan janganlah khawatir akan kesehatanku. Tolonglah ambilkan lagi obat yang dipinggan itu, dan biarlah saya minumnya sekali lagi. Salah seorang yang duduk mengelilingi cepat bangkit dan mengambil mangkok yang berisikan jamu yang sebagaimana dimaksudkan untuk kemudian diminumkan pada macan kumbang gurunya. Dengan sekali teguk isi mangkok diminum sekali tenggak habis oleh tambak raga, dan nafasnya yang terengah-engah berangsur-angsur menjadi tenang kembah. Tetapi demikian ini tak berlangsung lama, segera dirasakan kembali oleh tambak raga dadanya sesak kembali, dan nafasnya terengah-engah lagi. Bagaimana jika kami menculik wiku sepuh dan membawanya kemari malam ini, agar penyakit dalam bapak guru dapat diobati, kata orangnya yang mengambilkan mangkok obat tadi. Tak mungkin bisa, tak mungkin, jawab tambak raga terputus-putus karena nafasnya dirasakan sesak, itu namanya mengantarkan jiwa, kiaiwiku sepuh, bukan, anak keijil. Jangan berbuat yang bukan-bukan, jika tidak seizinku. Tambak raga berkata pelan, besok pagi ambil saja, rempah-rempah obat-obatanan yang ditegalannya, seperti tadi. Baik, bapak guru, jawab dua orang serentak. Tiba-tiba delapan orang yang sedang mengelilingi gurunya itu bangkit serentak karena terkejut dengan terbukanya pintu depan yang terpentang lebar, dan menyusul kemudian masuknya dua orang muda yang langsung masuk ke ruang tengah. Delapan orang itu masing-masing cepat menghunus senjatanya dan bermaksud hendak menyerang serentak, tetapi dua orang muda dengan tenangnya melangkah maju dan satu di antaranya berkata dengan adab penuhi bahwa, saya datang untuk mengobati gurumu, dan janganlah mulai membuat keributan titik. Kedelapan orang segera menggagalkan niatnya dan berdiri termangu dengan penuh pertanyaan. Siapa berani datang kemari di tengah malam ini, terdengar suara tambak raga yang parau itu. Dua orang itu tidak menjawab, tetapi malah langsung mendekati tambak raga yang sedang berbaring, dengan tidak memperdulikan adanya delapan orang yang sedang menjaganya. Sayalah yang datang dengan makhlut untuk mengobatimu tambak raga, Indra Sambada berkata jangan pelan dan tegas serta langsung duduk di balai, balai di mana tambak raga sedang berbaring. Siapa kau berdua, tambak raga bertanya dengan suara lantang yang dipaksakan dengan mengerahkan tenaganya, dan matanya memandang tajam ke arah Indra Sambada dan Jakarimang, serta berusaha untuk bangkit. Sayalah Indra Sambada dan adikku Jakarimang yang akan menolongmu. Ku harap janganlah menaruh kecurigaan pada kami, dan tenanglah berbaring berkata demikian Indra Sambada sambil memegang bahunya tambak raga dan membaringkannya. Delapan orang kembali berdiri mengelilingi Indra Sambada dan Jakarimang yang sedang duduk dengan senjatanya masing-masing yang masih digenggam dengan erat-erat, menunggu perintah gurunya. Tak perlu murid-muridmu bersusah payah untuk menculik ya isepuh, kami muridnya datang mewakilinya ternyata Indra Sambada dengan Jakarimang telah lama meugintai dari celah-celah dinding bambu, dan mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Semua tertegun heran, bahwa satu pun di antara mereka tiada yang mengetahui adanya dua orang. Muda yang sedang mengintai dari iwa rumah. Lebih heran lagi, karena tidak ada laporan daripada para penjaga yang memang ditugaskan berjaga di sekitar pinggir desa itu. Sedangkan jumlah penjaga yang ditugaskan ada dua belas orang. Mendengar kata-kata terakhir dari Indra Sambada, delapan orang serentak mengacungkan senjata masing-masing ke arah Indra Sambada, dan Jakakimang, serta satu di antaranya berseru, keparat, akan ku periksa terlebih dahulu apakah kalian tidak bermaksud jahat. Jika kami bermaksud jahat, tentunya sudah sejak tadi dapat ku lakukan, jawab Indra Sambada. Dengan tenang. Berkata demikian Indra Sambada sambil mendorong dengan tangan kirinya kepada tambak raga yang akan memaksakan dirinya untuk bangkit dari pembaringan, sedangkan tangan kanannya merabat punggungnya. Tambak raga jatuh berbaring kembali dengan tak berdaya. Siapa kamu ini, dan apa maksudmu? Tambak raga bersuara lemah dan terputus-putus. Tadi aku telah berkata, bahwa kedatanganku untuk menolongmu, maka dan itu suruhlah orang-orangmu jangan mengganggu kami, Indra Sambada menjawab dengan tegas. Dengan lambayan tangannya tambak raga memberikan perintah isyarat agar anak buahnya segera menyimpan senjatanya masing-masing. Luka dalammu agak berat, kata Indra Sambada dengan melepaskan tangannya yang merabat punggungnya mi-mijit-mijit pelan di dadanya tambak raga dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Berangsur-angsur jalan pernafasannya dirasakan tidak sedemikian menekan seperti semula. Kini tambak raga terpaksa menurut apa perintahnya Indra Sambada. Jakar Rimang pun telah sibuk menyiapkan ramuan obat yang kemudian direbusnya sendiri di dapur untuk kemudian diminumkan pada tambak raga. Delapan orang murid tambak raga hanya dalam berdiri, dengan mengamat-amati apa yang dilakukan oleh kedua orang muda itu. Tambak raga setelah minum obat yang diterimanya dari Jakar Rimang, oleh Indra Sambada segera diperintah untuk duduk bersilah menghadapkan punggungnya. Kembali Indra Sambada mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan lewat jari-jari tangan kanannya untuk mengurut jalan darah dan jalingan syaraf yang sejalan dengan ruas tulang belakang hingga berulang-ulang. Setelah tambak raga dapat bernafas seperti biasa, dan dirasanya tidak sedemikian sakit dadanya, maka diperintahkan untuk berdiri dengan kepala di bawah dan kaki-kakinya lurus ke atas. Empat orang muridnya disuruh membantu memegang kedua kakinya tambak raga, agar dapat berjungkir balik dengan lurus. Kini Indra Sambada memusatkan ia naga batinnya, untuk kemudian dihembuskan keluar dengan tiupan ke arah mulut tambak raga, dan dalam waktu yang bersamaan itu, ia diperintahkan untuk menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian tambak raga memuntahkan darah hitam bergumpalan, dan tak sadarkan diri. Segera badan tambak raga dibaringkan kembali, serta mukanya dibersihkan dengan air hangat, dan secepat itu pula ia sadar kembali. Kini wajahnya kelihatan menjadi merah dan tidak sepucat tadi, sedangkan pernafasannya dirasakan tak terganggu. Jakarimang kembali lagi menyiapkan ramuan obat yang lain, dan segera diminumkan kepada tambak raga yang sedang berbaring itu. Setelah minum obat ramuan untuk kedua kalinya, tambak raga merasa hilang sakitnya yang selalu menekan di dadanya. Kini dapat bernafas dengan lapang dan dapat berbicara dengan bebas, hanya kekuatan tenaganya yang dirasakan sangat lemah, belum kembali seperti semula. Tiba-tiba tambak raga menatap wajah Indra Sambada dengan pandangan matu yang bernyala-nyala, dan berseru, pendekar maja pahit. Janganlah kau bertindak sebagai pengecut, mempermainkan seorang yang sedang terluka. Tenanglah, tambak raga, janganlah kau cepat menganggap aku ingin mempermainkan kamu, tetapi dengan kesungguhan hati kami mengharap agar kamu lekas sembuh dan bebas dari penderitaan lukamu. Indra Sambada menjawab dengan tenang, dan dalam hatinya ia memuji akan sifat-sifat kejantanannya. Memang aku tadi semula akan bermaksud menangkapmu dengan bertanding secara jantan, tetapi setelah aku mengetahui bahwa kau terluka hebat, maksudku telah ku batalkan dan ingin rasanya aku harus menolongmu terlebih dahulu, sebagaimana kewajiban seorang manusia biasa terhadap sesama. Dan ketahuilah, bahwa kau masih perlu istirahat untuk waktu lebih dari dua bulan untuk mengembalikan tenagamu. Tambah keraga memandang dengan rasa kagum. Belum pernah ia menjumpai orang sakti semudah Lendra Sambada dengan iifat sifatnya kesatria sedemikian. Tetapi sebagai seorang yang namanya telah terkenal dan ditakuti serta memiiki kesaktian, tak mau ia memperlihatkan kekagumannya. Dengan angkuhnya ia bicara, priagung yang berwatak ksatria, serunya. Jika kau memang memiliki jantan, tunggulah sampai saya pulih kembali tenagaku untuk mengadu jiwa denganmu. Dan jasa jerih pawahmu sekarang ini akanku bayar menurut permintaanmu. Harta bendaku cukup banyak dan selirku pun cantik-cantik. Kau boleh memilih sebagai upah akan pertolonganmu itu. Bukankah menjadi priagung tamtama itu mengejar harta benda dan hidup mewah? Berkata demikian disertai suara tawa yang mengejek hampir-hampir Jakarimang tak tahan mendengar rejekan tambak raga yang memuakan itu, tetapi sedang ia mengangkat tongkatnya, Indra Sambada cepat menahan dengan tangan kanannya serta memberi isyarat, agar ia tetap tenang dan jangan mengumbar nafsunya. Aku tidak membutuhkan harta ataupun perempuan, Indra menyahut dengan tanda serta dengan ketenangannya tetap menguasai dirinya, jika kau tak berkeberatan, aku mempunyai usul permintaan sebagai pembayaran atas jerih payahku. Indra Sambada sengaja menekankan minta ganti kerugian akan jasanya, karena mengingat sifat-sifat yang dimiliki tambak raga, adalah orang yang tak mau berhutang budi. Semuanya dinilai dengan kebendaan. Hanya karena sifat kejantanannya, Indra Sambada tetap menghargai lawannya. Cobalah kemukakan usulmu itu, jika sekiranya tidak merupakan penghinaan bagiku, tentu akanku penuhi, tambak raga menjawab, dan dengan penuh curiga menunggu permintaan apa yang kiranya akan dikemukakan oleh Indra Sambada. Sama sekali aku tidak akan bermaksud merendahkan dirimu, tambak raga, Indra Sambada menjelaskan, aku akan memberi waktu padamu selama satu tahun, agar tenagamu dapat pulih kembali seperti semula, jika kau masih penasaran ingin membunuhku sebagai balas dendam, aku akan melayanimu dengan tidak mengecewakan. Tetapi selama kau menunggu kedatanganku satu tahun lagi, aku mengharapkan supaya kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh anak buahmu dihentikan. Baru. Setelah kita bertanding dan jika kemenangan berada di pihakmu, kau boleh berbuat dengan anak buahmu sekehendak hatimu. Aku percaya, bahwa kau tak akan mengingkari janjimu, jika kau menerima usulku itu. Bagus, bagus, gelarmu ternyata tak mengecewakan. Tapi ingat dalam pertandingan yang akan datang, aku akan menganggapmu sebagai lawan yang harus kemusnakan, dan hutangku padamu akan kubayar dengan memenuhi permintaanmu tadi. Ketahuilah jika ada terjadi kerusuhan di sepanjang kali bengawan sampai memasuki kota raja, sebelum kita bertanding, adalah menjadi tanggung jawabku, dan kau boleh berbuat sekehendak hatimu atas diriku. Sampaikan juga janjiku ini pada pandan gedesi siluman tua itu. Aku menunggu kedatangannya bersamamu tambak raga berkata dengan sinar matu yang menyala-nyala. Baiklah, selamat berpisah dan sampai jumpa kembali. Jaga baik-baik dirimu dan peganglah teguh janjimu, berkata demikian Indra Sambada segera bangkit dan meninggalkan rumah itu yang diikuti oleh Jakarimang. Delapan orang murid tambak raga menghantar sampai di ambang pintu, dan sesaat kemudian kedua pemuda tersebut melesat sebagai bayangan tak berbekas, hilang ditelan oleh kegelapan malam yang mendekati Fajar. Orang-orang murid tambak raga yang bertugas jaga, ternyata tadi diikat kaki dan tangannya masing-masing oleh mereka berdua dan dikumpulkan menjadi satu, bergelimpangan di pinggir desa. Sewaktu meninggalkan desa, masih sempat Indra Sambada dan Jakarimang membebaskan mereka terlebih dahulu. Setelah diberitahukan, Seng Senapati sangat menyetujui dan memuji akan tindakan Indra yang cepat serta bijaksana itu. Untuk langkah selanjutnya, Seng Senapati memerintahkan kepada Indra Sambada agar segera berangkat ke daerah pajajaran bersama-sama dengan Bupati Wirahadinata untuk menemui para bekas perwira Tamtama Kerajaan Parijajaran, untuk mengadakan perundingan dan bertindak sebagai wakil berkuasa penuh dari Seng Senapati, demi kejayaan dan keagungan nama Kerajaan Majapahit. Saran Seng Senapati agar Indra Sambada membawa pasukan Tamtama, ditolaknya, dengan alasan akan lebih meruncingkan serta lebih mengeruhkan suasana. Tetapi untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak dikehendaki, Tumenggung Sunata diperintahkan untuk menyiapkan pasukan Tamtama sebanyak 500 orang di daerah Banyumas. Dengan demikian jika sewaktu-waktu diperlukan, akan dapat bergerak cepat. Atas usul Indra Sambada, Jaka Wulung dan Jaka Rimang diterima pengabdiannya sebagai lurah penatus Tamtama, dan diperintahkan untuk mengikuti Indra Sambada dalam perjalanannya ke pajajaran sebagai pembantu pribadinya. Berhasilnya dalam menjunjung titah gustiku Senapati Manggala Yuda, ku bebankan seluruhnya padamu, dan bawalah dua ekor burung merpatiku, agar kau dapat secepatnya mengirim laporan padaku, kata Seng Senapati berulang-ulang. Doa Restu Gusti Hamba, semoga menyertai hamba selalu, dan sampaikan sebah sujud hamba kehadapan Gusti Hamba Senapati Manggala Yuda Gusti Haryaban Indra, serta para priagung sepuh lainnya, Indra berkata dengan merendah. Kiai Pandan Gede pun diminta bantuannya agar mengawasi Tamba Kraga, jangan sampai Tamba Kraga mengingkari janjinya. Sedangkan Kiai Wiku Seput dimohon doanya demi kesejahteraan rakyat semua. Gusti Muridku Tumenggung Indra, Kiai Wiku Sepuh berkata pelan, aku akan selalu berdoa pada Dewata Yang Maha Agung, agar Gusti Muridku berhasil dalam menunaikan tugasnya sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat, dan selamat tak kurang suatu apapun hingga kembali ke Kota Raja. Bimbinglah Adimu Jaka Wulung dan Jaka Rimang arah jalan yang benar, agar kelak menjadi tamtama. Tau ladan. Ingatlah selalu bahwa tugas hidup manusia adalah sembahyang, bekerja dan amal. Jelasnya sembahyanglah menyembah mengagunkan pada Dewata yang malah agung sebagai pencipta alam semesta serta isinya, bekerja untuk mempertahankan hidup dan kehidupan demi menjunjung tinggi karyanya, sedangkan amal ialah pengabdian padanya dan pengabdian pada nusa bangsa serta semua umat pada umumnya, sampai di sini kiaiwiku sepuh berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan bicaranya. Berangkatlah dengan langkah yang penuh kepercayaan, bahwa yang maha kuasa selalu menyertai mu. Selamat, selamat. Tanda bintang. B.A.G.I.A.N.I.I.I.I.N. Nakmas Indra, Wirahadinata berkata sambil berjalan serta memalingkan kepalanya ke arah Indra Sambada yang berjalan di sampingnya, marilah kita mengasuh dahulu di warung yang berada di pinggir jalan sebuah desa di depan itu. Baiklah, Bapak Wirahadinata, jawab Indra dengan tersenyum, akan tetapi bukankah lebih baik kita beristirahat keli sini saja, sambil bercakap-cakap merundingkan hal-hal yang perlu kita pecahkan bersama Maksudku ialah untuk mengisi perut sambil mengasoh, karena laparku telah lama ku tahan nakmas Wirahadinata menjelaskan dengan jujur Oh, jika itu yang dimaksudkan, kita semua tentu setuju, akan tetapi kiraku Adi Wulung dan Adi Rimang dapat mencarikan makanan untuk kita berlima, sedangkan kami bertiga menunggu sambil mengasoh di sini Dengan demikian kita dapat bebas bercakap-cakap sambil mengasoh, dan tak perlu khawatir didengar orang lain Berkata demikian Indra Sambada mendahului duduk di atas rumput di bawah pohon yang rindang yang berada di pinggir jalan kecil yang sunyi itu Wirahadinata dan sujud segera mengikuti duduk di hadapannya, menyusul kemudian Jaka Wulung dan Jaka Rimang ikut serta duduk di sampingnya Benar juga pendapat nakmas Indra Hampir-hampir aku lupa bahwa kita sekarang hampir sampai di perbatasan daerah Kabupaten Indra Mayu Wirahadinata berkata sambil memandang dataran luas yang terbentang di sampingnya Seakan-akan ia mengingat-ingat untuk mengenal kembali daerahnya Ternyata dataran luas yang membentang ke barat utara itu merupakan tanah kosong yang subur tetapi tak ada yang memelihara Pohon-pohon besar tumbuh liar tak teratur, sedangkan rumput-rumput alang-alang di sana sini kelihatan lebat Matahari telah berada di ketinggian di atas kepala, menunjukkan bahwa kini waktu telah tengah hari siang Maka dari itu, kita sebaiknya mulai selalu berlaku waspada Bukankah demikian Bapak Wirahadinata, Indra Sambada berkata pelan Adi Wulung dan Adi Rimang, tolonglah karikan apa saja yang dapat untuk meagisi perut kita ini di desa depan kita itu Tetapi berlakulah baik-baik dan merendah terhadap rakyat desa itu Dan bayarlah apa yang kau dapat dari mereka dengan uang secukupnya Tak usah kakang Indra gelisah akan hal itu, jawab Jaka Wulung dengan tersenyum Berkata demikian Jaka Rimang segera turut bangkit dan mengikuti kakaknya, pergi menuju sebuah desa yang Dimaksud dengan air muka yang selalu bersinar girang Memang selama dalam perjalanan, mereka berdua kakak beradik selalu menunjukkan rasa gembiranya Kiranya Merjka belum pernah mimpi, bahwa dengan mudahnya kini telah menjadi tamtama kerajaan dan berpangkat lurah penatus tamtama Sungguh pun hingga sekarang belum pernah mereka mengenakan pakaiannya tamtama Seringkali mereka berdua menyebut Indra dengan Gusti Tumenggung, tetapi berulang kali pula dilarang oleh Indra Sambada sendiri Mereka supaya tetap memanggilnya dengan kakang saja, hanya di tempat-tempat resmilah Mereka diperkenankan menyebut Gusti pada Indra Sambada Sujud sejak ketemu dengan Indra Sambada kembali di lereng gunung sumbing dulu Selalu mendekatinya dan ingin dimanjakan tak ubahnya seperti adik yang masih belum dewasa menghadapi kakaknya Pun ia selalu turut bangga, apabila nama Indra Sambada disebut-sebut orang Sewaktu mengasuh dalam perjalanan dan ada kesempatan yang baik, sujud selalu disuruh mengulangi pelajaran-pelajaran pembelaan diri yang telah pernah diberikan Serta ditambah pula sedikit demi sedikit Ternyata cepat sujud dapat menangkap dan menguasai pelajaran yang diberikan oleh Indra Sambada dengan baiknya Tak lama kemudian Jakawulung dan Jakarimang telah kembali dengan membawa nasi serta lauk pauknya dan kelapa muda sebagai minumnya Sebentar saja nasi dengan lauk pauknya serta air kelapa muda habis ludes masuk dalam perut kelima orang itu Kiranya setelah kinyang, sujud merasa mengantuk dan merebahkan diri dan tidur di sisi Indra dengan nyenyaknya Kini mereka berampat mulai bercakap-cakap pelan kembali Nanti setelah kita sampai di desa Majalengka, sebaiknya saya dengan sujud mendahului berjalan menuju kota Indranmayu Dan Nakmas bertiga menyusul kemudian Dengan kera demikian perjalanan kita tidak menjadi perhatian orang Wirahadinata memberikan usul siasatnya Siasat yang bagus sekali, Indra Sambada menjawab, sambil masih berfikir mencari siasat yang lebih tepat lagi Ia diam sejenak, dan meneruskan bicaranya, saya juga ada pendapat yang mungkin lebih baik Mengingat bahwa Bapak adalah bekas kepala daerah ini, sebaiknya Bapak menyamar entahlah sebagai apa, agar tidak mudah dikenal orang Bapak berjalan lebih dahulu dengan dibayang-bayangi dari jauh oleh Adi Jakawulung dan Jakarimang Dan kemudian saya menyusul dengan sujud Kiraku dengan demikian akan mengurangi kemungkinan datangnya kesukaran-kesukaran dalam perjalanan ini Jika Nakmas menghendaki demikian, saya pun sangat setuju Dan sebaliknya kita melanjutkan perjalanan setelah penanti matahari tenggelam Wirahadinata menambah Pada malam harinya mereka berjalan berpisah-pisah, sebagaimana yang mereka rencanakan Jika Wirahadinata sewaktu memasuki kota Indramaju tak menarik perhatian Karena ia menyamar sebagai seorang tua pengemis dengan bajunya yang compang-camping Serta bertongkat sebatang dahan kering, maka lain halnya dengan Jakawulung dan Jakarimang Dari tingkah laku dan percakapannya mudah diketahui bahwa mereka adalah orang pendatang Hal ini disebabkan terutama karena mereka tak mengenalkan bahasa daerah setempat Pagi itu kebetulan hari pasaran di kota Orang-orang berduyun-duyun datang memasuki kota dengan membawa barang dagangannya masing-masing yang beraneka macam Ada yang membawa bahan makanan berupa beras, jagung, kedelai dan lain-lain hasil tanaman seperti sayur-sayuran dan sebagainya Dan ada pula yang membawa ternak seperti ayam, itik dan lain-lain Serta bahkan ada yang berjalan sambil menghalau kerbau sapi dan lain sebagainya Untuk nanti dijual di pasar kota Empat orang penggawa peraja sibuk menghadang para pendatang untuk mengumpulkan bea masuk kota yang tidak sedikit jumlahnya Yaitu seperempat bagian dari tafsiran harga nilai dagangannya Para pedagang itu harus menyerahkan pada empat orang penggawa peraja itu Yang memang ditugaskan oleh Bupati Kepala Daerah Lendramayu Mereka diharuskan membayar tunai dengan metu uang ataupun meninggalkan Barang dagangannya sebanyak seperempat bagiannya Mungkin hal itu telah menjadi kebiasaan Sehingga semua pendatang tak ada yang berhasrat menentangnya Walaupun sesungguhnya dirasakan berat sekali olehnya Sebentar saja pedati di pinggir jalan yang tadinya kosong itu kini penuh dengan bermacam-macam barang Hasil pungutan dari para pedagang itu Sedangkan kantong guni yang dipentang oleh dua penggawa peraja itu cepat juga penuh berisikan uang perak dan tembaga Ada dua-tiga orang yang mengerutu Tetapi pada hakikatnya Mereka juga membayar penuh bea masuk kota yang ditentukan oleh empat orang penggawa peraja tadi Tak seorang dapat lolos dari keharusan membayar bea masuk kota Kecuali pengemis tua Karena memang tak ada yang harus ditinggalkan Dengan pakaian yang compang-camping dan dekil itu Para penggawa peraja segan untuk menggeledahnya Cepat, serahkanlah kantong kulitmu masing-masing itu Untuk ku periksa dulu isinya Seorang penggawa peraja berseru memerintah pada jakawulung dan jakarimang yang kini tiba gilirannya untuk digeledah Mendengar seruan ini muka jakarimang seketika menjadi merah pada menahan rasa marahnya Dan menjawablah dengan bentakan yang tak kalah kerasnya Peraturan manakah yang mengharuskan orang berlalu digeledah dan meninggalkan seperempat bagian miliknya padamu Bangsat, membantah ketentuan ini Sama halnya dengan memerontak terhadap gustiku bupati Tau, salah seorang penggawa peraja yang tinggi besar membentak keras Tak usah dijawab Tangkap saja dua orang itu perintah seorang penggawa yang berdiri Di belakang, sambil memperhatikan jakawulung dan jakarimang dengan pandangan mati yang tajam Dua orang penggawa yang sedang menghadapi segera merangsang maju Hendak menangkap pergelangan tangan jakawulung dan jakarimang Untuk menyeretnya, akan tetapi kedua penggawa peraja itu segera jatuh terjungkal ke belakang Dan kepalanya babak belur terbentur batu yang berserakan di tanah Penggawa peraja yang berdiri di belakang tadi, cepat menghunus golok panjangnya Serta menerjang maju dengan serangan kilat yang berbahaya Sedangkan seorang penggawa lainnya yang sedang memegang kantong guni yang berisi uang itu Cepat pula turut menyerang dengan kelewangnya Orang-orang pendatang banyak pula yang tidak mempedulikan atas keributan ini Dan mengambil kesempatan untuk cepat-cepat berlalu dari tempat itu Dengan tanpa membayar bea masuk Dari gerakan para penyerang itu, jakawulung dan jakarimang segera dapat mengukur ketangguhan lawan Yang ternyata jauh berada di bawah tingkatannya Adi rimang, biarlah kau melayani mereka sendiri Aku akan membagi-bagi rejeki pada para penonton Berkata demikian jakawulung melompat ke samping menuju tempat kantong guni yang beriskan uang Dengan tangkasnya kantong guni disodok dengan tongkatnya Dan uang dalam guni itu berkerincingan tersebar di jalanan Kini tanpa diperintah lagi Orang yang berlalu di situ berebut memunguti uang yang tersebar di jalanan Sewaktu jakarimang sibuk dengan tongkatnya mempermainkan dua penggawa peraja yang menyerangnya Dua orang penggawa peraja yang jatuh terjungkal karena tendangan jakawulung dan jakarimang tadi Telah pula merayap-rayap bangun dan menyerbu ke arah jakarimang untuk membantu teman-temannya Kini pertandingan menjadi satu lawan empat Tetapi jakawulung masih juga berdiri tenang dengan bersenyum simpul sambil melihat jalannya pertempuran Tak lama kemudian senjata masing-masing yang berada di tangan empat orang penggawa peraja itu serentak terpental lepas dari pegangan dan jatuh di tanah Dengan diiringi suara jeritan dan mengaduhnya dua orang penggawa peraja yang jatuh terpental ke belakang tiga langkah dari tempat pertempuran itu Belum juga suara tertawa hilang dari mulut jakarimang yang merasa girang karena berhasil Serangannya, tiba-tiba ia sendiri jatuh terjungkal dengan pelipisnya sebelah kiri berdarah Jakawulung melompat untuk menolong adiknya Tetapi suara desis jatuhnya batu kerikil datang ke arahnya terpaksa ia merubah gerakannya dan dengan tongkatnya jakawulung menangkis datangnya serangan gelap itu Batu kerikil sebesar ibu jari tangan terpental jatuh karena terbentur dengan ujung tongkat jakawulung Terkejut ia setelah merasakan betapa pedihnya telapak tangan yang memegang tongkat Kembali suara desingan terdengar dan tongkat di tangannya berputaran cepat untuk digunakan sebagai perisai Sambil merendahkan badannya dan dua buah kerikil terpental melambung jauh karena terbentur dengan tongkat penjalinnya Kini ia tahu bahwa penyerang gelap itu adalah orang yang duduk dalam pedati di pinggir jalan Orang itu tenang-tenang duduk dalam pedati di pinggir jalan dengan tangan kirinya memegang cambuk Dan banderingan atau alat pelempar batu di tangan kanannya dengan ketawa terkekeh-kekeh Hai berdebah, kusir pedati, jakawulung berseru dengan lantang, jangan kau menyerang dengan sembunyi Ha, haaa, haaa, akan kulihat sampat di mana ketangkasan permainan tongkatmu itu Berkata demikian orang yang duduk dalam pedati segera meloncat keluar dengan cambuk pedatinya di tangan kiri Sebelum kau hancur kuhajar dengan cambuku ini, siapakah kau berani berlagak sebagai prarontak Pakaian orang itu hitam kumal sebagai kusir pedati biasa dengan topi anyaman bambu sebagai penutup kepalanya Bentuk tubuhnya tinggi kurus agak bongkok, namun wajahnya kelihatan bersih bersinar Melihat raut mukanya, usianya orang itu tak lebih dari 30 tahun Matanya juling, menyimpan silat sifat kepalsuan Ketawanya pun dibuat-buat dengan nada penuh ejakan Empat orang punggawa praja tadi cepat mengundurkan diri dan berdiri agak jauh di belakang orang itu dengan rasa ketakutan Akulah jakawulung Jakawulung menyahut cepat, dan maksudku bukan untuk memberontak Tetapi sekedar memberi hajaran pada punggawa praja yang memeras rakyat dengan semenemena Siapakah kau berani turut campur dengan urusanku? Belum juga pertanyaan itu terjawab Pecutnya telah menyambar dengan mengeluarkan suara yang membekakan telinga Langsung menyambar ke arah kepala jakawulung Sementara itu jakarimang telah sadarkan diri kembali dan bangkit berdiri dengan tongkat siap di tangan Dengan hanya menundukkan kepalanya dan badan merendah sedikit Jakawulung terhindar dari cambukan Tetapi secepat ia terhindar dari cambukan yang pertama Serangan cambuk yang kedua segera menyusul pula dari arah yang bertentangan ditujukan pada lambung kirinya Dengan tangkas jakawulung meloncat tinggi menghindari serangan cambuk sambil menyerang ke arah dada lawan Serangan jakawulung dasyat sekali hingga bagi orang yang kurang pengalaman akan merasa sukar terhindar Tetapi kiranya lawannya adalah orang yang memiliki ketangkisan yang luar biasa Sebelum ujung tongkat menyentuh lehernya, dengan tangkasnya ia memiringkan badannya Dan sekaligus mengirimkan tendangan dengan kaki kanannya Serangan yang tak terduga ini sukar sekali untuk dihindarkan Karena saat itu jakawulung belum berpijak di tanah Jakawulung mengerahkan tenaganya untuk menerima tendangan lawan dengan tangkisan siku tangannya Dan ia terpental dua langkah ke belakang dengan berjumpalitan Ternyata tenaga tendangan lawan tadi dasyat sekali Cepat jakawulung bangkit dan membalikan badannya Siap untuk mengelakkan serangan tusukan dari lawan Tiba-tiba jakawulung telah menerjang lawan yang sedang melancarkan serangan dengan cambuknya Memukul dengan tongkatnya ke arah pergelangan tangan kiri lawan yang memegang cambuk itu Cepat serangan cambuk itu ditarik kembali untuk menghindari pukulan cepat tongkat jakawulung Sambil menangkis dengan cambukan pada tongkat yang menerjang itu serta berseru nyaring Lepas Tak ayah lagi tongkat jakawulung terlepas dari genggaman dan terlempar jatuh dua langkah ke samping Jakarulung melompat surut ke belakang dengan wajah yang pucat serta berpeluh dingin Dalam saat yang sama jakawulung menyerang pula dengan tongkatnya menyapu kaki lawan Tapi tak kurang tangkasnya lawan meloncat tinggi sambil menggerakkan cambuknya memapak datangnya serangan tongkat Tongkat jakawulung kini terlibat oleh cambuk lawan yang kemudian ditariknya Dengan hentakan yang mengejutkan serta tendangan ke arah pergelangan tangan, lepaskan tongkat Ternyata tongkat jakawulung dengan mudahnya lepas dari genggaman dan melambung tinggi untuk kemudian jatuh di tanah sejauh kurang dari sepuluh langkah Jakawulung meloncat ke belakang dengan tangannya dirasakan pedih terkena tendangan lawan Tetapi belum juga ia berpijak tanah Cambuk datang menyapu ke arah kakinya dan terdengarlah suara mengaduh dari jakawulung untuk kemudian jatuh terkulai di tanah Kakinya sebelah dirasakan lumpuh tak dapat keli gerakan Melihat keadaan kakaknya, jakarimang, dengan marahnya menerjang lawan dengan serangan tendangan berangkai Kakinya bergerak menendang silih terganu ke arah dada dan lambungnya, namun lawannya tangguh dan lebih tangkas Pada tendangan yang ketiga kalinya lawan sengaja tak menghindari, tetapi menangkis dengan pukulan telapak tangan kanan yang tepat mengenai tulang sambungan pergelangan kaki jakarimang Jakarimang jatuh tersungkur dan tidak berdaya lagi Empat penggawa peraja yang berdiri menonton itu, kini lari mendekati dan mengikat tangan dan kaki jakawulung dan jakarimang Ku, lekas masukkan dua tawanan itu ke dalam pedati, dan bawalah langsung ke kepatian Perintah Patih Lingganata, aku menunggu jemputan kudaku Lingganata adalah patih kabupaten, yang baru saja diangkatat sebagai pengganti patih kabupaten yang namanya juga Lingganata Sesuguhnya nama patih yang baru itu sebelum diangkat terkenal dengan nama durga wangsa seorang bekas kepala rampok Suara cambuk terdengar sekali lagi dan pedati yang ditarik oleh sepasang sapi mulai bergerak berjalan pelan-pelan Jaka wulung dan jakarimang berbaring berhimpitan dengan dibelenggu kaki dan tangannya masing-masing di atas tumpukan barang-barang yang berada di dalam pedati itu Dengan dijaga oleh dua orang punggawa peraja, sedangkan dua orang punggawa peraja lainnya duduk di depan memegang tali kemudi Tak lama kemudian seorang punggawa peraja berkuda datang dengan mengantarkan kudanya Patih Lingganata Dengan tangkas Patih Lingganata naik ke pelana kudanya dan memacunya memasuki kota Indramayu Pedati berjalan pelan, dan makin lama makin ketinggalan jauh dari dua orang yang berkuda Pada waktu pedati melalui tikungan, tiba-tiba dua orang berpakaian seperti saudagar kaya, berkelebat meloncat ke dalana pedati dan langsung menyerang empat orang punggawa peraja yang berada dalam pedati Dalam tempat yang sempit itu mereka bergumung saling menyerang Kiranya dua orang penyerang memiliki ketangkasan yang jauh lebih tinggi daripada para punggawa peraja yang diserangnya Dalam waktu yang singkat empat orang punggawa peraja telah terpukul pingsan, bahkan dua diantaranya terlempar keluar dari pedati dan tak sadarkan diri Sementara itu dengan tangkas tali belenggu jaka wulung dan jaka rimang diputusnya dengan tebasan golok Dan kedua jaka bersaudara itu dipondong oleh kedua orang di atas pundaknya, serta meloncat keluar lari memasuki lorong-lorong jalan kecil di kampung-kampung Pedati masih terus berjalan tanpa kusir yang mengemudikan Tuan, turunkanlah, kami berdua dapat berjalan sendiri dengan dibimbing Jaka wulung mulai membuka mulutnya dengan bicara pelan Jaka wulung dan jaka rimang segera diturunkan oleh dua orang penolong itu Dan kini berjalan pelan dengan dipapah masing-masing oleh kedua orang yang Menolong itu dengan tak mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya Dengan isyarat ini jaka wulung dan jaka rimang menundukan mukanya dengan terdiam sambil terus berjalan pelan, dengan kaki sebelah diseret Kini mereka berampat memasuki sebuah rumah bilik yang cukup luas, tetapi sepita kelihatan penghuninya Dengan berhati-hati pintu ditutupnya kembali dari dalam dengan palang pintu kayu yang cukup kuat Jaka wulung dan jaka rimang segera dipersilahkan berbaring di balai-balai yang telah tersedia Karena dua orang penolong itu belum memulai bidara, jaka wulung dan jaka rimang juga masih tetap bungkam dan saling berpandang-pandangan dengan penuh pertanyaan Seorang di antara dua penolong itu memandang tajam ke arah jaka wulung dan jaka rimang berganti-ganti dan mulai berbicara dengan suara pelan Sebagai seorang lurah tamtama penatus, kau berdua cukup memiliki ketangkasan dan keberanian, tetapi dalam tugasmu sekarang ini, kau berdua kurang berhati-hati Kecerobohan tindakanmu dapat menggagalkan seluruh rencana Gusimu Tumenggung Indra, tahukah lurah wulung dan lurah rimang Jaka wulung serta jaka rimang serentak bangkit dan duduk dengan mulut ternganga dengan penuh rasa heran dan takut Karena tidak menduga bahwa penolongnya itu telah tahu bahwa mereka berdua telah diangkat oleh Seng Senapati Muda Adityawardana sebagai lurah tamtama Memang kejadian ini adalah akibat kebodohan kami berdua, mohon penjelasan, siapakah sebenarnya tuan-tuan berdua ini, jaka wulung bertanya dengan sangat merendah Karena ia menduga bahwa penolongnya tak mungkin orang biasa Tentulah orang yang dekat hubungannya dengan para perwira tamtama kerajaan, demikian pikirnya Ya memang kita belum saling mengenal Ketahuilah bahwa aku adalah bupati tamtama Cakra wiria dan sebutan pangkat kutu menggung Pembantuku ini ialah lurah tamtama durpada, cakra wiria menjelaskan Jaka wulung serta jaka rimang setelah jelas mendengar kata-kata itu Segera memaksakan duduk bersilah dan menyembah serta berkata Ampunilah, gusti tumenggung Kami berdua tak sengaja berlaku kurang hormat kepada gustiku Dan kami mengaturkan banyak terima kasih atas kemurahan gustiku tumenggung cakra wiria Jaka wulung berkata dengan menundukan mukanya Tak mengapalah, sebagai tamtama baru, kalian berdua cukup menunjukkan kesetiaan Untuk selanjutnya sewaktu-waktu kita berjumpa dalam perjalanan Jangan sekali-kali menyebut dengan gusti, tetapi cukup dengan tuon atau saudara-saudagar saja Dan sekarang berbaringlah kembali, biar lurah tamtama durpada mengobati kakinmu yang pecah itu Tanpa diperintah untuk kedua kalinya durpada segera memeriksa kaki kedua-duanya Ternyata hanya terkilir saja Dan kiranya Jaka wulung dan Jaka rimang dapat saling mengurut sendiri Dengan membobohkan ramuan obat yang dibekalnya Cakra wiria dan durpada segera meninggalkan mereka berdua dalam rumah itu Dengan maksud mencari jejaknya Indra Sambada yang berjalan bersama dengan sujud Jaka rimang dan Jaka wulung taat mematuhi perintah Cakra wiria Di mana mereka harus beristirahat di rumah itu selama satu hari satu malam Hingga kakinya yang terkilir semibuh kembali Di rumah itu selain telah disediakan makanan lebih dari cukup juga Pakaian bermacam-macam bentuk dan beraneka warnanya telah tersedia Kedatangan tamtama narasan di Tumenggung Cakra wiria dan lurah durpada Adalah atas perintah Patih Mangku Bumi Gajah Mada Untuk memberikan bantuan pada Tumenggung Endera Sambada Yang sedang mengemban tugas dari Seng Senapati Manggala Yuda Perintah ini adalah memenuhi usul Seng Senapati Muda Manggala tamtama pengawal Raja Gusti Aditya Wardana Setelah mana beliau memberikan laporan selengkapnya Tentang hasil peninjauannya serta rencana selanjutnya Untuk memadamkan kerusuhan-kerusuhan yang sedang berkobar itu Endera Sambada dengan sujud sengaja tak mau melalui jalan besar Mereka menyusuri tebing Kali Cimanuk mengikuti arusnya air kemuara Dengan demikian mereka mengambil jalan memutar ke arah utara Untuk kemudian kembali ke timur melalui jalan-jalan desa yang berliku-liku Dan kemudian masuk ke kota dengan tak mendapatkan rintangan sesuatu pun Berdua mereka langsung menuju ke pasar kota kabupaten Yang penuh sesak dengan orang-orang berdagang dan orang yang sedang berbelanja Sujud berjalan dengan dua ekor burung merpatinya di tangan Sedangkan Endera Sambada berjalan berlenggang dengan kantong kulit tergantung di pinggangnya Keris pusakannya tak ketinggalan diselipkan di dalam baju di pinggang sebelah kiri agak ke depan Berkali-kali sujud mengajak berhenti untuk melihat barang-barang yang beraneka warna Dan bentuknya yang sedang diperdagangkan serta yang menarik perhatiannya Di dalam pasar itu Endera Sambada membeli pakaian yang indah untuk sujud serta untuk dirinya sendiri Tak ubahnya seperti pakaian seorang saudagar yang kaya raya Kini mereka keluar dari pasar yang ramai itu dan menuju ke Kali Cimanuk yang tak jauh dari kota Indramayu Memang letak kota Indramayu berada di sebelah timur Kali Cimanuk Yang mana kali ini bermuara di pantai utara Laut Jawa dekat kota Indramayu Kali Cimanuk kini tidak dapat dilalui oleh perahu-perahu layar Karena tidak dalam dan luasnya pun tidak seluas kali bengawan Perahu-perahu layar hanya dapat memasuki sampai di muara saja Setelah sampai di pinggir Kali Cimanuk, pada tempat yang sepi Indera Sambada serta sujud segera mengenakan pakaian barunya Yang baru saja dibelinya dari pasar tadi Memang benar apa kata Pak Patah yang menyatakan Bahwa pakaian dapat merubah wajah dan bentuk orang Dengan pakaian baru itu, Indera Sambada kelihatan tampan dan gagah Sedangkan sujud mirip dengan seorang putra bangsawan Pakaian atasnya dari sutra berwarna merah muda Dengan celana panjang berwarna biru tua Serta memakai sarang tenun benang Sutra buatan daerah Garut yang telah terkenal Ikat kepalanya, pita sutra kuning Sujud memakai ikat kepala lehar segitiga dari sutra warna kuning pula Dengan baju sutra bet warna merah muda Dan memakai sarung tenun benang sutra dilipat sampai di atas lututnya Celananya panjang kepalang sampai di bawah lututnya Berwarna merah tua Sebentar-sebentar sujud merabah halusnya pakaian sutra yang dikenakan itu Dengan ketawa gembira dan wajahnya kelihatan berseri-seri Kiranya seingat dia baru kali inilah Pia mengenakan pakaian seindah dan sama hal ini Mereka segera kembali lagi ke pasar yang masih sesak dengan pengunjung Dan langsung memasuki sebuah warung makan Memang warung itu hanya khusus disediakan untuk para pedagang-pedagang besar Serta para hartawan yang sedang berbelanja Masakanya terkenal lezat dengan pelayan-pelayannya wanita yang cantik-cantik Dengan tidak menghiraukan tamu pengunjung yang lain Indra Samhada dan sajud mengambil tempat duduk yang masih kosong Serta memesan makanan dan minuman yang dikehendaki Dengan gaya sebagai seorang hartawan Indra Sambada memerintah pelayan wanita untuk membelikan sebuah sangkar Guna menempatkan merpati yang dipegang oleh sujud itu Uang emas sepotong dilemparkan pada pelayan wanita yang diperintah tadi Yang olehnya segera diterimanya dengan senyum gairah yang menarik Uang kembalinya sengaja diberikan semua kepada pelayan wanita itu Seperti gayanya seorang hartawan muda yang bloboh dan pemboros Sikap demikian ini membuat iri hatinya tamu-tamu lainnya Karena kini semua para pelayan berebut untuk melayaninya dengan sangat sopan dan hormatnya Sudah menjadi kebiasaan warung makan itu Sewaktu hari pasaran buka terus sampai jauh malam Dan waktu itu senja pun belum tiba Kira-kira masih tiga jengkal lagi matahari mendekati garis cakrawala di bagian bumi sebelah barat Tiba-tiba seorang saudagar yang duduk sendiri di sudut ruangan Datang mendekati Indra Sambada dengan bersenyum dan menganggukan kepalanya Serta langsung mengambil tempat duduk di hadapan iri Dera Sambada Dengan tidak menunggu lagi dipersilahkan Baru kali ini saya melihat tuan di pasar Indra Mayu Dagangan apakah yang tuan bawa Saudagar itu menegur Indra Sambada dengan sopan sekali yang dibuat-buatnya Memang baru kali ini saya berkunjung kemari Jawab Indra Sambada dengan tersenyum pula Dan perkenalkanlah, aku adalah Indra dari Banyumas Dan saya adalah Saputra, pedagang dari Indra Mayu sini saja Dan maafkan, barang dua apakah yang tuan Indra akan dijualnya di sini Kembali saudagar itu mendesak ingin tahu barang dagangan Indra untuk kedua kalinya Dagangan saya adalah barang-barang permata yang akan saya tawarkan kepada Gusti Bupati Karena menurut cerita kawan-kawan saya, Gusti Bupati gemar akan barang-barang permata yang indah-indah Orang yang mengaku bernama Saputra itu tubuhnya kekar gagah Tingginya sedang dengan pakaian yang indah pula sebagai lajaknya seorang pedagang besar Wajahnya bersinar bersih dengan kumis tipis menambah tampannya Di balik wajahnya yang tampan ITN tersembunyi sifat-sifat tangkuh dan sombong Usianya masih muda sebagai usia Indra Sambada Usianya kurang lebih sekitar 23 tahunan Memang benar kata-kata teman-teman tuan Kata Saputra, Gusti Bupati gemar sekali membeli barang-barang permata yang benar indah Ataupun permata-permata kuno dari negeri luar Jika seandainya tuan Indra memang bermaksud menawarkan pada Gusti Bupati Saya sanggup menjadi perantaranya Karena tidak mudah sebagai saudagar yang belum dikenal untuk memasuki ilstana kabupaten Berkata demikian Saputra memandang dengan penuh selidik kepada Indra Sambada Seakan-akan ia khawatir bahwa barang-barang permata dagangan Indra akan tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditawarkan pada Bupati Indra Mayu Indra Sambada sangat menyetujui tawaran Saputra itu Dan untuk tidak mengecewakan yang akan menjadi perantaranya Indra Sambada segera menunjukkan sebuah cincin mas murni bermatakan jamrut sebesar ibu jari dengan berlian-berlian kecil Dan di samping itu Indra Sambada juga menunjukkan pula tangkai keris pusakanya yang berada di dalam bajunya Saputra mengangguk-anggukan kepalanya serta bersenyum girang serta puas Dalam hati ia pun kagum akan keindahan barang yang ditunjukkan padanya itu Mereka berdua telah sepakat untuk besok pagi-pagi ketemu lagi di rumah makani Dan berangkat bersama-sama menuju ke kabupaten malam nanti Indra Sambada dimintanya bermalam di rumah Saputra Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Indra Dengan alasan bahwa ia masih menunggu kedatangan kawannya yang membawa barang dua berharga lainnya Saputra mendahului meninggalkan warung makan Sedangkan Indra Sambada dan Sujud masih tetap duduk-duduk dengan tenang sambil menikmati hidangan yang dihadapinya Sewaktu Indra Sambada dan Sujud menikmati hidangan makanan kecil Terdengar suara pelayan membentak-bentak pengemis yang duduk meminta belas kasihan di ambang pintu Pergi, 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 dan jangan mengganggu tuan-tuan yang sedang makan di sini, bentaknya Tetapi pengemis tua itu bandel dan tidak mau mengindahkan bentakan para pelayan Karena kejengkelan para pelayan, maka pengemis tua diusirnya dengan disiram air ke arah kepalanya Melihat pengemis yang basah kepalanya karena diguyur air itu, Sujud segera akan bangkit Tetapi cepat Indra Sambada menangkap maksud Sujud dan mencegah dengan memegang pergelangan tangan Sujud Dan kiranya Sujud juga dapat memahami maksud tujuan Indra Sambada lah kembali duduk tenang sambil mengawasi pengemis tua yang pelan-pelan meninggalkan warung makan Waktu itu hari telah mulai Gelap samar-samar Seng Surya baru saja menyelinga pemasuki permukaan samudera Tak berselang antara lama, si pengemis meninggalkan rumah makan itu, Indra Sambada dan Sujud, segera bangkit dan meninggalkan pula rumah makan Setelah membayar semua harga makanan yang telah dipesannya dan memberi hadiah uang perakan pada para pelayan-pelayan Berdua mereka berjalan melalui jalan-jalan kecil dan lorong-lorong yang berliku-liku, mengikuti pengemis tua yang berjalan di depannya Ternyata pengemis tua itu bukan lain adalah wirahadina tak adanya Kini mereka tiba di sebuah desa, yang terpencil di batas kota Setelah mereka bertiga memperhatikan sekelilingnya dengan cermat, dan tak ada hal-hal yang mencurigakan mereka segera memasuki sebuah rumah dinding yang dibuat dari anyaman bambu serta telah kelihatan riot Tidak diduganya sama sekali, bahwa Tumenggung Cakrawirya dan Lurahdur pada lelah berada di dalam rumah itu sejak sore tadi Kedua priagung tamtama setelah berjumpa segeta saling merangkul dengan amat akrabnya untuk menyatakan kerinduan aja masing-masing yang telah lama dikandungnya Setelah mereka masing-masing menceritakan pengalaman dalam perjalanan, Indra Sambada menjelaskan pula rencana tindakan pada hari esok paginya Setelah jelas tentang pembagian tugas masing-masing, Cakrawirya dan Lurahdur pada meninggalkan rumah riot itu untuk menuju tempat yang telah disewanya, di mana tadi Jakawulung dan Jakarimang ditinggalkan Tanda bintang Dua orang saudagar muda turun dari kudanya masing-masing, dan memasuki pintu gerbang Kabupaten Indramayu dengan disambut oleh dua punggawa peraja yang sedang bertugas sebagai pengawal, untuk kemudian diantar menuju ke ruang tamu dalam gedung kabupaten yang luas itu Bupati Prajarai Maka dengan didampingi oleh Patih Lingganata serta dua orang punggawa peraja rendahan dan duduk berhadap-hadapan di ruang tamu di atas permadani yang indah Setelah berkenalan, Indra Sambada segera menunjukkan barang, perhiasan permata, yang beraneka macam dan jenisnya untuk ditawarkan kepada Bupati Prajarat Maka Barang-barang perhiasan itu ganti-berganti dilihat dengan telitinya oleh Patih Lingganata dan kemudian pindah lagi ke tangan Bupati Prajarat Maka yang memeriksanya hanya sepintas lalu saja Kiranya semua ketentuhan dalam membeli barang-barang itu terletak di tangan Patih Lingganata Hal ini sangat menarik perhatian Indra Sambada namun ia tak mau menunjukkan rasa herannya Bupati Prajarat Maka usianya telah setengah lanjut, sekitar lima puluhan, dan berperangai halus Namun wajahnya kelihatan pucat sayu mengandung rasa sedih, dan sedikit pun tak nampak kegembiraannya Sikap ini jauh berbeda dengan Patih Lingganata, bahkan dapat dikatakan sebaliknya Patih Lingganata melihat perhiasan-perhiasan dagangan itu dengan penuh nafsu Sedangkan Bupati Prajarat Maka melihatnya hanya sepintas lalu dengan tidak menunjukkan minatnya sama sekali Nada bicaranya tak mengandung semangat sebagaimana layaknya seorang priagung narapraja yang menjadi kepala daerah Segala tindakan dan gerakannya seakan-akan hanya, sekedar untuk memenuhi permintaan Patih Lingganata Hanya yang tuan ajukan itu sangat mahal Gustiku Bupati hanya bersedia membeli ini semua dengan harga separoh Dari apa yang telah tuan tawarkan tadi, Patih Lingganata menawar barang-barang perhiasan Indra Sambada Kata-kata itu membuat Indra Sambada sangat heran Lingganata mengajukan penawaran yang sangat rendah, tanpa mendapatkan persetujuan Bupari Prajarat Maka Tetapi menyatakan bahwa yang akan membeli adalah Bupati sendiri Hal ini menambah rasa curiganya, akan tetapi ketenangan tetap dapat menguasai dirinya Harga yang saya tawarkan ini merupakan harga pasti, sedikitpun Gusti Patih tak dapat menguranginya Jawab Indra Sambada, dan jika memang tak ada kecocokan soal harga, saya mohon diri untuk pulang dengan membawa barang-barang saya kembali Nanti dahulu Bukankah tuan belum pula membayar bea masuk kota, Patih Lingganata berseru dengan senyum mengejek dan melanjutkan bicaranya Ataukah tuan bermaksud meninggalkan seperempat bagian dari barang-barang milik tuan ini sebagai pelunasan bea masuk? Bupati Prajarat Maka kini kelihatan lebih pucat lagi setelah Patih Lingganata mengakhiri kata-katanya Perubahan wajah itu pun tak lepas dari pengamatan Indra Sambada Kini Indra Sambada telah dapat menarik kesimpulan yang pasti bahwa Bupati Prajarat Maka adalah seorang yang lemah sekali dan menjadi boneka, alat para perampok yang mengejar kekayaan Sebagai seorang pedagang saya telah merantau sampai, di kota raja, tetapi belum pernah menjumpai peraturan yang mengharuskan meninggalkan seperempat bagian dari miliknya sendiri Sebagai bea masuk kota, Indra Sambada menjawab dengan sinar pandangan tajam menatap wajah Patih Lingganata Dua pandangan tajam berbenturan dengan perbawa masing-masing, namun jelas bahwa Patih Lingganata cepat memalingkan kepalanya ke arah Bupati Prajarat Maka Karena kalah perbawa, Bupati Prajarat Maka semakin kelihatan gemetar tangannya dan ia tetap membungkam seribu bahasa dengan menundukkan kepalanya Ketahuilah Tuan Saudagar, bahwa ketentuan pembayaran bea masuk kota ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gusti Bupati sendiri Siapakah yang tidak mentaati peraturan ini dapat dianggap sebagai pemberontak? Bukankah demikian Gusti Bupati? Patih Lingganata menjelaskan dengan menunggu persetujuan Prajarat Maka, olehnya hanya dijawab dengan anggukan kepala saja Pemerasan yang tidak pantas, Indra Sambada berseru lantang Mendengar makian Indra Sambada, Lingganata segera bangkit berdiri dan langsung menyerang dengan tinjunya ke arah pelipis Indra Dengan hanya menundukkan kepalanya Indra Sambada telah bebas dari serangan tinju Untuk kedua kalinya Lingganata menghantam dengan tinjunya, tetapi kembali kepalan tangannya jatuh ke tempat kosong Pada saat serangan yang kedua kalinya itu, Indra Sambada telah bangkit berdiri Keparat Berani kau menentang kekuasaanku Lingganata berseru sambil meloncat dan melancarkan serangan tendangan ke arah dada Indra Sambada tetapi tidak mengenai sasarannya Indra Sambada meloncat ke samping untuk menghindari tendangan sambil memilih tempat yang agak luas Saputra turut bangkit dan melesat menerjang Indra Sambada dengan golok panjang terhunus Sejak tadi Indra Sambada telah menduga bahwa Saputra adalah adik Lingganata, mengingat persamaan perangai mukanya Dan ini memang merupakan kenyataan yang tak dapat dialakan Akan tetapi Indra Sambada adalah mangala muda tamtama pengawal raja yang memiliki kesaktian yang hampir mendekati titik kesempurnaan Serangan tendangan dan tusukan golok panjang dibiarkan hingga hampir mengenai tubuhnya Tetapi sebelum menyentuh bajunya, pergelangan tangan Saputra yang sedang menjulur itu tiba-tiba ditangkapnya dengan cengkeraman remasan yang dasyat Saputra menjerit kesakitan, beramaan dengan jeritan itu golok panjangnya telah jatuh gemerincing di lantai Dengan satu dorongan telapak tangan kiri Saputra jatuh terguling di lantai Dalam saat yang sama, Lingganata telah menyerang pula dengan sabetan kelewangnya ke arah pinggang Dengan tangkas Indra Sambada meloncat tinggi menghindari datangnya kelewang yang berkelebat ke arah pinggangnya Dengan berpusingan di atas untuk kemudian jatuh berdiri tepat di belakang Lingganata Pada saat itu pula telapak tangan Indra Sambada memukul jalingan syaraf penggerak tangan di pundak Lingganata Dengan berseru nyaring, lepaskan kelewangmu, Lingganata jatuh tertelungkup dan bergulingan menghindari rangkaian serangan lawan Dengan tangan kanan yang tak dapat digerakan, sedangkan kelewang Rija terpental lepas dari genggaman dan jatuh di lantai lima langkah jauhnya Bahwa dalam satu gerakan, kelewangnya telah terlepas dari genggamannya, Lingganata tidak menduga sama sekali Mukanya pucat pasi dan peluh dingin berbintik-bintik keluar dari dahinya Belum pernah ia kehilangan senjata dalam bertanding hanya satu gebrakan saja Sebagai perampok ulung, nama Durga Wangsa pernah menggetarkan daerah Sumedang sampai Indra Mayu Tapi dalam menghadapi Indra Sambada, kini ia sama sekali tidak berdaya Ia masih harus berterima kasih bahwa Indra Sambada tidak meneruskan dengan serangan pukulan mautnya Namun perasaan benci dan kemarahan kiranya lebih menguasai dirinya Cepat Durga Wangsa bangkit dan meloncat selangkah ke samping dengan berteriak nyaring, kurung rapat Dan tangkap bangsat pemberontak ini Berkata demikian ia melolos cambuk dari pinggangnya sambil menerjang maju Tujuh orang berpakaian penggawa peraja meloncat datang dari ruang samping dan mengurung Indra Sambada dengan bersenjatakan kelewang dan tombak Kini Indra Sambada menghadapi delapan orang bersenjata lengkap menyerang secara serentak ke arahnya Seruan melengking yang memekak kantul ingat terdengar dengan disertai gerak loncatan menghindari serangan yang datang bertubi-tubi Ia meloncat ke samping kanan dan kiri dengan membagi-bagikan pukulan pada penyerangnya dengan telapak tangan dan tendangan kakinya Tiap kali tangan dan kakinya berkelebat, secorang penyerang jatuh dengan jeritan yang mengerikan Tetapi belum pula ada lima orang yang jatuh tersungkur tak berdaya Telah datang lagi penyerang baru sepuluh orang, dan kesemuanya bersenjata tajam Melihat datangnya penyerang yang bergelombang bertambah lagi Indra Sambada menjadi sibuk sekali Gerakannya bertambah bersemangat laksana banteng mengamuk yang pantang menyerah Pada saat yang bersamaan di depan balai pengawalan, terdengar pula suara gaduh Bertempurnya seorang pengemis tua melawan para pengawal Pengemis tua yang tidak lain adalah Wirahadinata dengan bersenjatakan tongkat bertanding lawan enam orang pengawal yang bersenjatakan kelewang Akan tetapi keenam orang pengawal tersebut ternyata bukanlah tandingannya Dalam waktu yang singkat saja tiga pengawal di antaranya telah jatuh dengan kepala mengeluarkan darah karena pukulan tongkat pengemis sakti Sedang tiga orang pengawal lainnya terdesak tak dapat membalas menyerang Mereka hanya berlompatan ke samping dan ke belakang untuk menghindari gerakan tongkat pengemis tua yang sangat dasyat Dan memusingkan kepala mereka Tongkat dahan kering di tangan Wirahadinata sama bahayanya dengan berkelebatnya tombak yang tajam Sebentar-sebentar tongkat berputar membuat peningnya kepala dan sebentar-sebentar berubah menjadi gerakan sodokan Ataupun sebentar dengan gerakan-gerakan loncatan mengejar lawan yang sukar dihindari Seorang pengeroyuknya jatuh terlentang terkena sodokan tongkat tepat pada ulu hatinya Dengan jeritan ngeri tertahan pengawal tadi jatuh terkula dan tak dapat bergerak lagi Dengan tidak menghiraukan dua orang pengawal yang mengeroyuknya yang sedang dihadapinya Wirahadinata menerjang langsung masuk dalam gelanggang pertempuran di ruang pendapa yang berlangsung dengan sengitnya Tetapi belum juga Wirahadinata dapat masuk di tengah-tengah kalangan Terdengar suara yang sangat berpengaruh dari lendera sambada memberikan perintah padanya Kiai tunggul Amankan Bupati Prajarat Maka Dan biarlah saya sendiri yang akan menghadapi gerombolan perampok ini Secepat kilat Wirahadinata melesat menuju tempat di mana Bupati Prajarat Maka sedang duduk gemetar dengan kedua belah tangannya menutupi mukanya Dengan tangkasnya Wirahadinata menyambar badan Prajarat Maka dengan tangan kiri dan membawanya pergi ke sebuah kamar di belakang Dua orang mengejar dan menyerang Wirahadinata dari arah belakang sebelum ia dapat memasuki kamar Dengan tangan kanan memegang tongkat Wirahadinata terpaksa membalikan badannya untuk melayani dua orang penyerangnya yang bersenjatakan kelewang Tiba-tiba empat orang berpakaian tamtama kerajaan berkelebat mendatang dengan suatu loncatan yang mengagumkan dari tembok belakang yang menjulang tinggi itu Mereka adalah Tumenggung Cakra Wiria, Lurah Dur pada Lurah Jaka Wulung dan Jaka Rimang Dengan tidak memberi kesempatan pada kedua penyerang Wirahadinata, Jaka Wulung mengajunkan tongkatnya yang tepat mengenai tengkuk para penyerang Dan tak ajal mereka jatuh tersungkur dan tak dapat bergerak lagi Tumenggung Cakra Wiria dan Dur pada langsung menyerbu dengan bersenjatakan pedang tamtamanya membantu Indra Sambada yang sedang bertempur menghadapi sembilan orang Tanpa bantuan Cakra Wiria dan Dur pada sesungguhnya Indra Sambada dapat menghadapi lawan-lawannya dengan tidak terdesak Tetapi karena ia bertangan kosong, maka agak sukar untuk dalam waktu yang singkat dapat menjatuhkan sembilan lawannya Cakra Wiria dan Dur pada dengan pedang tamtamanya, tak mau membuang-buang waktu lagi Dalam segebrakan dua orang penyerang telah berteriak ngeri, dan jatuh bergelimpangan karena tangannya masing-masing terbabat kutung Melihat gelagat yang tidak menguntungkan ini, para penyerang menjadi kacau balau, dan berebut untuk melarikan diri Tetapi maksud ini selalu dapat digagalkan karena berkelebatnya pedang ataupun tendangan yang tak dapat diduga-duga menghadang dihadapannya Sementara itu Jaka Wulung dan Jaka Rimang telah pula menerjang dan menutup jalan keluar Hanya Lingganata lah yang masih tetap mengamuk dengan cambuknya yang panjang Sungguh pun, gerakan cambuknya tak pernah mengenai sasarannya Lima orang penyerang kini telah bergelimpangan mandi darah, namun Lingganata masih terus mengamuk tidak mau menyerah Melihat demikian ini tuh menggung Cakra Wiria semakin meluap marahnya Dari samping kanan pedang tamtamanya berkelebat tak mengenal ampun lagi, membabat leher Lingganata hingga putus seketika Darah menyembur dan kepalanya jatuh menggelinding di lantai Indra Sambada yang bergerak untuk mencegahnya ternyata telah terlambat Tiga orang lainnya cepat-cepat membuang senjatanya masing-masing dan mengangkat tangan dua-duanya ke atas, tanda menyerah Terima kasih Kang Mas Cakra Wiria, Indra Sambada mulai bicara, sayang bahwa Durga Wangsa telah mati, katanya melanjutkan Maafkan di Mas Indra Saya telah kehilangan kesabaran melihat sikapnya yang kepala batu itu Cakra Wiria menjawab Sementara dua orang periagung itu bercakap-cakap Jaka Wulung dan Jaka Rimang membelenggu tiga orang yang menyerah Sedangkan Lurah Durpada membelenggu orang-orang yang masih pingsan tapi tak terluka berat Kini Lendra Sambada, Cakra Wiria Klankyai Tunggul berkumpul memeriksa Bupati Prajarat Maka yang sedang duduk dengan muka pucat pasi dengan kepala tertunduk Dari tanya jawab mereka mendapat penjelasan bahwa Prajarat Maka sebagai Bupati Sebenarnya telah dikuasai oleh para perampok di bawah Durga Wangsa dan kawan-kawannya selama lima tahun Demi untuk mencari keselamatan keluarganya Prajarat Maka menyerah dalam cengkeraman para perampok tadi Hal ini memang beralasan, karena dua putranya yang kecil diculik dan hingga sekarang ini tak tahu bagaimana nasibnya Setiap waktu Bupati Prajarat Maka menentang tindakan para perampok, selalu diancamnya dengan akan dibunuhnya kedua anaknya Maka menghadapi keadaan yang demikiannya tak dapat berdaya, dan hanya menyerah dalam cengkeraman para penjahat Dengan paksaan dan ancaman Bupati Prajarat Maka terpaksa mengangkat Para rampok menjadi penggawa Praja Sedangkan Patih Kabupaten Lingganata yang asli pun tidak diketahui pula nasibnya Mungkin juga ia telah dibunuh oleh para perampok keji yang diketahui oleh Durga Wangsa sendiri Dengan hilangnya Patih Lingganata, Durga Wangsa memaksakan dirinya untuk diangkat menjadi pengganti Patih Lingganata dan untuk tidak mengeruhkan suasana Maka nama Lingganata dilintirnya oleh Durga Wangsa yang kini telah menjadi mayat Peraturan yang bersifat menindas rakyat, dikeluarkan atas desakan Durga Wangsa Para petani diharuskan menyerahkan hasil panenannya sepertiga bagiannya, sedangkan sisanya yang akan dijualnya di pasar masih pula dikenakan bea sebanyak seperempat bagian Hasil dari pemerasan itu, Prajarat Maka sedikit pun tidak turut mengenyamnya Dan mengalir seluruhnya ke gudang-gudang kepatihan untuk kemudian dibagi-bagi dengan kawan-kawannya Ini semua tidak diketahui oleh rakyat Mereka hanya mengetahui bahwa Bupati Prajarat Maka yang diangkat oleh Kerajaan Majapahit adalah kejam sekali Dan dikenal sebagai pemeras keringat rakyat yang tidak mengenal belas kasihan Dengan menangis terseduh-serduh Bupati Prajarat Maka minta belas kasihan untuk diampuni kesalahannya yang hanya dikarenakan sifat-sifat kelemahan pada dirinya Pun ia mohon dengan sangat, agar sudi mencarikan kembali anak-anaknya yang diculik dan telah lima tahun berpisah dengan dirinya Dengan tidak diduganya menurut keerangan dari Saputra yang kini menjadi tawanan Dapat diketahui bahwa kedua anaknya Prajarat Maka sebenarnya telah dibunuh oleh daraga wangsa kakaknya pada empat tahun yang telah lalu Mendengar keterangan itu, Bupati Prajarat Maka seketika jatuh pingsan dan tak sadarkan diri untuk beberapa saat lamanya Cakra Wirya dan Indra Sambada menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak akan mengira bahwa ada manusia yang sedemikian kejamnya Wirahadinata segera turut merasa duka akan nasib Prajarat Maka yang tertimpa penuh dengan kemalangan itu Ia sangat menyesal akan anggapannya sebelumnya, bahwa ia sampai mengira Prajarat Maka adalah Bupati Penggantinya yang kejam dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat daerahnya Sambil mengasuh dan merundingkan langkah-langkah selanjutnya, mereka mengasuh di gedung Kabupaten Indramayu Pada air itu juga seekor burung merpati yang bawa oleh sujud, dengan dikalungi sepucuk surat kecil dilepas oleh Lendra Sambada Sebagai laporan yang tertuju pada kehadapan Gusti Senapati Muda Adityawardana Lima hari kemudian Tumenggung Sunata datang dengan 200 pasukan tamtama berkuda, sementara 300 tamtama lainnya ditinggalkan di Banyumas sebagai pasukan cadangan Kota Indramayu kini bertambah ramai dengan datangnya para tamtama kerajaan itu Di mana-mana rakyat berkelompok-kelompok mempercakapkan penambahan tamtama pemerintahan daerah dengan bermacam-macam tafsiran Para ku, demang ataupun lurah dipanggilnya semua, untuk menerima penjelasan dari Indra Sambada Dengan pesan bahwa mereka harus tetap pada tugasnya masing-masing, akan tetapi tidak diperbolehkan memeras rakyat lagi Peraturan-peraturan yang memberatkan beban kehidupan rakyat digantinya dengan peraturan yang lazim diperlakukan Dan untuk sementara menunggu ketentuan lain, bekas Bupati Wirahadinata dengan didampingi oleh Jakawulung ditugaskan sebagai pejabat kepala daerah Kabupaten Indramayu 30 orang tamtama berkuda dikepalai oleh lurah tamtama Jakarimang berangkat menuju ke Banyumas untuk menyerahkan tawanan Dan kemudian secara berangkai pun tawanan itu supaya dibawa ke kota raja untuk diadili Bupati Prajarat maka diperintahkan pula untuk mengikuti rombongan Tamtama itu untuk menghadap langsung ke hadapan Gusti Pangeran Pekik Manggalanara Praja guna memberikan laporan yang sejelas-jelasnya Dua pekan lamanya Indra Sambada dan Cakrawiria berserta semua tamtama beristirahat di Kabupaten Indramayu Sambil mengatur tamtama baru demi kesejahteraan rakyat daerah itu Sementara itu Jakarimang telah kembali lagi dengan pasukan pengirinya Atas saran Tumenggung Cakrawiria yang mendapat persetujuan pala dari Tumenggung Sunata dan Bupati Wirahadinata Indra Sambada bermaksud mengadakan perundingan dengan para bekas perwira pajajaran di Linggarjati sebuah desa yang terletak di lering kaki gunung Cerme Sebagai utusan untuk menyampaikan undangan itu ditunjuk Bupati Wirahadinata dengan didampingi lurah tamtama Durpada dan lurah tamtama Jakarimang Mereka bertiga segera berangkat berkuda menuju ke Sumedang untuk menaiki gunungnya lindung tempat para bekas perwira pajajaran bersarang Jalannya menanjak melalui tebing-tebing yang terjal dan berliku-liku Sementara itu Jakawulung diserahi memegang tapuk pemerintahan dengan kekuatan seratus tamtama pilihan Tumenggung Bupati Anom tamtama Sunata dengan seratus orang tamtama lainnya mengantarkan Indra Sambada dan Sujud serta Tumenggung Cakrawirya menuju ke Linggarjati Mereka mengambil jalan melalui pantai utara menuju ke timur untuk kemudian setelah tiba di Cerebon membelok kanan lurus ke arah selatan Dengan meninggalkan sepuluh orang pasukan tamtamanya Tumenggung Sunata setelah tiba di Linggarjati meneruskan perjalanannya kembali ke Banyumas Linggarjati adalah merupakan dataran di Lereng Gunung Cermes sebelah timur Pemandangan alam dari Linggarjati itu sangat indahnya Memandang ke sebelah utara tampak lembah luas mementang yang sangat subur dengan sawah-sawahnya yang sedang menguning Dan lapat-lapat kelihatan pantai laut utara ke sebelah timur tampaklah kalici senggarung yang berliku-liku dan bermuara di pantai utara laut Jawa Tanjung Losari Sedangkan ke arah barat kelihatan tebing-tebing terjal menghijaui alah lereng-lereng gunung cerme yang menjulang tinggi dan di sebelah selatan merupakan tanah pegunungan yang sambung-menyambung membujur ke barat Hawanya pun sangat sejuk Sebagai seorang perwira tamtama Narasandi, Tumenggung Cakrawiria selalu bertindak sangat hati-hati dengan penuh rasa curigala menyarankan agar Indra Sambaklah mengundang para bekas tamtama pajajaran di Linggarjati dengan dua pokok pertimbangan Pertama adalah mendekati Banyumas, tempat di mana pasukan sunata yang selalu dalam keadaan siap-siaga Dan kedua mengkhawatirkan Indra Sambada terjebak di tangan para bekas perwira tamtama pajajaran yang masih mempunyai dendam kesumat apabila Indra Sambada langsung mendatangi di gunungnya Lindung Sedangkan jika terjadi demikian, maka sulit baginya untuk memberikan bantuan dalam waktu singkat Setelah menantikan di Linggarjati dengan sabar, sebulan lamanya tiba-tiba dari arah kejauhan nampak 24 orang berkuda mendatangi Debu mengepul tinggi dan suara ringkikan kuda terdengar bersaut-sautan Mereka memacu kudanya dan berebut saling susul menyusul untuk mendahului sampai di tempat yang dituju Indra Sambada dan Tumenggung Cakrawiria berdiri di tempat yang agak tinggi mengawasi rombongan orang-orang berkuda yang kian mendekat itu Tetapi alangkah terkejutnya, setelah melihat dengan saksama bahwa yang datang dalam rombongan itu tidak terdapat para utusannya Namun jelas, bahwa mereka adalah orang-orang bekas para perwira tamtama pajajaran, dengan melihat dari pakaiannya yang dikenakan Indra Sambada dan Cakrawiria diam sesaat saling berpandangan dengan mengerutkan keningnya masing-masing Melihat para pendatang berkuda itu hatiku merasa waswas, di Mas Indra, Cakrawiria berkata membuka isi hatinya Saya pun demikian halnya, Kang Mas Cakrawiria, jawab Indra Sambada dengan masih mengerutkan keningnya Sebaiknya kita bersikap tenang dan hati-hati Kang Mas Hendaknya para tamtama pengawal cepat bersembunyi di sekitar tempat TNI Sedangkan kita berdua menyambut kedatangannya, Cakrawiria memberikan saran dengan rasa penuh kecemasan Jud, Indra Sambada memanggil sujud dan segera sujud lari mendatangi, lekas kau panggil salah seorang tamtama untuk menghadapku Sesaat kemudian sujud telah kembali dengan bersama salah seorang tamtama Lekas perintahkan kawan-kawanmu semua untuk bersembunyi di sekitar tempat ini Jangan jauh-jauh, siapkan senjata masing-masing dan menunggu perintahku Nanti jika mendengar seruan dariku atau dari Gustimu Tumunggung Cakrawiria Jangan ragu-ragu lagi seranglah para pendatang itu Indra Sambada memberikan perintah dengan tegas serta sambil menunjuk ke arah orang-orang berkuda yang kian mendekat itu Sujud supaya disembunyikan pula, perintahnya kemudian Tamtama dan sujud cepat meninggalkan tempat itu Untuk kemudian bersama-sama sembilan tamtama lainnya bersembunyi di semak-semak sekitar rumah pesanggerahan darurat Kini orang-orang berkuda telah tiba di depan pesanggerahan 20 orang pendatang itu segera berpencaran mengepung rumah pesanggerahan Sedangkan empat orang di antaranya turun dari kudanya dan langsung memasuki pesanggerahan Yang segera disambutnya oleh Indra Sambada Dau Cakrawiria dengan sikap sopan dan tenang Tetapi dibalik ketenangan, kedua perwira itu tidak meninggalkan kewaspadaannya Keempat orang itu memakai pakaian seragam hitam dari sutra dengan gambar lukisan kepala harimau di dadanya masing-masing tersulam dari benang emas Tidak salah lagi bahwa orang yang tinggi besar berjalan di depan sendiri adalah kertanata kusuma atau terkenal dengan sebutan kerta gembong Menyusul kemudian di belakangnya seorang bertubuh tinggi besar pula dengan berkumis dan berjenggot lebat, bernama Jaksa Kusuma Kemudian seorang tua kurus tinggi dengan mukanya yang penuh caretan bekas luka, ialah elang kusuma dan orang yang keempat bertubuh pendek kecil Dengan rot mukanya yang bersih dan sinar pandangannya yang tajam Ia bernama Ganda Kusuma Keempat-empatnya bersenjatakan pedang yang tergantung di pinggang kiri dan sebuah golok pendek diselitkan di pinggang kanan agak menonjol ke depan Melihat Kera turun dari pelana kudanya, sudah dapat diketahui bahwa keempat orang itu memiliki ketangkasan yang tak dapat dipandang ringan Tiga di antara dua puluh orang yang mengurung rumah pesanggerahan darurat itu berdiri di depan kentu dengan memakai jubah sutra berwarna abu-abu Melihat bentuk tubuhnya dan warna mukanya, mereka adalah tiga bersaudara, dan terkenal dengan nama gelarnya sebagai parang jingga dari Gunung Guntur Hal ini dikarenakan adanya tanda lukisan sebuah golok merah yang tersulam di dada diubahnya Dan memang mereka adalah orang-orang sakti dari Gunung Guntur yang waktu itu diminta bantuannya oleh Kartanata Kusuma Untuk membalas dendam membinasakan para perwira tamtama yang berada di linggar jati Ketiga para berjubah abu-abu itu masing-masing bersenjata, yang tertua memegang tongkat besi, sepanjang setengah depa dengan sebuah golok panjang Yang kedua bersenjatakan dua batang golok pendek, sedangkan yang termuda bersenjatakan kampak dan golok pendek yang terselip di pinggangnya kanan-kiri Wahai Tumenggung Indra pendekar Majapahit, Kartanata Kusuma mulai berbicara dengan lantangnya Bukankah kita dahulu pernah bertemu di pinggir kali belengawan, suaranya terdengar jelas menggetar, disertai daya kekuatan batin yang cukup menegakkan bulu Roma Cepat Indra! Sambada memusatkan tenaga batinnya dengan menjawab tenang dan sambil bersenyum Daya ingatan Tumenggung Kartanata Kusuma memang kuat sekali Benar dugaanmu saya adalah Indra Sambada yang pernah bertemu denganmu di desa Trinil dahulu Berkata demikian Indra Sambada sengaja menyalurkan daya tenaganya yang telah terpusat itu melalui suaranya Dan terkejutlah keempat orang yang berada di hadapannya, karena bajunya bergetar seperti tertiu pangin kencang Tidak terduga, bahwa gelar pendekar Majapahit bukan merupakan gelar yang kosong belaka Sahut Kertanata Kusuma kembali dengan wajah merah pada menahan kemarahan Tetapi cepat ia dapat menguasai kembali ketenangannya serta melanjutkan bicaranya Ketahuilah, demi untuk berdirinya kembali kerajaan pajajaran Cuan Dua Supaja menyerah sebagai tawanan kami Bedebah Pemerontak! Kamu semua yang harus menyerah menjadi tawanan kami Cakra wiria dengan tak sabar membentak lantang Sambil menyerang dengan pedang tamtamanya ke arah leher Kertanata Kusuma Keempat bekas perwira pajajaran Serem tak menyambut serangan dan sebentar kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit Ternyata keempat lawannya memiliki pula ketangkasan yang tangguh Tiga orang berjubah abu-abu masih tetap berdiri dengan tenang Dan mengawasi jalannya pertempuran dengan acuh-ta'acuh Seolah-olah mereka yakin, bahwa keempat orang kawannya segera dapat merobohkan Indra Sambada dan Cakra wiria Tetapi dugaan itu semakin lama semakin jauh dari kenyataan Kini pertandingan merupakan dua kalangan Indra Sambada menghadapi Kertanata Kusuma dan Elang Kukuma Sedangkan Tumunggung Cakra wiria menghadapi Jaksa Kusuma dengan Ganda Kusuma Pedang di tangan Indra Sambada bergerak cepat seperti menarinya kup-kupu dan menyilaukan pandangan matu yang melihatnya Beradunya senjata sebentar-sebentar mengeluarkan percikan api yang berpijar dengan diiringi suara gemerincingan nyaring Cakra wiria pun menunjukkan ketangkasannya yang menakjubkan Pedangnya dapat berputaran cepat laksana perisai baja Untuk membatalkan semua serangan senjata yang datang ke arahnya Dan kemudian dengan tidak terduga-duga berubah menjadi gerakan serangan tusukan dan babatan yang sangat berbahaya Tetapi Ganda Kusuma yang pendek kecil itu memiliki ketangkasan yang tak kalah mengagumkan Gerakannya sangat lincah dan serangannya disertai tenaga yang dasyat Seakan-akan merupakan burung bersayap yang menyambar-nyambar mangsanya Sungguh pun Indra Sambada dan Tumenggung Cakra wiria masing-masing melawan dua orang yang tangguh Namun kelihatan masih tetap seimbang Kertanata Kusuma yang telah mengenal kesaktian Indra Sambada Kini bertindak sangat berhati-hati sekali Ia tidak berani menyerang dengan tendangan Dan selalu menghindari beradunya gempuran tenaga Tangan kanannya memegang pedang sedangkan yang tangan kiri memegang golok pendek Sebentar-sebentar berloncatan dengan seruan nyaring yang diiringi dengan gerakan serangan memakai kedua senjatanya Tetapi tiba-tiba Indra Sambada mengikuti berloncatan dengan serangan pedangnya yang lebih cepat dan memusingkan kepala lawan Dengan tidak diketahui bagaimana caranya tiba-tiba Alang Kusuma menjerit ngeri dan melompat surut ke belakang dengan sebuah lengannya terbabat kutung Ia melesat lari meninggalkan gelanggang dan jatuh terkulai di halaman pesanggerahan dengan mandi darah Melihat robohnya Alang Kusuma, seorang termuda yang berjubah abu-abu segera menerjang Indra Sambada dengan ajunan kampaknya, membantu kertanata Kusuma yang telah terdesak ke sudut Dengan mengerahkan tenaga dalamnya senjata kampak dipapaknya dengan pedang Indra Sambad Sambil berseru nyaring, lepas senjatamu Tak ayal lagi kampak terpental jatuh di tanah empat langkah jauhnya Ternyata sewaktu pedang berkelebat memapaki datangnya kampak Indra Sambada Sempat pula melancarkan tendangan yang tepat mengenai pergelangan tangan lawan yang memegang kampak Dua orang kakaknya yang berjubah abu-abu melihat kagum Bahwa kampak adiknya dalam satu gebrakan dapat lepas dari genggaman dan terpental jatuh Kedua-duanya segera ikut menyerbu Indra Sambada dengan masing-masing senjatanya Bersamaan dengan itu terdengar suara Cakrawiria memerintah para tamtama Serbu lawan semua satu titik Sepuluh orang tamtama yang bersembunyi berloncatan menerjang orang-orang yang mengurung pesanggerahan Kini pertempuran menjadi berkobar sangat seketika Sungguh pun mereka tahu bahwa lawannya memang dalam jumlah yang besar Akan tetapi para tamtama kerajaan dengan gegihnya menerjang lawan dengan bersemboh jan pantang menyerah Jika para tamtama rata-rata satu orang menghadapi dua orang lawan Demikian pula tumenggung Cakrawiria Maka Indra Sambada kini menghadapi empat orang lawan yang sangat tangguh-tangguh Kertanata Kusumah yang tadi telah terdesak ke sudut Kini dapat bergerak leluasa karena bantuan dari tiga orang saudara parang jingga Ternyata gerakan serangan keempat orang itu kini merupakan serangan dengan silih berganti Serta saling membantu dalam satu ikatan rasa Menghadapi serangan yang rapih itu Indra Sambada merasa terdesak dan tak ada kesempatan untuk membalas menyerang Dalam hatinya ia kagum akan gerakan lawannya yang ternyata merupakan gerakan persamaan seirama Demi melihat tumenggung Cakrawiria dapat mendesak dua orang lawannya yang tangguh itu Indra Sambada semangat tempurnya menjadi bertambah Dalam saat yang sangat terdesak itu Indra Sambada dengan ketenangannya masih sempat pula menghindari serangan-serangan Sambil melancarkan serangan balasan sekedar untuk mengacau kedudukan lawan Di luar pesanggerahan pertempuran tak kalah sengitnya Suara jeritan mengerikan susul-menyusul terdengar dengan diiringi suara jatuhnya para korban yang bergelimpangan Seorang tamtama kerajaan dengan tangkasnya melesat naik kuda dengan membawa sujud Serta memacu kudanya ke arah timur dengan tujuan kembali ke Banyumas untuk melapor kepada tumenggung Sunata Sambil memacu kudanya tamtama itu memutar pedangnya di belakang punggungnya sebagai perisai Untuk menangkis serangan lima batang anak panah yang melesat mendatang Untunglah bahwa satu batang anak panah pun tidak melukainya Akan tetapi-tetapi karena terkejutnya seekor burung merpati terlepas dari genggaman sujud dan terbang tinggi menghilang ke arah timur Dengan menangis terseduh-seduh, sujud menyesali akan kecerobohan tindakannya itu Ia selalu ingat akan pesan Indra Sambada bahwa burung merpati itu jangan dilepaskan jika tanpa izinnya Tidak henti-hentinya si tamtama berkata menghiburnya bahwa perbualan yang telah terlanjur tidak perlu disesali lagi Dan atas kesalahannya itu ia pun akan turut bertanggung jawab Waktu itu pertempuran masih berlangsung terus dengan serunya Tiba-tiba empat orang pajajaran dapat menerobos masuk dalam pesanggerahan dan langsung menyerang Tumenggung Cakrawiria yang sedang mendesak kedua lawannya Serangan gencar yang akan mematikan lawannya itu segera ditariknya kembali untuk menangkis dan menghindari datangnya serangan empat orang yang tiba-tiba Tumenggung Cakrawiria menjadi sibuk dan berloncatan kian kemari untuk menghindari serangan yang dasyat dari enam orang lawan sekaligus Semakin lama Tumenggung Cakrawiria semakin terdersak dan bahkan dalam keadaan yang sangat berbahaya Dua senjata pedang menyerang merangsang ke arah lehernya dan tiga golok pendek menyambar ke arah pahanya Masih pula disusul berkelebatnya pedang yang langsung menerjang dari atas ke arah kepalanya Melihat Tumenggung Cakrawiria dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, Indra Sambada mengerahkan seluruh tenaganya Dengan berseru nyaring yang memekakkan telinga, ia meloncat tinggi menghindari serangan yang datang bertubi-tubi ke arahnya Menerjang para penyerang Tumenggung Cakrawiria dengan sabetan pedang merangkai Serangan mauti yang tiba-tiba itu tak diduga sama sekali oleh para penyerang Tumenggung Cakrawiria Sebuah pedang dan dua buah batang golok lawan terpental dan jatuh gemerincingan di tanah Disusul dengan suara jeritan ngeri dari jaksa kusuma yang jatuh terkapar di tanah dengan pundaknya bermandikan darah Terkena sabetan pedang Indra Sambada Akan tetapi sebelum Indra Sambada berpijak di tanah kembali sebatang golok pendek beracun berkelebat dan menancap di punggung Indra Sambada Itulah lemparan dasyat dari seorang tertua parang jengga Gunung Guntur yang terkenal memiliki kesaktian tangguh Tetapi dengan pengerahan tenaga yang telah terpusat itu, Indra Sambada dengan golok tertancap di pundak kirinya Masih dapat melancarkan serangan rangkaiannya dengan satu tusukan pedang yang tepat mengenai dada ganda kusuma Yang kemudian jatuh terkulai di tanah dan tidak dapat berkutik lagi Tetapi bersamaan dengan robohnya ganda kusuma, sebuah tongkat besi berkelebat ke arah pinggangnya dengan mengeluarkan angin pukulan yang dirasyat Indra Sambada berseru melesat tinggi surut ke belakang menghindari sabetan tongkat besi yang hampir menyentuh pinggangnya itu Sambil merogoh sebutir pelpemunah racun yang berada dalam kantongnya untuk kemudian ditelannya Hal ini dilakukan, karena pundaknya terasa pedih dan tangan kirinya mulai tak dapat digerakkan Akan tetapi perbuatan itu justru menghambat gerakannya dalam menghindari serangan yang bertubi-tubi itu Kembali kertanata kusuma merangsang dengan sabetan goloknya yang tepat mengenai paha kanan Indra Sambada dan susulan sabetan tongkat besi dari parang jingga tertua bersarang di betisnya Dengan suara tertahan, Indra Sambada roboh terguling di tanah Waktu itu hari telah mulai gelap remang-remang dan senja baru saja berlalu Sesaat kemudian menyusul robohnya Tumenggung Cakrawiria dengan lengan kanan terluka dan pedangnya terpental jatuh sejauh lima langkah Bersamaan dengan robohnya Indra Sambada dan Tumenggung Cakrawiria, tiba-tiba empat bayangan berkelebat terjun dalam kancah pertempuran Dua di antaranya dengan tangkas menyambar tubuh Indra Sambada dan Tumenggung Cakrawiria untuk kemudian menyelinap di kegelapan Sedangkan dua orang lagi dengan bersenjatakan tongkat penjalin mengamuk menerjang para penyerang yang datang bergelombang silih berganti Itulah watangan dan landejan yang diperintahkan oleh Jaiwiku Sepuh untuk menyusul perjalanan Indra Sambada Sedangkan dua bayangan yang menyelamatkan Indra Sambada dan Tumenggung Cakrawiria adalah waspada paniling dan wasang kapan dulu Sesepuh pamong murid daripada pokan ereng gunung sumbing Kini di halaman lebih dari sepuluh orang bergelimpangan menjadi mayat, belum terhitung yang merintih-rintih karena luka berat Sewaktu atangan dan landejan bertempur mati-matian untuk menghadapi lawan yang jauh tak seimbang jumlahnya, kini datang bayangan berloncatan menyerbu membantunya Ternyata mereka adalah wirah hadinata, jakarimang lurah durpada dan para perwira pajajaran serta tokoh-tokoh rakyat pajajaran yang datang untuk memenuhi undangan Indra Sambada Satu bentakan yang nyaring dan berpengaruh menggema memekakkan telinga, memaksa berhentinya pertempuran seketika Berhenti tanda seru I. Dan tahan senjata Suara itu demikian dasyat pengaruhnya, sehingga dengan tidak terasa semua melepaskan senjatanya masing-masing, dan bergemerincingan jatuh di tanah Syaraf-syaraf yang tadinya tegang dirasakan lemah dan mengendur Semua orang yang tadi bertempur dengan sengit kini tidak berdaya, dan hanya berdiri dengan mulut terngangam memandang ke satu jurusan ke arah datangnya suara Dengan tidak diketahui datangnya, seorang berjubah kuning keemasan telah berdiri di ambang pintu dengan seekor harimau kumbang yang besar di sampingnya Hai! Kesatria-kesatria pajadiaran titik nada suaranya berat dan berpengaruh namun kata demi kata terdengar jelas dan suaranya mendatangkan rasa ketenangan Demi tergalangnya persatuan senuswantara, aku harap para ksatria pajajaran segera mentaati akan perintah-perintah tumung undera sambada pendekar Majapahit yang bijaksana itu Ketauilah hawa kita semua rakyat pajajaran ataupun rakyat Majapahit ada lit satu keturunan Lenyapkan rasa permusuhan, dan bersatulah di bawah naungan satu iambang kebesaran senggula kelapa Dalam abad-abad yang akan datang, aku percaya bahwa para ksatria pajajaran akan menurunkan pahlawan-pahlawan nuswantara yang dituliskan dengan tinta emas dalam sejarah Taatilah pesanku ini Datangnya pendekar Majapahit ini adalah lambang tergalangnya persatuan kembali Sambutlah dia sebagai pahlawan pengemban amanat penderitaan rakyat Berkata demikian beliau menunjuk ke arah datangnya dua orang yang membimbing indera sambada dan tumenggung cakrawiria Semua orang berpaling ke arah, yang ditunjuk oleh beliau Dan pada saat itulah beliau dengan harimau kumbangnya melesat di kegelapan, lenyap dari pandangan tidak berbekas Seakan-akan beliau dapat menghilang dengan kesaktiannya Hanya suara mengaumnya harimau terdengar dari kejauhan Inilah pendepta tertua dari pajajaran yang bergelar ajangan cahaya buana, dan bersemayam di sebuah goa di gunung tangku Bamprahu Tak seorang pun mengetahui nama aslinya Harimau kumbang peliharaannya tak pernah berpisah dengannya, dimanapun beliau berada Orang banyak hanya mendengar nama dan mengenyam jasa-jasanya, namun jarang yang pernah melihat wajahnya Beliau terkenal sebagai seorang pertapa sakti yang selalu mendatangkan kesejahteraan dan ketenteraman Banyak dongangan rakyat tentang ajangan cahaya buana ini dengan tambahan tafsiran yang bermacam-macam coraknya Ada yang menceritakan bahwa beliau adalah pertapa sakti yang dapat menghilang dan ada pula yang menceritakan bahwa ajangan cahaya buana adalah keturunan dewa dan harimau Kumbangnya adalah jelmaan dari seorang pertapa pula Bahkan ada dongangan rakyat yang menceritakan bahwa pertapa sakti itu sebenarnya telah wafat, sedangkan sekarang yang masih ada yalah rohnya saja Namun semua cerita itu tidak ada yang benar Kenyataannya adalah bahwa ajangan cahaya buana adalah pertapa sakti dengan piaraannya harimau kumbang yang setia Dan beliau adalah pecinta kedamaian serta pencinta kesejahteraan rakyat tanpa pamrih Dan sebagai seorang pertapa yang menyembah kepada Tuhan yang maha kuasa, mengejar kemuliaan abadi Kini mereka semua merasa seperti terhisap tenaganya, dan tanpa diperintah semua membungkukan badannya menyambut datangnya Indra Sambada Di kala itu malam bulan purnama Langit cerah dan bulan memancarkan cahayanya menerangi remang-remang seluruh halam dan malam pun kemudian menjadi pagi Para bekas perwira tamtama pajajaran dan narapraja serta tokoh-tokoh rakyat pajajaran Bar Satu Padong menunggu suara keputusan Indra Sambada Mereka semua duduk berjajar dalam pertemuan yang sangat akrab Sementara itu orang-orang yang terluka dirawat dan diobati seperlunya Sedangkan jenazah-jenazah yang bergelimpangan telah pula dirawat dan dikubur dengan upacara selajaknya Mereka gugur sebagai ksatria semua dalam mempertahankan pendemannya Lawan ataupun kawan akan tetap menghargai kepahlawanan mereka Kini saya telah banyak mengetahui tentang daerah pajajaran dengan rakyatnya yang sebenarnya Indra Sambada mulai membuka pertemuan Ketahuilah, Chon 2, bahwa tidak ada lagi yang saya salahkan Dan tidak ada lagi yang saya sesalkan atas kejadian-kejadian yang telah berselang Semua itu hanya terdorong oleh nafsu mempertahankan pendirian masing-masing yang tak dipertimbangkan lebih jauh Tapi saya percaya bahwa Chon 2 semua adalah pencinta tanah tumpah darah Sebagaimana dijelaskan oleh ajangan cahaya buwana, kita semua adalah satu keturunan dan merupakan satu bangsa Tanah air kita bukan hanya merupakan sebidang halaman dan rumah di mana kita masing-masing dilahirkan Akan tetapi senuswantara, sampai di sini Indra Sambada berhenti sejenak dengan memandang tajam Menyapu wajah hadirin Samua Suaranya tenang, penuh dengan perbawa Semua menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan hikmat Chon Tuan, saya sebagai Mangala Mudat Tamtama Kerajaan Menjunjung Titah Gustiku Senapati Mangala Yuda Untuk memadamkan kerusuhan-kerusuhan yang timbul Demi tercapainya persatuan senuswantara Apabila kita semua bersatu padu Maka ketentraman dan kesejahteraan rakyat akan terwujud Kita dapat bersatu padu, apabila kita semua membuang jauh-jauh sifat keakuan dan sifat kesukuan Kita semua adalah satu keturunan dalam satu pemimpinan kerajaan Ialah kerajaan Majapahit di bawah naungan satu lambang keagungan Ialah bendera gula kelapa Ketahuilah tuan-tuan, bahwa apabila kita terpecah belah bercerai-berai Maka bangsa kulit kuning akan mudah mencengkeram kita Untuk kemudian menindas dan memusnahkan kita Bahaya kulit kuning selalu mengancam dan menunggu kelengahan kita Hanya persatuanlah yang merupakan perisai negara yang terkuat Maka marilah tuan-tuan bersama-sama kami Mencurahkan jiwa raga kita untuk terwujudnya Persatuan Senuswantara sebagai pengabdi kerajaan Majapahit yang setia Amalkan kesaktian tuan-tuan untuk mempertahankan tanah air yang luas ini Dan mempertahankan lambang kebesaran kita Semua hadirin diam tertunduk Dan tidak seorang pun membantah keterangan Indra Sambada Sebagai pengembantitah kerajaan Dengan persetujuan para hadlirin semua Indra Sambada berdasarkan kekuasaan dan wawonang yang ada padanya Mengangkat wira hadinata dan para bekas narapraja Serta tokoh-tokoh rakyat pajajaran yang telah menunjukkan kesetiaannya Serta mengucapkan sumpah setia terhadap kerajaan Agung Majapahit Menjadi penggawa narapraja di tempat asing-masing Sedangkan para bekas perwira tamtama pajajaran yang menyatakan setianya Akan dihadapkan kehadapan Gusti Senapati Manggala Yudhariya Banendra Dengan demikian, maka bekas kerajaan pajajaran menjadi daerah bagian daripada kerajaan Agung Majapahit Dan sejarahnya pun selanjutnya akan mengikuti perkembangan kerajaan Majapahit Semua merasa puas akan keputusan yang tegas dan bijaksana yang digariskan oleh Indra Sambada Dengan membayangkan hidup rukun damai sejahtera di tengah-tengah keluarga masing-masing yang segera mendatang Menggerakkan rasa gembira, penuh keharuan Semua segera bersemadi, sembah yang dalam pimpinan Indra Sambada Untuk mengucapkan rasa terima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahannya yang dilimpahkan Dan hari itu dirayakan dengan pesta sederhana Dengan akrabnya mereka bercakap-cakap, menceritakan pengalaman asing-masing Sambil menikmati hidangan pesta yang dihadapi Suasana menjadi gembira ria Ternyata Indra Sambada dan Tumenggung Cakra Wirja telah sembuh kembali Karena mujarabnya obat-obat yang diberikan oleh waspada partiling dan pandulu Serta pengobataan dari Wirahadinata Pun racun yang merangsang pada tubuh Indra Sambada telah punah semua Karena mujarabnya pelpamunah racun yang dibekalnya sendiri Hasil pemberian dari Cek Sin Chu yang tinggal sebutir itu Dan kini telah ditelannya sendiri Selagi mereka tenggelam dalam bersukarya Dari arah kejauhan kelihatan pasukan tamtama kerajaan berkuda mendatang Semakin lama semakin dekat Dan kini nampak jelas Bahwa yang berada di depan sendiri adalah Tumenggung Sunata dengan sujud Diapit-apit oleh dua tamtama kerkuda dengan membawa panji-panji kebesaran Indra Sambada segera memerintahkan Jakarimang dan lima orang tamtama berkuda Mci nyambut kedatangan Tumenggung Sunata berserta pasukannya Indra Sambada dan Tumenggung Cakra Wirja berdiri di ketinggian dengan melambaikan tangannya Daerah yang selalu sunyi sepi Kini berubah menjadi sangat ramai Penuh dengan tamtama berserta para priagung Mereka semua segera turut serta berpesta pora Setelah berjumpa kembali dengan Indra Sambada Serta diketahui bahwa ia dalam keadaan sehat walafiat serta gembira Sujud menari-nari dengan penuh kegembiraan Ia selalu duduk berdekatan dengan Indra Sambada Seakan-akan tidak mau berpisah lagi Tumenggung Sunata turut pula bersuka Ria Dan tidak henti-hentinya ia memuji akan keberanian dan kebijaksanaan Indra Sambada dan Tumenggung Cakra Wirja Untuk merayakan hari yang bahagia itu semua akan tinggal di Linggarjati tiga hari lagi Sambil menunggu sembuhnya para tamtama yang terluka Belum juga tiga hari berialu, pasukan besar dari kerajaan yang dipimpin sendiri oleh Gusti Senapati Muda Manggalat tamtama pengawal Raja Aditya Wardana datang berkunjung ke Linggarjati Semua menyambut kedatangannya dengan tergopoh-gopoh karena kedatangan beliau berserta pasukan adalah di luar dugaan Kiranya setelah burung merpati yang terlepas dari genggaman tangan sujud itu tiba di Istana Senapaten Tanpa membawa berita sedikit pun, Gusti Aditya Wardana Mirabaraba dengan penuh kecemasan akan nasib Indra Sambada bersama-sama kawan-kawannya Beliau segera berangkat dengan membawa pasukan besar dengan panji-panji atas perintah Gusti Senapati Haria Banendra untuk menghadapi segala kemungkinan Amanat Gusti Senapati Manggalayuda Haria Banendra tegas, demi tercapainya persatuan dan ketenteraman Esnuswantara Jika dipandang perlu, ujung pedang harus turut berbicara Berdasarkan amanat itulah, beliau membawa pasukan berkuda berkekuatan seribu orang tamtama dengan membawa perbekalan yang ingkap Demi melihat hasil Indra Sambada yang gilang-gemilang itu, beliau turut ketawa lebar Dengan bangga Indra Sambada disanjung-sanjung dan ditepuk-tepuk bahunya Pesta yang semula hanya dilakukan secara sederhana itu, mendadak sontak berubah menjadi pesta pora yang besar Tenda-tenda dipasang, perbekalan-perbekalan diturunkan untuk melengkapi pesta pora yang besar itu Panji berkibar di atas perkemahan tenda-tenda dengan megahnya Dalam pesta pora itu beliau berdasarkan wawenang penuh, berkenan pula Namjang angkat syah para bekas perwira tamtama pajajaran menjadi perwira tamtama kerajaan Menurut tingkatan asing-masing dengan disesuaikan berdasarkan kecakapan dan pengalaman Pesta ditutup Tenda-tenda dilipat Para narap raja yang baru diangkat oleh Sambada menyembah kehadapan Gusti Adityawardana Senapati Muda Manggalat tamtama pengawal raja, untuk mohon diri dan mohon doa restunya dalam menunaikan tugasnya asing-masing Setelah mereka berpamitan dengan para priagung semua, mereka berangkat bersimpang jalan menuju arah-arahnya asing-masing Kecuali wirah haddinata yang bermaksud akan kengawi terlebih dahulu untuk memboyong istrinya ke Indra Maju Ia diperkenankan turut serta dalam rombongan pasukan besar sampai di Kalibengawan Para tatama telah siap duduk di pelanakudanya masing-masing Tumenggung tamtama sunata memberikan aba-aba Genderang dipukul bertalu-talu, dan pasukan besar berkuda mulai bergerak meninggalkan linggar jati menuju ke arah timur Panji-panji kebesaran tamtama kerajaan Agung Majapahit berkibar-kibar dengan megahnya dibawa oleh empat orang tamtama berkuda yang berjalan di depan sendiri Mengapit-apit seng senapati muda manggalat tamtama pengawal Raja Gusti Adityawardana Di belakangnya menyusul tiga penunggang kuda berjajar, ialah tumenggung sunata, tumenggung indra sambada dengan sujud dan tumenggung cakra wirya Kemudian menyusul lagi berjajar berkuda, para perwira tamtama yang baru diangkat Dan terakhir pasukan besar tamtama berkuda laksana airbah Semua mengenakan pakaian kebesaran dengan tanda dan warnanya masing menurut tingkatan dan kesatuannya Rakyat berduyun-duyun datang menyambut dengan sorak-sorai di sepanjang jalan yang dilalui Dengan rasa bangga akan pasukan besar kerajaan Agung Majapahit Mereka melambai-lambaikan tangannya dan mengawasi dengan penuh kekaguman sampai di kejauhan Seng Senapati berserta para perwira tamiyama membalas melambaikan tangan pula kepada rakyat yang berjejal-jejal berdiri di pinggir-pinggir jalan Tanda bintang Bertepatan dengan datangnya kembali Gusti Adityawardana beserta para periagung tamtama Kerajaan Agung Majapahit Dengan pasukan pengiringnya, Gusti Patih Mangku Bumi Gajah Mada telah mangkat sebagai pahlawanku sumabangsa Senuswantara, TH 1364 Nama beliau Harum Semerba memenuhi angkasa Senuswantara, ya, bahkan menghambar ke seluruh dunia, dan dikenang sepanjang masa sebagai suri tauladan bagi semua umat manusia Kerajaan Agung Majapahit kehilangan seorang putra yang besar Namun semua itu adalah kehendak Tuhan yang maha kuasa Manusia berhak berkabung dan menyesali, akan tetapi tidak kuasa menentang akan kehendaknya Tuhan adalah maha pengasih dan maha penyayang terhadap semua umatnya Kehilangan seorang putra Nuswantara yang besar tak perlu disesalkan Patah tumbuh hilang berganti Pahlawan-pahlawan bangsa menyusul akan lahir, seperti tumbuhnya cendawan di musim hujan Selama 100 hari Kerajaan Agung Majapahit berserta rakyat Senuswantara dalam suasana berkabung Dengan mengkatnya Seng Patih Mangkubumi Gajah Mada susunan serta pemerintahan Kerajaan Majapahit, mengalami perubahan dan pergeseran Gajah Enggon diangkat menjadi Patih sebagai pengganti Seng Patih Gajah Mada Gusti Haria Banenra diangkat sebagai penasehat Agung Seri Baginda Maharaja Sedangkan Gusti Aditya Wardana diangkat menjadi Manggala Yuda Kerajaan Agung Majapahit menggantikan Gusti Senapati Hariya Banenra Indra Sambada diangkat menjadi Senapati Muda Manggala Tamtama Pengawal Raja Menggantikan kedudukan Gusti Aditya Wardana Dengan didampingi oleh Gusti Tumenggung Manggala Muda Tamtama Pengawal Raja Tumenggung Cakrawiria sebagai wakilnya Tanda Bintang Sebagai seorang kesatria yang selalu ingat akan menepati janjinya Gusti Senapati Muda Manggala Tamtama Pengawal Raja Pada suatu hari berkenan berkunjung ke hutan Wonogiri dengan dikawal oleh lurah Tamtama Jaka Wulung dan Jaka Rimang Beliau turun dari kudanya, dikawal oleh kedua lurah Tamtama Dengan bersenyum lebar setelah melihat penyambutan yang meriah dari tambak raga berserta anak buahnya yang telah sejak pagi buta menantikan kedatangannya Ki Pandan Gede tak ketinggalan, telah hadir pula dalam penyambutan itu Hal itu adalah tepat satu tahun berselang, sewaktu ketiga orang sakti itu ketemu di lereng gunung sumbing Yang Baskara masih duduk di singgah sana dengan tenangnya, di timur sejauh mat memandang dan telah naik segala tingginya di atas permukaan bumi, menunjukkan bahwa hari masih pagi Langit biru membentang bersih dan angin berlalu menampar pohon-pohon rindang yang menghamburkan daun-daun kering berterbangan untuk kemudian jatuh ke tanah Sinar matahari memancar cerah, dan membuat bayangan-bayangan hitam di tanah, melukiskan benda-benda yang tertimpa oleh cahayanya Hutan Wonogiri adalah lembah hutan lebat, yang luas antara kali bengawan di sebelah timur dan kali dengkeng di sebelah barat Sedangkan di sebelah utara adalah titik perpaduan kedua sungai itu yang merupakan kali tempuran, mengalir menjadi satu menunjukkan kali bengawan yang besar Di sebelah selatan adalah tanah dataran tinggi yang memujur mengikuti mengalirnya kali Oyea Gunung Lawu nampak berdiri tegak di timur sebelah utara, laksana yaksa yang sedang duduk bersila, menengadah pancaran sinarnya matahari Tidak seorang pun akan mengira bahwa di tengah-tengah hutan belukar itu, terdapat sebuah gua yang luas tak ubahnya seperti bangunan ruah gedung besar yang berada di bawah tanah Dengan diikuti oleh semua anak buahnya, tambak raga berturut-turut berlutut menyembah sewaktu menyambut kedatangannya lendera sambada Kami merasa bahagia akan kunjungan gustiku senapati di hutan Wonogiri ini, berkata demikian tambak raga melepaskan sembahnya, sambil mengerahkan tenaga saktinya yang disalurkan ke telapak tangannya dan mengeluarkan angin dorongan ke arah indera sambada yang sedang berdiri tegak Indera sambada tertegun sesaat, dan cepat mengerahkan pesaran tenaga dalamnya untuk menghadapi dan menghisap lenyap datangnya tenaga dorongan tadi, sambil berkata dengan diiringi senyuman lirih Kedatanganku, bermaksud mengunjungi sahabat karikku yang bernama tambak raga Dengan lenyapnya tenaga dorongan kiranya tenaga penghisap masih bersisa, dan merupakan daya tarik, sehingga tambak raga tertunduk sedikit karenanya Tambak raga terkejut dan bulu tengkutnya berdiri, setelah menyaksikan sendiri akan kesaktian lendera sambada yang ternyata lebih tinggi daripadanya Gustiku senapati adalah ksatria sejati, dan pantas menjadi junjungan kami, tetapi tambak raga hanya berupa tonggak-tonggak kering di tengah-tengah hutan belukar Tanpa arti, tambak raga menjawab dengan amat merendah Kiai Pandan Gede memejamkan matanya sesaat sambil bersenyum, menyaksikan pertemuan kedua orang sakti itu Seakan-akan ia mengucap syukur kehadapan Dewata Yang Maha Agung, bahwa pertemuan kali ini tidak bersifat permusuhan Jaka Wulung dan Jaka Rimang, berlutut pula di hadapan Kiai Pandan Gede, sebagaimana lazimnya seorang murid yang menghormat gurunya Tiga orang sakti kini bertemu dalam suasana yang akrab, saling hormat menghormati, di dalam ruangan yang luas serta indah di sebuah gua di hutan Sekedar memenuhi janji kita setahun yang telah lampau, tentunya Gustiku senapati dan Kakang Pandan Gede tidak berkeberatan untuk kita saling menghidangkan pertunjukan yang dapat kita nikmati bersama dalam pertemuan ini Tambah keraga berkata tenang dengan bersenyum riang, sambil melanjutkan bicaranya, marilah, kita keluar sebentar, untuk pindah tempat duduk bercakap-cakap di depan gua sambil menghirup hawa yang sejuk Berkata demikian tambah keraga mendahului bangkit berdiri dan melangkah keluar, ikuti oleh Indra Sambada, Kiai Pandan Gede dan Jaka Rimang serta Jaka Wulung Pandan Gede dan Indra Sambada saling berpandangan dengan mengerutkan keningnya asing-masing karena tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh tambah keraga namun mereka terus berjalan ineng ikuti di belakang tambah keraga Ternyata di depan gua telah pula digelari tikar babut permadani di atas tanah yang tak beratap itu, lengkap dengan hidangan makanan kelan minuman seria buah-buahan segar Tambah keraga segera mempersilahkan para tamunya untuk mengambil tempat duduk masing-masing serta kemudian memanggil seorang muridnya, Suta, ambilkan nampan yang telah berada di kamarku, perintahnya Sejenak kemudian Suta datang menghadap dan menyerahkan sebuah nampan yang berisikan enam buah pisau belati yang sama bentuknya dan besarnya, asing-masing sepanjang satu jengkal Nampan diterima oleh tambah keraga dan diletakkan di tengah-tengah para tamu Adi tambah keraga, Pandan Gede bertanya dengan tidak sabar, apa maksudmu, Adi menjamu kita dengan alat-alat yang tidak menyedapkan pandangan ini Jangan kakang salah faham, tambah keraga menjawab tenang, kali ini aku ingin menghidangkan suatu pertunjukan untuk menghormat Gustiku Senapati dan kakang Pandan Gede sendiri Tetapi setelah itu saya pun ingin melihat pertunjukan dari Gustiku Senapati dan dari kakang Pandan Gede sendiri sebagai hidangan yang akan kukenang sepanjang masa hidupku Berkata demikian tambah keraga mengambil sedilah pisau belati untuk ditimang-timang sambil duduk bersilah Kemudian pisau belati dilemparkan ke arah sebuah batu sebesar padasan yang berada Di depannya antara jarak 20 langkah Pisau belati melesat dari tangan tambah keraga dan tertancap setengah jengkal dalamnya di batu yang besar itu, dengan tangkainya masih bergetar Semua yang menyaksikan tertegun kagum memuji kehebatan tambah keraga dalam mengeluarkan kesaktiannya Belum juga lenyap perasa harannya, tambah keraga mengulangi lagi lemparannya dengan sebatang pisau belati yang kedua Dan pisau itu menancap tepat di bawah pisau belati yang pertama sedalam setengah jengkal pula, dan merupakan suatu garis lurus dari atas ke bawah Hanya terdapat tertak sedikit karena kerasnya benda yang menjadi sasaran Apabila sasarannya itu kayu ataupun pohon, mungkin tidak akan begitu mengagumkan Kei Pandan Gede dan Indra Sambada ketawa memuji setelah menyaksikan akan pertunjukan yang mentakjubkan itu Kakang Pandan Gede jangan mencertawakan pertunjukanku yang dangkal ini Tambah keraga berkat tamar rendah, dan sekarang giliran kakang untuk memulai menyuguh kami A.C.H.A. ditambah keraga, memang benar-benar orang yang berkeras hati Pandan Gede menjawab dengan ketawa nyaring Bagus, 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 aku tidak akan berani menggurat di atas guratanmu Berkata demikian kei Pandan Gede cepat meraih sebuah pisau belati yang dihadapannya Dan dengan tangkasnya sambil duduk bersila melemparkan pisau belatinya ke arah batu besar itu Dengan cepatnya pisau belatinya menancap di bawah pisau belatinya tambah keraga Dan merupakan bentuk garis lurus menyambung guratan di atasnya pun tangkainya kelihatan serempak dengan kedua tangkainya yang lain Pandan Gede melemparkan sekali lagi sebuah pisau belati yang kedua dan tertancap setengah jengkal dalamnya tepat di bawah pisau yang pertama Tetapi jelas bahwa sedikit keretakan dalam goretan tidak tampak ada Aku menyerah kalah, kakang Pandan Gede tambah keraga mengeluarkan kata-kata pujian Benar-benar aku harus meninggalkan hutan Wonogiri untuk bertapa di Gunung Lawu Katanya dengan sungguh-sungguh, hanya sebelum aku meninggalkan gua yang penuh noda ini Ingin aku menyaksikan pertunjukan dari gustiku senapati sekalipun berupa apa saja Saudaraku tambah keraga, memang pandai berkelakar, menghibur tamu-tamunya Indera menjawab, hanya sajang sekali aku tidak dapat melemparkan pisau Indera melanjutkan berbicaranya dengan ketawa lirih Dengan tidak diketahui dari mana tangan kanan Indera Sambada kini telah menggenggam sekuntum bunga kemboja Hanya sekuntum bunga inilah yang akan ku persembahkan kepada saudaraku tambah keraga Berkata demikian Indera Sambada memegang bunga kemboja itu dengan jepitan ibu jari dengan telunjuknya Sebagaimana lazimnya seseorang yang memegang sebatang pasar Untuk kemudian dengan pelan dilemparkan ke arah batu yang besar itu Semua yang menyaksikan segera duduk dengan mulutunya ternganga penuh rasa kekaguman Setelah melihat dengan nyata bahwa bunga kemboja itu dapat menancap sejari dalamnya pada Batu besar itu tepat di atas pisau belati yang tertancap paling atas sendiri Dan merupakan hiasan yang indah dipandang Tambah keraga beserta murid-muridnya melihat sekaligus dari dekat Seakan-akan tidak percaya apa yang telah dilihatnya Gustiku senapati junjungan hamba Tambah keraga berkata dengan suara berat Ijinkanlah hamba segera meninggalkan hutan Wonogiri ini untuk bertapa gunung lawu Hamba ingin menghabiskan sisa hidup hamba untuk mencuci semua noda diri hamba dan mengabdi pada dewata yang maha agung Hamba hanya mohon doa restu dari Gusti senapati dan kakang pandan gede serta Para pini sepuh sekalian Tolonglah kakang pandan gede menyampaikan berita ini kepada kakang wiku sepuh Dan mulai saat ini namaku dengan disaksikan oleh Gusti senapati dan kakang pandan gede serta semua murid-muridku yang hadir disini ku ganti dengan nama tungga keraga Mendengar kata-kata tambah keraga itu semua merasa terharu, tidak berdaya untuk menjegahnya Kehendak hati tambah keraga sekeras baja yang tidak mungkin dapat ditundukan oleh siapapun Pandan gede berdiri dengan menganggukan kepalanya, tidak mampu ia mengeluarkan kata-kata jawabannya Untuk kemudian berlalu meninggalkan hutan Wonogiri menuju lereng gunung sumbing Sedangkan tungga keraga meninggalkan hutan Wonogiri tanpa berpaling kembali, langsung menuju ke gunung lawu Indira sambada dengan dikawal oleh lurah tamtama Jakawulung dan Jakarimang berkuda, kembali menuju ke kota raja Tiga orang sakti bersimpang jalan dengan arahnya masing-masing, namun jelas satu tujuan ialah pengabdian Sejarah berjalan terus dengan kisah ceritanya yang tidak mengenal ujung, serta tanpa menghiraukan mengerinya mata pena Tamat Siapakah sujud dari manakah asalnya? Dan apakah hubungannya dengan perang bubat? Bacalah buku pendekar darah pajajaran Lima jili tamat Terima kasih telah menonton